Umum Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Diperkenalkan untuk pemohon satu yang hadir Terima kasih, Yang Mulia Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Mempersingkat waktu, kami perkenalkan pemohon satu yang hadir para kuasa hukumnya Berurutan, Rekan Bambang Wicoyanto Rekan Refli Harun Rekan Sugito Kemudian ke belakang, Rekan Zainaudin Paru Rahmatullah Rekan Wakil Kamal Rekan Arbendi Rekan Ihsan Yuda Prasetya Kemudian yang nomor sepuluh, Yuda Terakhir, dan saya, Heru Bidoto, Yang Mulia Terima kasih Baik, dari pemohon dua, silakan Terima kasih, Yang Mulia Dari pemohon dua yang hadir di sebelah kanan saya Saudara Henry Yosodiningrad Kemudian di sebelah kiri saya Saudara Magdir Ismail Kemudian Saudara Andi Ignatius Dan di belakang ada Saudara Rashid Rido Kemudian Saudara Duker Ari Roni Talapesi Lutfi Yazid Anissa Ismail Kemudian Damian Agatha Yuvans Kemudian Raghadu Yosodiningrad Hamad Yulianto Nurmansyah Tama Satria Langkun Kemudian Dr. Arief Erawan Dan saya sendiri, Todung Mulia Lubis Terima kasih, Yang Mulia Baik, terima kasih, Pak Mulia Dari Tomohan Terima kasih, Yang Mulia Prinsipal hadir langsung Ketua KPU RI Dan beliau akan memperkenalkan Komisioner KPU lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Majelis yang kemahormati Anggota KPU hadir Mas Ida Mukhalik Mas Agus Melas Mas Muhammad Afifuddin Dan saya sendiri, Hashim Masyari Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Kuasa Hukumnya, Yang Mulia Muhammad Ruliandi Muhammad Khaironi Mukhlas Cirito Wilden Sukoya Dari Staf KPU Iberta Kawima Dan saya sendiri, Hiftil Alim, Yang Mulia Terima kasih Terima kasih Dari pihak terkait, silakan Terima kasih, Yang Mulia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari pihak terkait hari ini Yang hadir kuasa Lengkap Prof. Dr. Yusri Lisa Mahendra Prof. Dr. Otto Hasibuan M. Maulana Bungaran, S.A.M.H Prof. Dr. Otto Karnalis Kaligis, S.A.M.H Dr. Hothman Paris Hothman, S.A.M.H Dr. Nikolai Aprileando, S.A.M.H Francine Austia, S.A.M.H Satria Nararia, S.A.M.H Rifai Kusumanegara, S.A.M.H Sri Sindawati, S.A.M.H Fadil Muhammad Indar Praja, S.A.M.H Dan Sordame Purba, S.A.M.H Dan saya sendiri, Dr. Fahri Bahamid S.A.M.H Terima kasih, Yang Mulia Terima kasih, Pak Pari Dari Bawaslu, Pak Rahmat Terima kasih, Yang Mulia Assalamualaikum Wr. Wb Hadir di sini, Pak Puadi Pak Dayanto Eh, mohon maaf, Pak Toto Haryono Dari Komisi Bawas RI Sedangkan di belakang ada Pak Labayoni Deputi Teknis, Kepala Biroh Hukum Pak Agung Kemudian Dayanto Kurniawan Arief Adelin dan Ucu Dan saya sendiri, Rahmat Bagian, Yang Mulia Terima kasih, Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih, Pak Rahmat Baik, Saudara-saudara Pagi hari ini Hingga selesai nanti Agenda persenangan kita adalah untuk Persidangan Dengan agenda pemeriksaan Ahli dan saksi Yang diajukan oleh pihak terkait Dari pihak terkait Mengajukan ahli Pertama, Prof. Dr. Andi Muhammad Asrun Kemudian, Dr. Haji Abdul Syair Rahmadan S.A.M.H Ketiga, Prof. Dr. Aminuddin Ilmar Keempat, Prof. Prof. Diulang, Dr. Margarito Kamis Belum hadir? Sudah Baik, kemudian 5 Prof. Murtir Jedawi Belum hadir 6 Prof. Dr. Edward Omar Sharif Yirich S.A.M.Hum Dan 7 Hasan Nasbi Dan 8 Muhammad Khudari Untuk itu, kepada para ahli Diminta untuk ke depan Betul ya nih, Prof. Anjusra dulu Kami konfirmasi dulu Arti yang disampaikan Yang mulia Ya Pagi ini kami menyampaikan surat Kepada Mahkamah Konstitusi Tentang pegantian satu orang ahli Yang berhalangan hadir Yaitu Prof. Murtir Jedawi Dan digantikan oleh Dr. Khalil Khairi Pagi ini Surat sudah kami masukkan tadi pagi Identitasnya prop Nomor Sebentar ya Nomor 6 Nomor 6 Semula adalah Prof. Murtir Jedawi Digantikan oleh Dr. Khalil Khairi Baik Jadi diganti Dr. Khalil Khairi ya Ya Yang hadir Dr. Khalil Khairi Menggantikan Murtir Jedawi Majelis Maul izin Majelis Kemudian ada satu lagi ahli Yang belum disebutkan yang mulia Yaitu saksi yang ke-13 Ahli Hasan Nasbi Yang ke-13 Sudah tadi sudah kami Baik Baik Jadi 8 ahli ya Apa Pak Bambang Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 Tentang tata cara beracara Dalam perkara Perselisihan Pasal 42 Ayat 1 Menyatakan Alat bukti Keterangan ahli Sebagai yang dimaksud Dalam pasal 38 Dapat dilakukan oleh Pemohon Pihak terkaitan Bawaslu Paling lama Satu hari Kerja sebelum Sidang pemeriksaan Dan mengandekan Iya kemari sudah disampaikan Yang ini yang baru Pak Ketua Yang hari ini baru diganti Ketika Anda mengajukan Pemohon mengajukan Ahli Dan saksi Malah lebih dari kuota Penentuan akhir ditentukan pada saat sidang Kami memperlakukan yang sama Baik saya hanya mengajukan itu Terima kasih Silahkan Silahkan maju para ahli Sebentar yang mulia Apa boleh saya bicara yang mulia Apa Pak Madir Ini begini Kami mendengar tadi Salah satu diantara ahli Yang tidak dihadirkan ini Adalah Profesor Andi Muhammad Asrun SH Nah Sudara ahli ini Sebelum Begitu kita mulai Untuk mempersiapkan Segala hal Terkait dengan permohonan KMK ini Beliau masih Sebagai Direktur Sengketa Pilpres Untuk 03 Yang kami khawatir Bahwa kehadiran beliau Sebagai ahli ini Akan terjadi Konflik kepentingan Sehingga Saya secara pribadi Sudah bisa ditangkap Saya keberatan dengan kehadiran Sudara Anti Muhammad Asr Tapi sekarang sudah tidak lagi Memang betul Dia mengundurkan diri Yang mulia Tetapi Persiapan-persiapan awal Untuk mempersiapkan ini Beliau terlibat Ya nanti Keberatan Bapak Dicatat Kemudian Keterangan yang diberikan Yang Disampaikan Berdasarkan Berdasarkan di bawah Sumpah Itu yang sebenarnya Kami Nilai oleh Makam Tapi keberatan Bapak kami Pertimbangkan Yang mulia Yang mulia Saya duluan Apa saya Ya silakan Pak Dodun Terima kasih yang mulia Saya juga Ingin menyampaikan Atas nama Memohon Dua Reservasi kami Terhadap Saudara Muhammad Godari Kenapa kami melakukan Reservasi Karena Kami percaya bahwa Sebagai ahli Harus Bersikap Independence Tidak bias Tapi kami Melihat Bahwa Saudara Hodari itu Terlibat dalam Beberapa Kegiatan Gerakan Misalnya Gerakan Satu putaran Dan juga Yang menyuarakan Masa jabatan Jokowi Untuk tiga periode Nah saya Cuman Menyampaikan Reservasi Mengganggu Independensi Yang bersangkutan Terima kasih yang mulia Baik Yang mulia Apa lagi Sama Saya juga Kami juga Menyampaikan Satu catatan Dan keberatan Terhadap Dua orang Sekaligus Kepada sahabat saya Margarito Kamis Dan kepada sahabat saya Hasan Nasbi Karena yang Saya tahu Beliau ini Berdua Itu sering sekali Tampil di televisi Mewakili Mewakili Kosong dua Bahkan Pada Acara terakhir Saya dengan Saudara Margarito Kamis Dia mengatakan Bagian dari Prabowo Paling tidak pendukung Prabowo Jadi Yang mana yang Pak Refli Sampaikan Margarito Kamis Dan Hasan Nasbi Karena Dua-duanya Sering sekali Mewakili Kosong dua Dalam perdebatan Di televisi Dan juga sering Berhadapan dengan saya Jadi kami Meragukan juga Independensinya Untuk menyampaikan Keterangan Dicatat keberatan Saudara Silahkan Para ahli Maju ke depan Apa bisa Satu lagi Majelis Majelis Terakhir ya Ya terakhir ini Terakhir Saya mendapat Informasi Dari berita Ini terhadap Sahabat saya juga Ini Sahabat Edy KPK Terbitkan Surat penyidikan Baru terhadap Edy Apa relevansinya Baik Relevansinya Ini yang saya jelaskan Ya apa itu Relevansinya adalah Mohon majelis Pernyataan-pernyataan Tidak sopan Dari sebagian Orang Edy Relevansinya adalah Yang mana Yang tidak sopan Pak Tadi Oh Ada di Ya Mohon semua Menghormati persidangan ya Jangan asal bicara Nanti Bisa diminta keluar Oleh petugas Silahkan Pak Relevansinya adalah Seseorang yang menjadi Tersangka Apalagi Dalam kasus tindak Pindahan korupsi Dan untuk menghormati Mahkamah ini Sebaiknya Dibebaskan Untuk tidak menjadi ahli Ya Bapak kan Bukas Mantan ketua KPK Baru penyidikan baru Atau sudah tersangka baru Nah ini Disebutnya disini Sekalipun tersangka pun Apa juga harus Hak-hak privat Saya ingin mengajukan ini Sebagai sebuah keberatan Dan latihan majelis Akan mempertimbangkan Ya kami pertimbangkan Dan kami catat Pak Terima kasih Oke Kemudian dari pihak terkait juga Belum memberikan identitas Soal agama ini Agamanya semua muslim Muslim ya Pak Margaret Muslim juga Baik Oleh karena itu dimohon Perkenanya Itu yang pojok tangannya Yang benar itu Jangan model kayak kobuy ya Terima kasih Baik Yang Mulia Bapak Ritwan Mansur Untuk Mem Mandu lapas sumpahnya Untuk para ahli Agamanya semua Islam Baik yang mulia Terima kasih Bapak Profesor Doktor Andi Muhammad Asrun Doktor Abdul Khair Ramadan Bapak Aminuddin Ilmar Profesor Aminuddin Ilmar Doktor Margarito Kamis Khalilul Khairi Profesor Edward Omar Syarif Bapak Hasan Nasbi Bapak Muhammad Qadiri Muhammad Qadari Ikuti Lafaz sumpah Ahli yang akan saya tuntun Menurut agama Islam Bismillahirrahmanirrahim Demi Allah Saya bersumpah Sebagai ahli Akan memberikan keterangan Yang sebenarnya Sesuai dengan keahlian saya Terima kasih yang mulia Kembalikan Baik terima kasih yang mulia Dimohon Keluar dulu Untuk Para ahli Selain Pak Yang mana dulu ini Prof Yusril yang mau didengar Pak Asrun Atau Ngacak Yang pertama akan didengar Adalah Profesor Andi Muhammad Asrun Silahkan Selain Pak Andi Asrun Mohon Menunggu di luar Untuk saksi Silahkan ke depan Satu Ghani Muhammad Andi Bataru Batara Lifu Dr. Haji Ahmad Doli Kurnia Tanjung Dr. Andri Suprianto Haji Abdul Wahid Dr. Haji Hasan Sadili Agamanya Islam semua Bapak-Bapak Muslim Dimohon bantuannya Yang mulia Pak Ridwan Untuk Mengambil Sumpah Para saksi Baik Terima kasih Yang mulia Bapak Muhammad Ghani Muhammad Bapak Andi Batara Lifu Dr. Ahmad Doli Kurnia Tanjung Haji Abdul Wahid Kemudian Bapak Dr. Aceh Hasan Sadili Ikuti Lepas sumpah Saksi Yang akan saya Tuntunkan Menurut agama Islam Bismillahirrahmanirrahim Demi Allah Saya bersumpah Sebagai saksi Akan memberikan Keterangan Yang sebenarnya Tidak lain Dari yang sebenarnya Terima kasih Terima kasih Silakan para saksi Keluar dulu Nanti menunggu panggilan Yang mulia Kami ingin menyampaikan sesuatu Sebelum diperisah ahli Ijinkan Yang mulia Yang mulia Oleh karena mahkamah Memberikan Kebebasan kepada kami Pihak terkait Untuk mengajukan saksi dan ahli Sepanjang jumlahnya sama Seperti ditetapkan oleh mahkamah Maka mohon Kiranya diperkenalkan Sampai dengan ahli Yang ke enam Yang diperisah ahli Lalu kemudian Diperisah saksi Yang ke tujuh Sampai dengan yang ke dua belas Saksi Kemudian ditutup lagi Dengan ahli Tiga belas Yang ke empat belas Sengaja kami susun demikian Supaya Terjadi Terdapat sistematika Dalam Menerakan sesuatu Silahkan Terima kasih yang mulia Panah Alibad Prof. Asrun Di budium pak Silahkan Waktunya Dia untuk paparan Bisa 15 menit Karena ini kan Jatah untuk dua perkara ya 10 15 menit Nanti dilanjut dengan Tanya jawab Waktunya sekitar 10 menit Silahkan Terima kasih yang mulia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi Para Hakim Mahkamah Konstitusi Saudara Pemohon Atau Kuasa Hukumnya Pimpinan Bapak Selu Pimpinan KPU Serta Tim Hukum Paslon 02 Pertama-tama Saya ingin memberikan Klarifikasi terhadap Pernyataan dari Saudara Magdal Ismail Senior saya Bahwa Langsung saja Oh langsung saja Tadi sudah diselesaikan oleh Hakim Oke Yang mulia Ketaatan terhadap Norma Hukum Haruslah totalitas Tidak bisa parsial Bahwa Ketaatan terhadap Norma Hukum itu Harus diberikan kepada Peraturan pendang-undangan Dan putusan pengadilan Termasuk Mahkamah Konstitusi Berkaitan dengan Pelaksanaan pemilih Yang mulia KPU telah Melaksanakan Rasa taat Terhadap Norma Hukum Yaitu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 Tahun 23 Yang kemudian Diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11 Berkaitan dengan itu Penetapan Calon Wakil Presiden Gibran Ruhurawa Didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Yang mulia Oleh karena itu Saya kira KPU telah Menerapkan Taat Ajas Konstitusi Oleh karena itu Sangat benar Bahwa KPU Telah taat hukum Dan tidak benar KPU dihukum Atas dasar Pahangkat Etika Karena melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Yang mulia Para Hakim Mahkamah Konstitusi Bahwa Regim Pemilihan Umum Dibidakan menjadi dua Yaitu Pemilihan Umum Nasional Pemilihan Presiden Wakil Presiden Secara Langsung Rakyat Pilihan Pasal 6A Pasal 7 Undang Dasar Pakat 5 Dan pemilihan Kepala Daerah Waktu-Waktu Sekarang Daerah Secara Demokratis Oleh karena Keperbedaan Regim Hukum Pemilu Dan konsekuensi Dari putusan Atas Gugatan Pemilu Kada Dan Pemilu Nasional Maka Tidak bisa Diterapkan Tidak bisa Diterapkan Ajas Maupun Mekanisme Serta konsekuensi Pemilu Kada Untuk diterapkan Dalam Pemiluan Presiden Dan Atas dasar Ketahatan Terhadap Norma Hukum Maka sudah Benar KPU Melaksanakan Putusan Melaksanakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 17 Mulai dari Proses pemilu Sampai penetapan Hasil Perlian suara Pasangan calon Dan dalam Berkaitan dengan Proses Pemiluan umum ini Pemilu Telah dimulai Dari penetapan Pasangan calon Nomor urut Sampai acara Debat-debat Disadakan KPU Dan penetapan Perlian suara Secara manual Dan tidak ada Protes Atau Pesikap Walkout Dari semua Pasangan calon Paslang 01 02 03 Menerima Apadanya Bahwa kemudian Ketika terjadi Ada proses Yang disebut Sebagai pelanggaran Pemilu Maka seharusnya Ditempu melalui Jalur Bawaslu Dan Bawaslu Telah menyelesaikan Telah mengerjakan Memproses Pelanggaran-pelanggaran Pemilu Walaupun ada Yang ditolak Karena kurang Bukti material Itu adalah Satu proses Normal Mengikuti Hukum acara Demikian juga Malumnya Bila dilakukan Pemeriksaan Terhadap Pemeriksaan 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 Mahkamah Konstitusi Maka harus Secara konsisten Saat Azaz Mengikuti Mekanisme Hukum acara Mahkamah Konstitusi Yang harus Disampaikan adalah Mengapa Terjadi Perselisihan Perbedaan Selisi suara Yang dipelore oleh Masing-masing pasangan calon Yaitu paslon 01 02 Dan 03 Kalau paslon 01 Dan 03 Menggugat masalah itu Dia harus membuktikan Dimana kesalahan Secara berjenjang Kenapa? Karena Yang digugat Objek gugatan Penetapan KPU Terhadap Perlukan suara Itu dilakukan Secara berjenjang Maka Pemuktiannya Negasinya Adalah dilakukan Secara berjenjang Dari mulai TKTPS PPK Kabupaten Kota Provinsi Dan KPNS Dan perlu kita Ketahui Dalam penetapan Perlukan hasil Secara nasional Secara berjenjang DKPU Semua pihak ini Hadir Dan ketika Melakukan keberatan Dicatat dan Direspon DKPU Bahkan ada Satu contoh sampel Satu contoh sampel Ketika ada keberatan Dari Jawa Barat Ketua KPU bertanya Siapa melakukan Kecurangan Ketua KPS Siapa? Di TPS mana? Tapi tidak bisa dijawab Sehingga Digugurkanlah Perlukan keberatan itu Yang mulai Yang kami hormati Bahwa KPU telah Melaksanakan Putusan MK Sebagai Self-executing Sebagai putusan Yang harus dilaksanakan Sama seperti Ketika Saudara Reply Harun Mengajukan Pengujian Undang-Undang PU Pemilu Tahun 2009 Dan disetujui oleh KPU Saudara Reply Harun ini Tidak perlu sesapa ya Mendatangi Kutu KPU Mengatakan Eh tolong nih Bikin PRPU KPU terlebih dulu Peraturan KPU terlebih dulu Karena gak bisa laksanakan Begitu juga Yang mulia Berkaitan dengan Esensi Sengketa Pilih Pras 2004 Saudara Bambang sudah Mengerti betul Bahwa Pilih Pras 2009 Kira-kira sama Melayu Kedip Demikian Yang mulia Terima kasih Baik Yang berkaitan dengan Keahlian Bapak Baik Dari Pihak terkait Ada yang Didalami untuk Alinya Ada yang mulia Dua orang Dari pihak terkait Akan mengajukan Pendalaman Pertanyaan Yaitu Profesor Doktor Otto Cornelis Kaligis Dan Doktor Nikolai Apilindo Baik Silakan Pro OJ Terima kasih Yang mulia Pertanyaan kami Kepada Ahli Baiknya didekatkan Mohon penjelasan Ahli Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Yang mana Mempersamakan Regim Pemilu Dan Regim Pemilu Kada Apakah dapat menjadi dasar Untuk Mendisqualifikasi Pasangan calon Atau salah satu Pasangan calon Apakah terdapat Relevansi Mengenai Disqualifikasi Pasangan calon Pada Pemilu Kada Dan pada Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Dilanjutkan Yang mulia oleh Rekan kami Silakan Saudara Ahli Pemilu dan Pemilu Kada Mengacu pada dua Peraturan Yang berbeda Yaitu Undang-Undang 7 Tahun 2017 Untuk Pemilu Dan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Berikut perubahan-perubahannya Untuk Pemilu Kada Dengan diundangkan Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Maka norma-norma Yang terbentuk Pada putusan Sebagaimana dikutip Tidak berlaku lagi Adanya perbedaan Rejim Antara Pemilu Dan Pemilu Kada Akan ada Kekosongan Kekuasaan Dan Kekacauan Tata Negara Jika dilakukan Pemungutan suara ulang Calon Presiden Dan Wakil Presiden 2024 Kalau kita lihat Dari permohonan Paslon 01 Didalilkan Adanya Pengkhianatan Terhadap konstitusi Pelanggaran Asas bebas Jujur Dan adil Dan bahkan Disebut juga Ada tindakan Dilakukan terukur Namun Pejabarannya Tidak jelas Atau obskur Pada kondisi demikian Permohonan Lebih banyak narasi Bukannya fakta Pertanyaannya apa Bapak? Ya Ini nanti akan Menuju ke pertanyaan Yang mulia Pertanyaannya bagaimana Pelanggaran konstitusi Yang sejatinya Menunjuk pada Undang-Undang Namun Justru dalil-dalil Yang dibangun Tidak berkesesuaian Dengan yang diatur Dalam Undang-Undang Apakah Dengan demikian Itu dapat Dibenarkan? Mohon dijelaskan Oleh Ahri Baik dari Pemohon nomor 1 Silahkan Terima kasih Yang mulia Kami bergantian Dengan Rekan Refli Namun Ijin Sambil Kami menanyakan Kepada Ahli Ijin menayangkan Dua lembar PowerPoint Yang mulia Untuk menanyakan Bukti bukan PowerPoint Hasil riset Yang mulia Untuk menerangkan Untuk bertanya Kepada Itu bukti bukan PPT bukan Yang mulia Bukan bukti Bukan Narasikan saja Baik Terima kasih Ijin Menanyakan langsung Yang mulia Kepada Saudara Ahli Pak Asrun Siap Yang mulia Kami boleh menyampaikan Satu Sebelum ini Tadi kami mendengar Pemohon satu ini Keberatan Saudara Ahrun ini Dihadirkan Sebagai ahli Ya sudah Keberatan Keberatannya Disat Keberatan Kalau keberatan Tolong konsisten Jangan bertanya Kepada orang yang Anda keberatan Belum kesempatannya Nanti Gitu Tanya Tidak apa-apa Meskipun Keberatan Mengajukan pertanyaan Juga boleh Sudah tidak perlu Ditanggapi Ini untuk Pemohon satu Silahkan Baik Terima kasih Yang mulia Kalau di forum Pengancara konstitusi Saya panggil Pak Ketua Pak Asrun Tadi Saudara Ahli Menerangkan Tentang adanya Perbedaan Rezim Ya Sedikit kami Ijin Menerangkan Sebelum bertanya Jadi Peraturan Perundang-undangan Tentang Pemilihan Umum Serentak Itu awalnya Lahir Di Pemilu Kada Serentak 2014 Dengan Perpu Kemudian Diperbaiki Terakhir Dengan undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Disitulah Terbangun Sistem keadilan Pemilu Yang semuanya Melalui Bawaslu Pelanggaran Administrasi Pelanggaran Pidana Pelanggaran TSM Pelanggaran Etik Sengketa Administrasi Di Bawaslu Yang kemudian Bisa diajukan Gugatan Di pengadilan Tata Usaha Negara Nah Kemudian Sistem keadilan Pemilu Ini diadopsi Di tahun 2017 Di undang-undang Nomor 7 Sama persis Tidak ada Perbedaan Penegakan Hukumnya Semua Melalui Bawaslu Organ Dan prosedurnya Tidak ada Perbedaan Hanya ada Perbedaan Subyeknya Karena Kepesertaan Pemilu Itu berbeda Antara Pemilu Kada Dengan Pemilu Legislatif Dan Pemilu Presiden Kemudian Dalam Perkembangannya Di ruangan Ini juga Di ruangan Ini juga Ada beberapa Putusan Mahkamah Terdahulu Yang Secara Progresif Di luar Sistem Keadilan Pemilu Yang ada Saya ambil Dua contoh Yang pertama Pemilu Kada Serentak IA 5 2020 Ada Pelanggaran Sarat Calon Dimana Calon Bupati Ketika Selesai Pemelumatan Suara Itu Statusnya Berubah Dari Terdakwa Menjadi Terpidana Dipertimbangkan Oleh Mahkamah Dengan Didiskualifikasi Tanpa Melalui Bawaslu Kemudian Juga Saburai Bahkan Sudah Hampir Pelantikan Tidak Memonisara Calon Kemudian Diputus Tanpa Melalui Bawaslu Kemudian Yang ketiga Bawaslu Juga pun Sama Bahkan Kalau Bawaslu Ada Putusan Bawaslu Yang Diikut Certakan Tapi Karena Persidangan Terbukti Tidak Memonisarat Belum Cita 5 Tahun Pun Dibatalkan Di dalam Perselisian Hasil Pemilu Kada Serentak Nah Dalam Konteks Ini Kemudian Kita Menyimak Terakhir Di 2022 Ada Putusan Mahkamah Tentang Pengujian Undang-Undang Putusan Nomor 85 Tahun 2022 Dimana Dalam Salah Satu Pertimbangan Hukumnya Ditegaskan Bahwa Tidak Ada Lagi Perbedaan Antara Resim Pemilihan Tidak Ada Lagi Perbedaan Resim Pemilihan Antara Pemilu Kada Dengan Pemilu Legislatif Dan Pemilu Presiden Dalam Konteks Ini Petitum Putusan Ini Putusan Nomor 85 Dibersingkat Pertanyaan Pertanyaannya adalah Ketika Ada Perkembangan Putusan Putusan Mahkamah Apakah Kemudian Putusan Putusan Seperti ini Tidak Dapat Dijadikan Pertimbangan Untuk Masuk Memeriksa Dan Mengadili Persoalan Persaralan Calon Yang Baru Diketahui Belakangan Sembilan Hari Sebelum Pemengutan Suara Itu yang pertama Kemudian Yang kedua Dalam Hal ini Menurut Ahli Jawabannya Tidak Ya kan Jangan di Dalam hal yang mulia Yang kedua Jika tidak Jika tidak Ketua 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 Lanjut Nah Manakala ini Tidak dapat Diadili Sementara Ada yang Belum Selesai Ditimbang Kemana Ketua Keadilan ini Akan Bisa Dirai Dua hal itu Yang mulia Baik Pak Rebli Masih Ada tambahan Terima kasih Yang mulia Saya Paham Pendapat Ahli Yang Mengatakan Bahwa Harusnya Yang dipersoalkan Adalah Selisih Suara Itu ya Pendapat Saudara Ahli Saya Akan Membacakan Putusan Pilpres Pertama Kali Tahun 2004 Yang Diajukan oleh Wiranto Dan Salahuddin Wahid Dan Pertimbangan Yang bersifat Kualitatif Halaman 53 Dan 54 Dari Putusan MK Menimbang Bahwa Mahkamah Sebagai Pengawal Konstitusi Berkewajiban Menjaga Agar Secara Kualitatif Pemilu Berlangsung Sesuai dengan Prinsip-prinsip Yang telah Digariskan Oleh Pasal 22E Ayat 1 Dan 5 Undang-Undang Dasar 1945 Yang intinya Menentukan Bahwa Pemilu Dilaksanakan Secara Langsung Umum Bebas Rahasia Jujur Dan Adil Serta Diselenggarakan Oleh Suatu Komisi Pemilihan Umum Yang bersifat Nasional Tetap Dan Mendiri Dengan demikian Persoalannya Adalah Apakah Berbagai Hal Yang bersifat Kualitatif Yang didalilkan Oleh Pemohon Telah Menyebabkan Terjadinya Pelanggaran Terhadap Prinsip-prinsip Pemilu Yang Tercantum Dalam Pasal 22 E Serta Bisa Ditangkap Dan Itu MK Mengatakan Bahwa Mereka Adalah Pengawal Konstitusi Jadi Karena Itu Kalau Ada Pelanggaran Konstitusi Maka Tidak Tertutup Kemungkinan MK Untuk Mereview Kembali Jalannya Pemilu Yang Sudah Ada Nah Apakah Saudara Ingin Mengatakan Bahwa Pertimbangan Hukum MK Tahun 2004 Itu Salah Itu Pertanyaan Saya Yang Kedua Adalah Saya Paham Anda Mengatakan Bahwa Putusan 90 Itu Self Executing Kita Hargai Putusan Itu Sebagai Sebuah Putusan Walaupun Menurut Pendapat Yusri Itu Kontroversial Dan Bahkan Provinsi Juga Mengatakan Tidak Ada Waktu Untuk Mengubah Karena Harus Ada Konsultasi Dengan DPR Dan Lain Sebagainya Kami Berpendapat Bahwa Walaupun Putusan MK Itu Berlaku Erga Omnes Berlaku Sejak Dibacakan Dalam Persidangan Tetapi Jangan Lupa Bahwa Untuk Mendaftar Sebagai Calon Presiden Dan Atau Wakil Presiden Ada Prosedur Yang Harus Didahului Dan Kita Tahu Bahwa Sebenarnya Termohon Dalam hal ini Sudah Berusaha Dalam Sidang Kemarin Terungkap Bahwa Yang bersangkutan Mohon maaf ya Seperti Mau melakukan Penyelembupan Dengan Meminta Dirjen Perundang-Undangan Mengundangkan Peraturan KPU Yang mengubah Saran usia tersebut Tetapi Kemudian Ditolak Karena Belum Berkonsultasi Dengan DPR Sebenarnya Beliau Sadar Bahwa Harus Mengubah PKPU Terlebih Dahulu Nah Menurut Anda Apakah Putusan itu Bisa nyelonong Begitu saja Tanpa Mengubah PKPU Dan PKPU-nya Baru Diubah Tanggal 3 November Setelah Pendaftaran Tertutup Tutup Makasih Dari Pemohon 2 Yang Punya Beberapa Pertanyaan Tapi Karena Kami Sudah Menyatakan Keberatan Kami Terhadap Ahli Kami Tidak Akan Mengajukan Pertanyaan Keberatan Provisus Dicadat Tapi Hakim Membolehkan Kok Silahkan Kami 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 Sisten Dengan Penyata Silahkan Terima 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 Ada pertanyaan Cukup Bawaslu Dari WC Hakim Silahkan Yang Mulia Terima 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 Saya Ingin Menandak Lanjuti Pertanyaan Dari Pak Refly Tadi Berkaitan Dengan Putusan MK Yang Kita Tahu Tidak Saja Bersifat Erga Omnes Tetapi Juga Self Executing Yang Akan Dilaksanakan Sebagaimana Dalam Adresat Putusan Itu Nah Dalam Kaitan Putusan 90 PKPU Ada Putusan MK Yang Harus Berkonsultasi Dengan DPR Tapi Pada Masa Itu Dalam Fakta Persidangan Itu Dinyatakan Bahwa DPR Pada Waktu Itu Masih Reses Kemudian KPU Mengeluarkan Surat Edaran Pertanyaannya Adalah Apakah Surat Edaran Itu Bisa Dijadikan Sebagai Pegangan Pengganti Sebelum PKPU Itu Di Roba Itu Saja Terima kasih Silakan Pak Andi Asrun Dijawab Singkat-singkat Saja Terima kasih Mulia Terima kasih Atas Segala Pertanyaan Disampaikan Kepada Saya Perkenankan Saya Menjawab Pertanyaan Satu Persatu Mudah-mudahan Bisa Dijawab Jadi Saudara Heru Pertanyaan Pertama Terkait Dengan Pemilu Dan Pemilu Kada Dari Pihak Terkait Dulu Dari Oh Maaf Pihak Terkait Saya Lupa Ya Saudara Pihak Terkait 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 Dengan Persoalan Pemilu Dan Pemilu Kada Memang Sejak Awal Rahim Amandemen Konstitusi Rahim Amandemen Undang Dasar 45 Itu Membedakan Tidak Masukkan Pemilu Kada Pemilu Kepada Kedalam Sistem Pemilu Nasional Dibedakan Dikatakan Pemilihan Kepala Dari 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 Demokratis Demokratis Bisa Melalui DPRD Secara Langsung Kemudian Dari Dari Langsung Sejak Awal Sejarahnya Beda Jadi Oleh Karena Itu Tidak Bisa Bedakan Kemudian Juga Ada Putusan MK Putusan Mahkamah Konstitusi Saya Kutipi Putusan MK Yaitu Putusan 97 PU 11 2013 Ini Sangat Prinsipal Sekali Dan Selalu Saya Tahu Menjadi Perdebatan Di Mahkamah Konstitusi Apakah Pemilu Kada Itu Masuk Rejim Dan Bagaimana Penanganan Sengketa Pemilu Bapak Putusan Ini Mengatakan Itu Inkonstitusional Walaupun Sudah Dirubah Kemudian Tetapi Sejatinya Dalam Rahim Mahkamah Konstitusi Mengatakan Kita Keluarkan Ini Pemeriksaan Sekretah Pemilu Biarkan Dibentuk Alipun Dan Khusus Mari Kita Jadikan Mahkamah Konstitusi Sebagai Peradilan Undang-Undang Biar Marwah Kenegarawan Lebih Tinggi Lebih Melekap Itu Jawaban Saya Yang Secara Secara Kemudian Soal Penetapan Hasil Misalnya Ada Putusan Pemilu Kanda Ingin Diterapkan Dalam Kasus Pemilu Presiden Saya Kira Dari Ajasnya Saja Dari Lahirnya Rahim Ide Pemilu Kanda Itu Berbeda Dengan Pemilu Nasional Beda Bayangkan Kalau Tiba-tiba Sumbani Dirubah Di Bulan Serah Total Mulai Dari Mana Dan Ada Satu Lagi Menurut Saya Ada Satu Gibran Sebagai Cawa Pres Bagaimana Mencari Pengganti Gibran Untuk Mendami Prabowo Subianto Sebagai Paslon Calon Presiden 02 Ini Pertanyaan Pertanyaan Yang Seolah-olah Tidak Mau Dijawab Seolah-olah Dibiarkan Berisanya Sekali lagi Penetapan Gibran Berdasarkan Perusahaan Mahkamah Konstitusional Konstitusional Kalau Ada Keberatan Ada Keberatan Mahkamah Konstitusi Bukan Terhadap Produk KPU Dan Sekaligus Jawab Pertanyaan Reply Bahwa Memang Ada Persoalan Yang Dalam Pemilu Kada Saya Berikan Contoh Ekstrim Pak Reply Pak Bambang Terkait Dengan Pemilu Kada Bengkulu Selatan 2008 Itu Sangat Ekstrim Kondisinya Seorang Yang Pernah Di Hukum Penjara Karena Terlibat Pembunuhan Cinta Segitiga Di Hukum 7 Tahun Namanya Beda Nama Di KTP Nama Tapi Nama Di KTP Nama Di Kampus Romy Namanya Supaya Lebih Keren Karena Tinggal Di Kota Tapi Oleh Mahkamah Digali Kebenarannya Itu Karena Situasi Ekstrim Dicari Data Tidak Ada Keterangan Ahli Bahwa Sinonima Persamaan Antara Orang Bernama Diron Mahmud Dan Orang Bernama Romy Itu Kondisi Ekstrim Pak Di Ulang Tapi Ini Pak Gebrani Bukan Harap Bidana Bukan Kriminal Dia Mendapat Legalitas Dari Mahkamah Kursi Dari Biasa Kalau Seorang Mereka Sudah Tidak Usah Diulang Pertanyaan Pihak Terkait Pak Niko Jawab Dulu Dari Pernanya Dua Pihak Terkait Yang Pertama Pak Oce Kan Dijawab Yang Pertanyaan Pak Niko Satunya Oh Ya Pertanyaan Kedua Tentang Beda Pemilu Kala Degang Pemilu Nasional Kira-kira Gitu Pak Pertanyaan Saya Singkat Singkat Bisa Pertanyaan Saya Bagaimana Pelanggaran Konstitusi Yang Sejatinya Menunjuk Pada Undang Undang Namun Justru Dalil-dalil Yang dibangun Tidak Berkesesuaian Dengan Yang Diatur Dalam Undang Undang Apakah Dengan Demikian Dapat Dibenarkan Saya Kira Sesuai Dengan Undang Diberikan Suara Sebagai Satu Kontrak Sosial Sebagai Medakan Dari Jan Ruso Tidak Tidak Diterapkan Pak Dari Sejak Awalnya Rahimnya Beda Mudah-mudahan Terjawab Ya Yang Dari Pak Heru Pak Heru Oke Pak Heru Tadi Bertanya Soal Apakah Putusan Yang Dalam Formilu Kada Sengketa Pemukada Bisa Diterapkan Dalam Pihar Kira-kira Gitu Saya Bila Tidak Bisa Kenapa Karena Implikasinya Segala Lagi Ya Sejarah Asal Beda Implikasinya Dan Mengerti Ya Kalau Sengketa Serulang Secara Langsung Kenapa Serulang Langsung Menggugurkan Pertama-tama Diminta Menggugurkan Diberan Ya Hanya Prabowo Bertanya Dicari Ganti Ini Tidak Sesuai Dengan Sistem Hukum Ini Pendapat Yang Tidak Berasal Hukum Kemudian Kalau Pak Prabowo Misalnya Diberan Disqualifikasi Putusan MK Tidak Mengenal Disqualifikasi Tidak Mengenal Meneliti Persoalan Dini Dan Sudah Menulis 17 Buku Tentang Ini Jadi Saya Ngerti Jadi Tidak Bisa Pak Kemudian Terjadi Perkembangan Tentang Apakah Perkara Datang Dari Bilang Dan Sekala Macam Sekali Lagi Sejatinya Mahkamah Ini Mahkamah Dilihat Dari Pertusan Pertusan Dan Mahkamah Ini Ingin Menyamping Mengeluarkan Pemulisan Sengketa Pengilu Keluar Dari MK Agar MK Konsisten Mengadili Hanya Perkara Perkara Perundangan Itu Pak Jadi Tidak selamanya Misalnya Perkembangan Kemudian Ingin Diterapkan Itu Kembali Pada Mas Bambang Bahwa Pertusan 2019 Itu Jelas Menggerisbawahi Bahwa Sengketa Proses Di bawah Di MK Saya Kira Itu Jelas Saya Kira Sudah Terjawab Mas Bambang Yang Ketua Yang Mas Mas Heru Yang Kuat Non Tadi Kira Jawabannya Bukan Seandainya Tidak Bisa Kan Tadi Ahli Ternyata Menerangkan Tidak Bisa Di Mahkamah Konstitusi Kemana Keadilan Itu Bisa Dimohonkan Penyelesaiannya Itu Soal Nanti Pak Itu Soal Hukum Ya Nggak Bisa Dibahas Sekarang Perlu Rapal WDPR Yang Baru Ini Dengan Pemerintah Dengan Pemerintah Presiden Prabowo Gibran Ya Yang Pertanyaan Pak Defli Jawab Nah Ini Tadi Dikutip Putusan Sengketa PILPRS 2024 Kita pakai Yang terakhir Pak 2019 Itu yang Paling anjar Paling baru Silahkan Bapak Baca Seratu Ya Putusan 2019 Itu jawaban Saya Pak Bisa Dikutipkan Nggak 2019 Bagian Mana Yang Menjawab Atau Mendukung Pendapat Saudara Ahli Gimana Putusan 2019 Itu bisa Dikutipkan Nggak Bagian Mana Yang Mendukung Pendapat Saudara Ahli Bahwa Itu hanya Hitung-hitungan Aja Izin yang Mulia Sebaiknya Pertanyaan Pertanyaan Dialogus Ya Itu baca Amal Saja Pak Gampang Itu Ya Ada baca Amal Sela Bila Pak Azron Ada Penegasan Bahwa Diputusan 2019 Di Bagian Mana Yang Itu Menegaskan Bahwa Mahkamah Konstitusi Hanya Mempertimbangkan Pada bagian Bagian Penghitungan Penghitungan Suara Saja Tidak Berkaitan Dengan TSM Contoh Realnya Itu Ada Tidak Ada 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 Ini Saya Kucing Saya Kucing Bahwa Putusan MK Ya Hasil Pemilih 2019 Nomor 01 PHPU Pres 17 Rom 2019 Menyatakan Antara Lain Ya Putusan Tersebut Menegaskan Mahkamah Konstitusi Hanya Memeriksa Persilisian Suara Diput Presiden Dan Pelanggaran Pemilih Dan Sengketa Polis Pemilih Ditangani oleh Bawaslu Ya Kalau Anda Lihat Tracking Sendiri Bisa Dapat Ya Itu Di bagian Dalam Putusan Terima kasih Ya Catatannya Itu Belum Menjawab Yang Mulia Ya Sebagai Catatan Untuk Lengkap Pertanyaan Anda Paksa Itu Kita Tidak Bisa Paksa Juga Ahli Harus Menjawab Apa Yang Anda Tanyakan Nanti Kami Yang Sudah Cukup Yang Pertanyaan Kedua Pak Repi Sudah 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 Komplit Sudah Komplit Ya Dari Dari Hakim Oh ya Dari Hakim Jadi Kalau saya Lihat Karena Sifat Kutusan MK Itu Adalah Sampai Sekuting Dia Kesampingkan Peraturan KP Yang Pada Saat Itu Dia Diterapkan Putusan MK Putusan MK 690 Tidak Ada yang Salah Masa Salah Putusan MK 690 Kemudian Diperkuat oleh Putusan MK 151 Jadi Tidak Salah Tindakan KPU Menerapkan Langsung Putusan Mahkamah Konstitusi 690 Tidak Salah Saya Yakin Itu Tidak Salah Bukan Itu Pertanyaan Pak Akin Surat Edaran Kemudian Menjadi Acuan Itu Apakah Bisa Dibenarkan Atau Kemudian KPU Melaksanakan Itu Berdasarkan Pusat MK Dikesampingkan PKPU Itu Jawaban Saya Yang Mulia Satu Lagi Pertanyaan Dari Yang Mulia Pak Prof Asrun Saya Tidak Bertanya Tapi Ini Dengar Republik Di Seluruh Indonesia Memberikan Pelajaran Pada Ahli Hukum Di Indonesia Yang Muda Muda Supaya Kita Kalau Bicara Clear Saya Pengen Tidak Bertanya Tapi Pengen Mohon Untuk Bisa Dicermati Bersama Sama Sebagai Pelajaran Kepada Seluruh Masyarakat Indonesia Begini Pak Asrun Di Dalam Halaman 5 Makalahnya Prof Asrun Itu Ditulis Begini Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Self Executing Memang Secara Teoretik Pak Asrun Sudah Baca Disertasinya Pak Amaru Harat Kan Baca Yang Mulia Kebetulan Itu Diundip Dikir Saya Ikut Ujian Ya Karena Saya Waktu itu Jadi Dekan Jadi Saya Tahu Persis Ya Jadi Putusan Mahkamah Konstitusi Itu Bersifat Self Executing Dan Ada Yang Non Self Nah Pak Arsul Bisa Memasukkan Ini Sebagai Self Executing Itu Tidak Masalah Ya Karena Guru Besar Itu Berpendapat Salah Siapa Tahu Nanti 10 Tahun Lagi Malah Jadi Teori Baru Kan Begitu Kan Jadi Masalah Sebetulnya Ya Tapi Terus Begini Pak Dengan Putusan 90 Itu Betul Sudah Dilaksanakan Tapi Kemudian Kalau Pak Arsul Menyatakan Putusan Mahkamah Nomor 102 Garis Miring PUU 6 Romawi Tahun 2009 Itu Sama Dengan Apa Yang Dilakukan Oleh KPU Itu Mohon Untuk Dicek Kembali Saya Belum Bisa Menyalahkan Tapi Dicek Kembali Karena Kalau Pada Waktu Itu Kebetulan Kemarin Saya Diingatkan Oleh Ahli Dari 03 Putu Arte Mengatakan Bahwa Putusan Mahkamah Yang Nomor 102 Garis Miring PUU 6 Romawi Tahun 2009 Itu Diputuskan Pada Sore Hari Malam Hari KPU Merubah PKPU Karena Pada Waktu Itu Belum Ada Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Mengatakan KPU Merubah Atau Membuat PKPU Harus Konsultasi DPR Tapi Kemudian Ada Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi Mengatakan PKPU Harus Disusun Dengan Konsultasi DPR Jadi Ini Tidak Bisa Dipersamakan Tapi Kalau Pendapat Bahwa Putusan Mahkamah Nomor 90 Itu Self Executing Dan Tidak 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 Masalah Pendapat Itu Tapi Yang Tidak Bisa Disamakan Dengan 102 Karena 102 Begitu Diputus Mahkamah Langsung Malamnya Pak Putu Arte Yang Membuat PKPU Baru Bahwa Mencoblos Tidak Perlu Di DPT Tapi Mencoblos Bisa Langsung Dengan Menggunakan Identitasnya Jadi Saya Tidak Bertanya Tapi Kita Supaya Semuanya Clear Karena Kita Berhukum Harus Presisi Harus Cermat Terima Kasih Pak Arse Terima Kasih Kita Sama-sama Guru Besar Tidak Boleh Saling Mendahului Kayak Biskota Terima 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 Baik Pasun Cukup Cukup Yang Mulia Terima Kasih Banyak Kalau Ada Salah Salah Ucap Mohon Dima Selamat Lebaran Mohon Lebatin Baik Mudah-mudahan Keterangannya Bisa Menjadi Pertimbangan Dalam Pengambilan Putusan Yang kedua Siapa Ini Tetap Pak Abdul Sahir Ramadhan Supaya Dihadapkan Doktor Haji Abdul Sahir Ramadhan Terima Baik, waktunya kurang lebih 15 menit untuk Pak Paran. Nanti tanya jawab. Pak Jelis, Ketua, itu untuk samakan saja antara ahli-ahli yang lain, Pak Andi Asrul masih ada di dalam? Iya, tadi memang mau kami ingatkan, tapi kemarin ahli yang lain pun kan kita beri kesempatan untuk kemas-kemas atau kalau sesuatu sedikit-sedikit harus diingatkan nanti kan juga. Ini beri pasir orang jadi. Nah itu, sudah tidak perlu diingatkan sudah keluar. Oke, silahkan ahli, waktunya karena untuk dua perkara sekaligus bisa maksimal 15 menit. Nanti kita keras 10 menit untuk tanya jawab. Baik, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Majlis Hakim, Mahkamah Konstitusi, yang terhormat pemohon, termohon, pihak terkait, dan hadirin sekalian. Izinkan saya menyampaikan keterangan sebagai ahli teori hukum pada persidangan yang mulia ini. Bahwa diketahui pengaturan kompetensi dalam hal pembagian, kewenangan menyelesaikan perkara. Oleh bahwa seluruh dan mahkamah konstitusi merupakan implementasi konstitusional. Keadilan konstitusional ini merupakan kemanfaatan yang bersifat umum. Kemudian diturunkan melalui keadilan distributif, yakni keadilan dalam hal pembagian kewenangan. Pembagian kewenangan ini merupakan bentuk keadilan secara proporsional. Dalam pandangan Islam, keadilan itu adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Dengan demikian, harus tepat, harus patut, harus sesuai penempatan dengan tempat tersebut. Di sini menyangkut ruang dan waktu. Prajudi Al-Masudijem mengomentari keadilan distributif. Dikatakan olehnya bahwa ketidakadilan akan timbul jika mereka yang sederajat tidak diperlakukan secara sederajat. Dikatakan selanjutnya, jika orang-orang yang tidak sederajat diperlakukan secara sama atau seolah-olah sederajat, maka itu akan timbul ketidakadilan. Dikaitkan dengan pembagian kewenangan bawah selu dan makamah konstitusi dalam penyelesaian perkara pemilu, maka demian itu sejalan dengan kaedah menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Kaedah ini merupakan keadilan yang pastinya mengandung kebenaran. Kebenaran dan keadilan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Perbuatan yang adil adalah sesuatu tindakan yang didasarkan pada kebenaran. Sejalan dengan hal ini, Al-Kinji mengatakan bahwa keadilan itu identik dengan kualitas sifat yang inherent dalam diri manusia yang mendorongnya melakukan sesuatu yang benar. Telah menjadi dalil yang masyur bahwa mempersamakan dua hal yang berbeda adalah tidak benar dan sekaligus tidak adil. Kebenaran dan keadilan merupakan duit tunggal, satu terhadap yang lainnya saling memberikan litigi mesi. Kebenaran dan keadilan diibaratkan sebagai dua sisi mata bangis sama. Dapat dibedakan, tidak dapat dipisahkan. Perbuatan yang adil adalah suatu tindakan yang berdasar pada kebenaran. Perihal kewenangan bawaslu dalam hal terjadinya pelanggaran administratif pemilu secara TSM juga dapat dilihat dari hubungan antara bawaslu dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemindahan Umum No. 8 Tahun 2022. Selanjutnya yang mulia, ahli tidak menyampaikan karena terdapat dalam naskah tertulis. Menyangkut kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 475, ayat 2 Undang-Undang Pemilu telah disebutkan secara tegas dan jelas secara letterlock, ekspresi perbis tentang adanya kompetensi dimaksud. Pasal 42, ayat 2, yang ditempatkan secara tersendiri dalam bab 3 perselisihan hasil pemilu menyatakan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya, sekali lagi, hanya terhadap hasil perhitungan suara yang memengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada pemilu presiden dan wakil presiden. Frasa hanya terhadap hasil perhitungan suara bermakna adalah pembatasan dan itu khot-i tetap. Diksi hanya merupakan kantas kunci pembatasan itu dalam bahasa lain adanya kompetensi. Secara argumentum akontario atau dalam fikir Islam disebut mafob muhalafah bermakna bahwa penetapan hukum bagi yang tidak disebutkan dalam teks berlawanan dengan apa yang disebutkan. Dengan kata lain, sesuatu yang tidak disebutkan berlawanan dengan yang disebutkan dalam hal penetapannya. Terdapat dalil bahwa ketuan hukum harus dilaksanakan berdasarkan susunan kalimatnya. Kata hanya merupakan penyadaan nafi, jika ada kata menafikan. Selain yang disebutkan dalam teks. Selanjutnya, kalimat berdasarkan hasil perhitungan suara adalah bentuk penetapan. Disini tidak ada peluang untuk memperluas atau menafikan lain kewenangan makamah konstitusi tersebut. Dengan kata lain, tidak boleh ada revending atau izi huts. Dalam kaitan ini, Aris Toleris menyebutkan keadilan dalam hal penafsiran hukum dalam penafsiran hukum harus memiliki epikeya. Suatu rasa tentang yang pantas. Kepantasan identik dengan kebenaran dan keadilan. Dan demikian, pasal tersebut telah merinci, telah jelas membagi kompetensi dan merupakan kompetensi wilayah makamah konstitusi. Hal itu sesuai dengan aksiologi hukum yang dianud oleh konstitusi, yaitu kepastian hukum yang adil dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1905. Kewenangan makamah konstitusi, yang hanya terhadap hasil perhitungan suara selaras dan sejalan dengan pendapat Aristoteles. Menurut Aristoteles, keadilan korektif yakni keadilan yang berkaitan dengan pembetulan, berkaitan dengan pemulihan terhadap adanya kesalahan dalam hal ini perkara perhitungan suara. Kewenangan makamah konstitusi, dalam hal perhitungan suara yang telah ditempat oleh KPU, merupakan bagian dari keadilan korektif yakni melakukan pemulihan atau pembetulan atas terjadinya kesalahan perhitungan yang menyebabkan migrasi suara yang terjadi secara maksif dan signifikan dan tentunya mempengaruhi pemilihan terpilihnya paslon Presiden North President atau untuk dilakukannya pemilih pengimutan suara ulang. Ditinjau dari aspek validitas sebagaimana dinyatakan oleh Henkelsen ahli berpendapat norma aku telah memiliki validitas. Menurut teori ini hirarki norma hanya mengenal subordinasi dan subordinasi support ordinasi tidak adanya koordinasi. Pemerintah Tata Hukum positif merupakan hal utama yang salah satunya mendasarkan pada aziz legalitas tepatnya kompetisi absolut. Hal ini dengan kaedah fikir ma'la yati burwajibu ilafihi fahuwa wajib sesuatu hal yang menjadi penyempurna dari sesuatu yang bersifat wajib itu maka sesuatu itu adalah bersifat atau dihukumi wajib pula. Dikatakan dengan kompetisi ini maka kompetisi yang notabene berkudukan sebagai penyempurna dari sesuatu hal yang bersifat wajib yakni memujudkan cita hukum. Cita hukum kita ketahui sebagaimana Gustaf Rahboh mengatakan tetapi konstitusi mengedepankan kepastian hukum yang adil kepastian secara prosedural pasti di dalamnya ada keadilan prosedural untuk menuju keadilan substansial mencermati diskusi publik dan adanya saya desakan kepada yang mulia makamah konstitusi agar makamah melakukan upaya atau tindakan progresif guna mengadili perkara pelanggaran administratif yang bersifat SM dan dengannya makamah berwondang multus dengan putusan pembatalan terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden dan penghutan ulang maka hal itu tidak dibenarkan secara hukum selain dalil-dalil yang ahli sampaikan di atas terdapat kaedah yang umum yang menjadi rajukan bagi kita semua dan ini diterima oleh teori kemanfaatan sebagaimana disampaikan oleh Jeremy Bintem yang artinya menolak atau menghindari kerusakan kemudaratan itu harus didahulukan daripada menarik kebaikan Imam Jalaudin Abrahman bin Abu Bakar Ashwiti mengatakan bahwa semua produk hukum dikembalikan kepada ketutuan mahafad dan menghindari kemudaratan berdasarkan dalil ini putusan Mahkamah Konstitusi harus didasarkan pada alasan pencegahan timbulnya kemudaratan tersebut demikian itu tentunya menjadi pertimbangan yang utama Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi ahli meminjam teori von Buri kondisius bahwa tidak ada pelaporan administratif pemilu CRSM kepada bawah selu maka akan berdampak terhadap pelaporan itu sendiri dugaan pelanggaran tersebut dianggap tidak pernah ada dan hal ini tentu menjadikan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara aku tegasnya selain hasil pertunuhan suara adalah bukan menjadi komposisi Mahkamah Konstitusi demikian katakan ini disampaikan mohon maaf kita segala kurangan semoga mendatangkan manfaat bagi semua kita semua wabillahi taufik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam dari pihak terkait ada yang mau ditanyakan untuk ahli baik yang mulia Profesor Oto akan mengajukan pertanyaan lebih dulu dan kemudian saya akan menyusul silakan Profesor terima kasih yang mulia saudara saksi ahli ahli sudah menjelaskan dengan terang benderang bagaimana konsep hukum teori hukumnya sehingga ahli berkesimpulan bahwa sebenarnya kalau saya tidak salah tadi anda mengatakan bahwa karena sudah ada pengaturan yang tegas di dalam satu undang-undang terutama undang-undang pemilu pasal 475 yang menyatakan bahwa perselisihan pemilu seperti ini kalau ada tentang TSM itu harus dicelesaikan menang bawah selu sedangkan tentang perhitungan suara itu diselesaikan kepada makonstitusi pertanyaan saya adalah hal ini memang sudah jelas tapi sering terdari terbaksa juga pertanyaan dari pemohon di dalam permohonannya juga kami baca bahwa dalil yang dimukakan adalah bagaimana katanya kalau suatu proses di bawah selu tidak memuaskan salah satu pihak lantas mereka mengatakan kemana saya mengadu padahal kalau sudah ada lembaga-lembaga atau tahapan-tahapan tahapan-tahapan penjelasan perkara ditentukan kita tahu tidak ada suatu perkara yang tidak berakhir apapun kejadiannya puas atau tidak puas dengan putusan tersebut itu harus ada akhirnya karena makamah konstitusi juga bukan lembaga banding yang mana kalau tidak puas dibawaslu orang bisa merasa banding ke makamah konstitusi sebab kalau itu terapkan juga melakukan prinsip itu kita tahu juga bahwa hukum material memang harus ditegakkan dengan hukum acara tidak akan mungkin hukum material bisa tegak kalau hukum acaranya tidak betul-betul tegak kalau hukum acaranya kiri-kanan dan bisa dirubah-rubah maka kepastian hukum tidak akan bisa dicapai seperti yang ahli katakan tadi sehingga pertanyaan kami adalah apakah apakah memang tidak mungkin lagi ada peluang untuk memberikan temuan hukum penemuan hukum bila mana para pihak sudah mengajukan ke bawah aslu dan merasa tidak puas dimungkinkan tidak bahwa maka tadi Anda mengatakan tidak lagi resfinding tapi apa apa lendasan filosofis teoritis yang memperkuat hal ini yang memperkuat supaya kita bisa dapat lendasan yang kuat bahwa kalau memang sudah ke bawah aslu tidak bisa lagi banding atau apapun ke mahkamah konstitusi ini pertanyaan kami kepada ahli silahkan cukup bagi kami silahkan saya lanjutkan yang belia ada dua pertanyaan yang kami ingin kemukakan kepada saudara ahli saudara ahli mengutip asuyuti dan mengutip para ahli bisahat hukum islam bahwa Allah adalah keadilan itu adalah esensi daripada etik dan etik itu harus melandasi pembentukan sebuah norma hukum persoalannya adalah saudara Gibran dan saudara Prabowo Subianto itu telah disahkan oleh KPU sebagai pasangan calon dan kemudian telah ikut dalam pemilu dan telah ada hasilnya sebelumnya telah diputuskan oleh mahkamah konstitusi dilihat dari sudut pandangan kesahpat hukum tentang Allah adalah yang menjadi esensi dari norma etik yang harus mendasari sebuah norma hukum apakah ketika putusan-putusan hukum itu telah dilalui oleh pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Deku Meraka tapi kemudian ingin dimentahkan dengan satu dalih bahwa ini ada persoalan-persoalan etik apakah saudara ahli bisa menjelaskan sebenarnya perbedaan etik dalam persahpat hukum dengan etikal conduct yang merupakan satu etikal profesi yang diperintahkan oleh undang-undang dan mengikat orang-orang yang dunduk dalam profesi tertentu kode etik hakim tidak berlaku bagi advokat hakim harus mundur kalau ada saudaranya atau saudara sementanya menjadi pihak dalam perkara tapi kewajiban itu tidak ada pada advokat advokat boleh saja membela saudaranya pengadilan apakah pelanggaran etik dalam arti pelanggaran kode etik profesi itu dapat dengan sebenar-benar dipersamakan dengan etikal norm Allah adalah konsep etik yang dikenal di dalam persahpat hukum atau memang ada perbedaan supaya kita mencerahkan kepada masyarakat seperti yang di kemukakan yang mulia hakim prof. Arief Hidayat supaya masyarakat memahami kalau orang itu melanggar etikal norm di dalam konsep etik persahpat orang itu bisa dibilang orang-orang orang bejat ya orang amoral tapi apakah saudara hasim ketua KPU yang melanggar kode etik KPU itu bisa disamakan dengan orang bejat orang tidak bermoral hanya melanggar kode etik profesinya bagaimana saudara ahli bisa menerangkan apakah adil bagi saudara Gibran dan Prabowo yang telah menyalami tahap-tahapan menurut hukum di ujung jalan di ponis tidak adil di ponis harus didisvalifikasi karena terjadi serangkaian pelanggaran etik apakah itu pelanggaran etik yang dikenal dalam filsafat ataukah itu hanya sekedar pelanggaran etik code of conduct profesi dalam satu profesi tertentu yang tidak mengikat profesi yang lain yang kedua dalam persidangan yang lalu ada ahli yang mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 itu tidak dengan serta merta dapat dilaksanakan oleh KPU dalam hal menerima pendaftaran Gibran Raka dan Prabowo Subianto alasannya karena putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah fonis fonis pengadilan tidak bisa dijalankan dengan serta merta tetapi harus dieksekusi lebih dulu apakah betul putusan Mahkamah Konstitusi dalam konteks pengujian undang-undang itu sama pengertiannya dengan fonis yang dikenal secara konvensional dalam praktek hukum di negeri kita yang berasal dari peristilahan sejak zaman Belanda dulu apa betul putusan Mahkamah Konstitusi fonis lalu kemudian tidak bisa dijalankan kecuali harus dieksekusi lebih dulu apakah bisa dijalankan begitu saja apakah ada esensi perbedaan antara fonis perdata fonis bidana dengan putusan pengujian peraturan penundangan oleh Mahkamah Konstitusi demikian pertanyaan saya mulia baik dari pemohon satu terima kasih ya mulia saya memahami ahli mengatakan bahwa hanya penghitungan suara hanya hitung-hitungan itu standingnya saya ingin membawa kita pada putusan pertama MK mengenai pasal 50 jadi saudara ahli kalau ingat pasal 50 undang-undang Mahkamah Konstitusi 24 tahun 2003 itu membatasi bahwa hanya undang-undang yang diundangkan setelah perubahan konstitusi yang bisa dimintakan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi kurang lebih begitu dan kita tahu bahwa perubahan konstitusi pertama itu tanggal 19 Oktober tahun 1999 sebelum itu tidak boleh tapi kemudian ada pengujian terhadap undang-undang tahun 85 dan dalam putusan pertama MK dikatakan dikesampingkan pasal 50 itu padahal pasal 50 tidak dimintakan judicial review tapi setelahnya itu dimintakan judicial review dan kemudian dibatalkan tapi pada waktu itu tidak dimintakan judicial review tetapi permohonan itu tetap diproses oleh Mahkamah Konstitusi walaupun kemudian putusannya ditolak tapi tidak NO kenapa karena MK mengatakan bahwa kewenangan MK itu diatur dikonstitusi tidak boleh dikurangi dalam peraturan di bawah konstitusi kalau lalu saya kaitkan dengan putusan pertama Pilpres tadi yang sudah saya katakan tadi pada ahli pertama MK tidak hanya kuantitatif ternyata tetapi juga kualitatif karena MK mengatakan dirinya sebagai pengawal konstitusi the guardian of the constitution kira-kira kalau dibenturkan dengan pernyataan yang hanya itu bagaimana pendapat anda itu satu yang kedua ini ada undang-undang ini ada putusan mahkamah konstitusi let's say pasal 50 itu masih eksis karena tidak dibatalkan belum dibatalkan tetapi ada putusan MK yang menyampingkan undang-undang pasal 50 tersebut mana yang akan anda pegang undang-undang yang masih memuat pasal 50 atau putusan MK yang sudah menyampingkan pasal 50 itu pertanyaan saya mungkin dilanjutkan rekan saya silahkan terima kasih sendiri dalam hal misalnya dalam hal laporan belum memenuhi syarat ini kewenangan bawah selu menerima laporan kepada pelapor diberikan kesempatan melengkapi syarat dalam waktu yang pantas nah in concreto dalam kenyataannya ada beberapa laporan-laporan yang disampaikan ke bawah selu yang diproses dengan menegasikan hukum acara penerimaan laporan yakni begitu menerima laporan tanpa memberikan kesempatan kepada pelapor untuk memperbaiki bahkan tanpa diberitahu harus memperbaiki kemudian diputus laporan itu dengan dinyatakan tidak terjadi pelanggaran tanpa memeriksa pelapor terlapor dan saksi-saksi ini pemohon satu alami sendiri nah pertanyaannya sederhana bagaimana ahli menilai peristiwa penegakan hukum yang demikian dari dua perspektif perspektif keadilan prosedural dan keadilan substantif itu pertanyaan yang pertama kemudian pertanyaan yang kedua kepada ahli kami sampaikan begini belakangan muncul bukti kami ajukan buktikan ini berupa putusan DKPP yang menyatakan KPU terbukti melanggar prosedur dalam penerimaan pendaftaran pasangan calon dan karena wewenang mengadilinya dibatasi sebatas etik maka putusan DKPP itu hanya memberi sanksi pelanggaran etik saja nah dari putusan tersebut diperoleh fakta hukum tentang adanya pelanggaran yang dilakukan dalam penetapan pasangan calon nah ini putusan ini lahir sembilan hari sebelum pemungutan suara serentak atau pemilu 14 Februari 2024 yang secara prosedur ketika akan dimintakan pembatalan penetapan KPU yang dinyatakan ada pelanggaran itu tidak dapat lagi diajukan ke Bawaslu maupun ke PT UN sebagai sengketa proses begitu nah pertanyaan kedua tadi pengantar pertanyaannya adalah ketika secara prosedur secara prosedural tidak lagi dapat dijangkau penyelesaiannya di Bawaslu maka bagaimana penilaian ahli agar keadilan substansial tetap dapat ditegakkan jadi pertanyaan kedua itu ya ketika secara prosedural tidak lagi dapat dijangkau penyelesaiannya di Bawaslu jadi kan karena Bawaslu dalam elektoral justice sistem itu hanya satu-satunya lembaga yang mengadili yang bisa membatalkan penetapan pasangan calon maka bagaimana penilaian ahli agar keadilan substansial tetap dapat ditegakkan cukup ya satu lagi yang mulia nah kemudian yang ketiga mahkamah sudah berkembang dalam mengadili perselicahan hasil tidak hanya sebagai the guardian of constitution dan the interpreter of constitution saja tetapi juga safeguard of democracy dimana dalam pasal 24 kekuasaan kehakiman yang merdeka dan tidak hanya menegakkan hukum tapi juga keadilan hukum dan keadilan yang ditegakkan juga termasuk dalam lingkup penyelesaian suatu sengketa bila pemilu tidak dilaksanakan secara luber di dalam pasal 22i ayat 1 undang-undang dasar 45 terlebih juga terlebih jika dicampakkannya suatu kedolatan yang seyokianya berada di tangan rakyat pertanyaannya adalah bagaimana pandangan ahli apakah mahkamah tidak boleh menggunakan kewenangannya agar senantiasa kompatibel dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat dan agar keadilan bisa ditegakkan demikian tiga yang mulia dari pomodua terima kasih yang mulia kami punya beberapa pertanyaan dari saya ada tiga menjikapi apa yang dijelaskan tadi oleh ahli saya sepakat dalam beberapa hal karena kalau kita bicara hukum buat mereka yang belajar hukum internasional atau filsafat misalnya memang selalu kita akan berpegang pada proportionality proportion kemudian juga berpegang pada asas yang disebut reasonableness kewajaran dan kepatutan dan juga setelahnya kalau kita mau lihat lebih jauh yang disebut universality berlaku untuk semua nah dalam konteks ini ketika saudara ahli bicara menai perbas bawaslu nomor 8 2022 saya kira prinsip-prinsip ini juga harus mengikat kita dalam melihat peraturan perundang-undangan nah saya tidak melihat itu akan membatasi kewenangan MK hanya sebatas perhitungan suara perolehan suara dan perbedaan perolehan suara saya kira MK itu menjalankan ya tunduk taat bukan saja kepada konstitusi tapi terhadap konstitusionalisme jadi mesti dibedakan apa yang disebut constitution dengan konstitusionalism nah konstitusionalism inilah yang menjadi pegangan buat MK dalam melakukan refinding dalam melakukan istihad nah jadi saya melihat dalam konteks ini MK seyokianya memang punya kewenangan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan konstitusional walaupun tadi saudara ahli mengatakan itu harusnya limitatif kalau bicara menai TSM ya itu ada di bawah seluruh saya hanya ingin bertanya apakah dalam konteks MK yang menjalankan konstitusionalisme bukan sekedar constitution apakah MK tidak bisa melakukan refinding ya istihad karena menurut saya ini sifat yang sangat esensial inherent dalam tubuh MK itu sendiri nah yang kedua kita kan memang juga melihat bahwa MK kalau tadi menghubungkan dengan pertanyaan dari Paslon 01 itu melakukan satu istihad ketika membuat putusan-putusan yang tadi saya sebut misalnya salah satu menaik diskualifikasi dalam kasus-kasus belkada kemudian juga menaik perintah untuk melakukan pemungutan suara ulang nah ini ini hal-hal yang saya kira hasil dari penerapan konstitusionalisme yang dilakukan oleh MK nah saya ambil contoh misalnya putusan MK nomor 85 tahun 2022 dimana disini tidak lagi dibedakan perbedaan rezim pemilu itu pilkada adalah pemilihan umum jadi garis batas yang sangat kaku itu sudah ditinggalkan oleh MK apakah saudara ahli juga sependapat bahwa konstitusionalisme yang menjadi landasan dari MK dimanapun itu membolehkan mereka untuk melakukan hal-hal ini apakah MK bersalah atau keliru kalau tidak melakukan itu nah yang ketiga yang mulia tadi disebutkan bahwa dalam kaitannya dengan Bawaslu semua mesti dilaporkan kepada Bawaslu dan kalau memang tidak ada laporan Bawaslu the case is close sebetulnya jadi tidak tidak mungkin akan dibawa ke MK ini yang saya dengar kalau saya tidak salah tangkap tadi tapi saya tetap melihat bahwa MK itu adalah the last resort the last resort dalam mencari kebenaran konstitusional apalagi memang kita semua sepakat bahwa MK itu the guardian of the constitution jadi kalau dikatakan tidak semua TSM itu ada dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 saya kasih itu betul jadi MK itu sebetulnya punya kewenangan dan sudah melakukan pemeriksaan dan putusan nah pertanyaannya adalah apakah menafikan MK sebagai guardian of the constitution dan lembaga yang menjalankan konstitusionalisme itu keliru kalau misalnya dibatasi tidak boleh melakukan pemeriksaan terhadap hal-hal yang sifatnya TSM yang katanya sangat limitatif itu pendapat yang super konservatif dan sangat statis ini pertanyaan saya yang mulia yang berikutnya siapa yang bertanya yang berikutnya saudara maksir makasih yang mulia silakan pak madir makasih yang mulia saya pertanyaan saya yang pertama kepada saudara ahli saya ingin melanjutkan dari pernyataan Profesor Yuslil tadi mengenai hukuman yang telah dijatuhkan kepada salah seorang hakim karena terkait dengan etika profesi pelanggaran etika profesi nah pada sisi yang lain memang betul terhadap hakim itu sudah dijatuhi ya karena dianggap melanggar kode etik persoalan pokoknya adalah putusan itu sendiri ya yang dihasilkan dari pelanggaran kode etik ya apakah juga sebenarnya ini adalah satu bentuk pelanggaran nol ya kalau kita lihat dari sisi filsafat saya kira ini yang yang perlu juga dijawab oleh saudara ahli ya apakah ketika orang yang menjatuhkan putusan itu sudah dihukum putusan itu tidak bisa tidak layak lagi untuk dipersoalkan mestinya kan tidak begitu ya Radbruch misalnya mengatakan bahwa hukum itu kan harus ada keadilan kemanfaatan dan seterusnya ya itu pertanyaan saya yang pertama kepada saudara ahli kemudian yang kedua yang saya ingin tanya kepada saudara ahli saudara ahli tadi menerangkan bagaimana apa hukum islam menempatkan keadilan ya bahwa keadilan itu harus diletakkan pada tempatnya saya setuju dengan itu nah pertanyaan saya begini ketika seseorang yang mempunyai kekuasaan ya mau menempatkan anaknya dalam posisi tertentu karena dia sudah tidak berhasil ya untuk meraih atau memperpanjang kekuasaan itu apakah menurut saudara ahli tindakan seperti ini yang mengubah undang-undang ya melalui satu putusan yang cacat secara hukum dan secara logis juga tidak tepat ini masih kita bisa katakan merupakan satu tindakan untuk mendapatkan keadilan karena saya tahu misalnya kita tahu bahwa Nabi pernah menyampaikan satu hadis kalau anaknya itu mencuri Fatimah itu akan dia potong tangannya sampai seperti itu nah pertanyaan saya adalah kalau terkait dengan ini apakah memang ada petunjuk-petunjuk dari agama kita yang memperkenankan seorang pejabat negara ya seorang penguasa untuk menempatkan anaknya sebagai pengganti dari dirinya itu yang kedua yang ketiga kalau kita bicara tentang kepantasan dan kepatutan seperti saudara ahli katakan tadi pertanyaan pokoknya apakah Gibran itu lebih pantas dari Profesor Yusril misalnya untuk jadi wakil presiden karena begini kenapa saya tanyakan kepada ini kepada saudara ahli soal persyaratan terhadap Gibran harus melakukan perubahan terhadap undang-undang itu satu dari segi ketokohan dan pengalaman Gibran itu wali kota Profesor Yusril dia adalah mantan menteri sekretas negara keberatan yang sudah menjadikan pendapat langsung bertanya saya pertanyaan saya begini dalam kondisi seperti ini apakah saya bicara tentang pada tempatnya saudara ahli katakan itu tadi apakah ini mengubah undang-undang ini dengan menyampingkan orang-orang yang patut itu dianggap sebagai menempatkan sesuatu pada tempatnya sudah ya satu lagi yang mulia kalau boleh baru tiga baru satu lagi ya Pak mulia juga sudah tiga singkat saja baik saya ingin pendapat saudara ahli masih terkait dengan dengan soal etika ini tadi ini kan sudah ada juga putusan DKPP yang menganggap bahwa KPU itu dalam istilahnya mereka melakukan perbuatan melawan hukum bahkan dikatakan juga itu adalah memutus sesuatu yang tidak biasa nah saya ingin pendapat saudara ahli tentang soal ini terima kasih yang mulia baik dari termohon tidak ada dari bawah itu ada yang mulia izin karena beberapa kali kita disebut terus pemohon 01 saya ingin bertanya kepada ahli pertama jika dalam suatu putusan Dewan Kormatan Penyelenggara Pemilu menyatakan penyelenggara pemilu bersalah dalam pelanggaran korektik namun dalam pertimbangan yang menyatakan bahwa seluruh proses yang dilakukan dalam pencalonan itu sah menurut pendapat ahli bagaimana tentang hal tersebut kemudian kedua adalah jika ada laporan misalnya sesuai dengan tadi disebutkan oleh pemohon mengenai elektroniasi sistem semua proses penanggaraan itu melalui badan penguasa milu dalam proses itu maka bawah su terikat dengan pendapatan bawah su dan pendapatan teknis yang dibuat oleh badan penguasa milu jika kemudian badan penguasa milu menyatakan satu laporan tidak menuhi syarat material kemudian ada yang bisa melengkapi ada pun yang tidak melengkapi bagaimana menurut pendapat ahli apakah bawah seluruh telah menjalankan fungsinya sesuai dengan elektroniasi sistem yang ada dalam undang-undang 7 tahun 2017 cukup dari hakim silakan alih dijawab singkat-singkat baik terima kasih yang mulia pertama dari Profoto dipertanyakan disini tentang masalah aspek prosedur formil dan material ini berkaitan dengan tata cara proses dan pemenuhan daripada apa yang dikendaki oleh pembentuk undang-undang dalam raka memujudkan tujuan hukum itu itu yang kita panggil aspek material tidak mungkin aspek material itu dapat diwujudkan tanpa ada unsur formilnya itu menjadi kewajiban itu yang pertama itulah yang menjadi niat itulah yang akan mengelahirkan gerakan perbuatan dan akibat disinilah ada keterhubungan kausalitas yang tidak dapat dipisahkan terlebih lagi saya sudah katakan dalam paradigma kilmuan aliran masyarakat hukum hanya ada tiga pertama hukum kodrat hukum alam ini aristoteles kemudian posisisme hukum yang sebelumnya legisme dari John Austin dikembangkan oleh Hans Kelsen yang ketiganya adalah hukum putusan hakim pertananya apakah Indonesia mengambil bagian yang ketiga apakah Indonesia mengacu kepada pendekatan aliran mashab ini tidak walaupun sama-sama kualitatif ada lagi yang ketiga realisme hukum ada yang berikutnya yang keempat realisme hukum yang kelima susu lebih hukum ini adalah empiris sehingga dalam metodologi penelitian dibedakan antara kualitatif dengan kuantitatif antara doktrinal dengan doktrinal antara normatif dengan empiris itu metodologi itu manhats begitu juga dalam metodologi penentuan pengambilan keputusan berdasarkan pembuktian berdasarkan perkara saya mengatakan pendapat MPI itu hanya kuantitatif hitung-hitungan tidak ada terdiri lain sudah jelas kalimatnya susunannya sudah dinafikan di luar itu tidak boleh itu legalitas sekarang kalau kita bicara hukum tolak ukurnya adalah legalitas itu kepercayaan hukum walaupun itu dibawa sebenarnya oleh Napoleon Bonaparte dari Spanyol ke Mesir tapi itu menjadi hukum kita Al-Quran itu legalitas kodifikasi Injil dinasah dengan Al-Quran Injil menaskan Zabur itu legalitas kodifikasi siapa yang melawan itu pertanyaannya sekarang saya balikan apakah kekuasaan diciptakan oleh hukum apa hukum diciptakan oleh kekuasaan siapa yang menjawab ini Prof. Cita mengatakan dalam hukum tidak ada orang begitu pun Prof. Sayudi Al-Quran saya mengatakan kekuasaan itu diciptakan oleh hukum itulah tawhid syariat turunannya akhlak dan nanti akan saya bicara tentang masalah etik begitu Prof. kemudian apakah keterkaitan antara pelanggaran administrasi pemilu ini menjadi kewenangan MK dapatkah itu dibenarkan sebagaimana tadi dari pemohon 01 ke 03 kita harus melihat dari aspek ontologi dari aspek sosiologi dari aspek aksiologi dari aspek epistemologi ontologi jelas hakikat makrifat nah sekarang kalau menyangkut tentang aksiologi dia itu tarikat lalu bagaimana dengan epistemologi yang kemudian menjadi dasar berlakunya hukum itulah syariat jadi antara ontologi aksiologi epistemologi terhubung ini kan filsafat ilmu pengetahuan itu terhubung dengan ilmu islam makrifat di dalamnya hakikat tarikat dan di bawahnya sadian nah sekarang hakikat yang di dalamnya ada kandungan makrifat itu adalah tujuan hukum tujuan hukum itu mencegah kebungkaran dan harus mewujudkan menjaga memelihara kemaslatan sekarang pertanyaannya kalau timbul sama-sama masalahat terhadap dua hal yang berbeda yang mana akan kita ambil dua bidang ini dua perkara ini sama-sama masalahatnya dalilnya mengambil masalahat yang lebih tinggi sekarang kebalikannya dua hal ini dalam ruang waktu yang sama-sama timbul kemudaratan sama-sama mudaratnya yang mana yang diambil komofat darurai mengambil mudarat yang paling ringan itu jawabannya Prabu jadi dalam kaitannya dengan masalah yang Prabu Yusril Prabu kan hanya satu pertanyaan masalahnya dua baik saya mengingat lagi ngajar ini baik Prabu Yusril saya baca-baca tulisannya saya paham paradigma pemikiran beliau tentang etik etik estetika itu bicara kindahan dimana letaknya itu kita mengenal kebutuhan itu ada primer sekunder tersier sama dalam islam daruriat hajiat tahsiniat darurat itu darun komsah menjaga yang lima menjaga agama jiwa akal keturunan harta ini kalau dikaitkan panjang yang mulai ini terkait dengan lima sila pancasila nah sekarang apa itu yang dipanggil hajiat hajiat itu pelengkap untuk mencapai kemahaselatan mencapai tujuan hidup yang benar yang baik sebagaimana tuntutan agama lalu masalah tahsiniat tahsiniat ini adalah menunjuk kepada tersier dia hanya pelengkap untuk menambah keindahan keelokan tetapi tahsiniat dalam hal ini adalah tersier ini harus didahului oleh daruriat dalam hal lain primer hajiat dalam hal lain sekunder tidak boleh bertentangan haram bertentangan karena etika itu sebenarnya sama dengan moral itu kalau di islam akhlak sehingga ini adalah buah amal yang terkait dengan tauhid dan syariat tidak mungkin akhlak itu bertentangan dengan tauhid tidak mungkin etika atau akhlak itu bertentangan dengan syariat jadi sangat jelas kita dapat dipersamakan mempersamakan sesuatu yang beda itu adalah tidak adil tidak benar pertanyaan berikutnya di jawab pertanyaan berikutnya Fonis Fonis tidak sama dengan putusan makamah konstitusi kalau Fonis itu menyangkut sanksikan kepada perbuatan seseorang yang dibuktikannya berbeda perbuatannya suguh-sugu terjadi dalam hal kelakuan orang sepanjang dia melawan hukum ada perbuatan konkret yang terjadi tidak ada alasan pemaaf tidak ada alasan pemenang dia dihukum dengan sanksi pidana itu beda dengan putusan makamah konstitusi jadi kalau menyebut putusan makamah konstitusi itu bukan salah kamar itu saya tidak tahu dengan menggunakan istilah apa tapi itu tidak pantas dan tidak benar kemudian menunjuk tanya pemohon refri harun bagaimana apakah makamah konstitusi menerima pelanggaran administratif pemilu utama yang bersifat SM dan dikaitkan dengan putusan pilkada dan peraturan makamah yang lain saya memahami ini dengan pendekatan teoritis karena saya dihadirkan sebagai ahli itu apa yang melandasi makamah konstitusi menerima memeriksa perkara sang kita pilkada itu dengan pendekatan TSM tentu sebelumnya ada putusan di jaman Prof. Fahfud tapi apa alasannya alasannya adalah ini terkait dengan kepastian keadilan dan kemaneratan hukum itu kenapa karena memang tidak ada pengadilan khusus pemilu sepanjang itu berapa ada maka MK mengambil kewenangan itu dan ini terhubung terkait dengan kaitan kalau tidak dapat semuanya jangan tinggalkan sebagiannya ini dalam mereka menarik masalahat ketika timbul perbedaan tapi apakah dibenarkan dalam perkara di sini perkara aku ini itu dapat diterima tidak 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 ada argumentasi bangunan teoritis dan juridis tidak pada tempatnya juga hukum progresif dikaitkan dalam perkara aku yang berkaitan pasal 50 ya kemudian putusan MPA versus undang-undang yang mana yang diambil ya dah dulu oke derajatnya sama tentukan di sini lex posteriori dergat lagi priori yang mana yang lebih dahulu yang mana lebih lampau tentu yang baharu menasah membatalkan yang lampau ini nasih mansuh yang belakangan menegak mengalahkan membatalkan yang terdahulu itu jelas kemudian dari saudara Heru ini terkait keadilan prosedural pertentangannya dengan keadilan sustantif yang mana yang dilahulkan saya sudah menyampaikan tidak mungkin memujudkan keadilan substansial tanpa dipenuhi keadilan prosedural pelarilan prosedural itu kepastian hukum itu dalilnya kemudian bagaimana dengan DKPP sanksi pelanggaran etik dan oleh karena keadilan substansial tidak dapat terwujud jelas tadi sanksi etik beda dengan sanksi delik beda dengan sanksi-sanksi delik yang lain jadi etika itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang sanksinya tidak boleh contoh apakah iya MKMK memberikan sanksi seseorang itu dilakukan penahanan tidak boleh melakukan hal apa-apa atau dipindahkan tidak berurut undang-undang tentang hak hasil manusia hukuman sanksi itu harus dengan undang-undang begitu pun konstitusi jadi tidak pada tempatnya etika masuk ke wilayah hukum yang kemudian mempengaruhi hukum bekerjanya hukum dalam rangka mendalikan sesuatu dalil ini tertolak lanjut makamah konstitusi bagaimana kedudukannya terkait dengan pelanggaran masyarakat TNM jelas tidak ada kewenangan makamah konstitusi dalam hal ini sebagaimana ahli ternyata kan ini yang saya sebutkan tidak dapat mempersamakan pelanggaran administrasi pemilu dengan penghitungan hasil ini kan dua hal yang beda pasalnya saja beda PAP TSM di undang-undang yang sama 286 juntum 460 juntum 463 tentang MK 475 utamanya yang dua dibedakan tempatnya dibedakan materinya sekarang kita samakan kalau begitu ada ketidakadilan ada ketidakbenaran adil itu menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya iya artinya ahli berpendapat tidak bisa silahkan kemudian dari 03 yang berkaitan dengan pertimbangan putusan Bapak Kodong mulia lebih jelas apakah yang mulia mahkamah konsisi melakukan refini jelas saya sudah mengatakan pendapat saya tidak bisa sudah jelas ada nafi ada isbat ada mafumo kalafah argumentum akun nah sekarang apalagi dari apalagi yang membenarkan silahkan hadirkan kepada ahli argumentasi juridis filosofis yang selainnya ahli yakin itu tidak ada kemudian kemudian terkait dengan perbedaan antara Pilpres dan Pilkada ini jelas tadi kalau kita mengambil ya tentu memang ada diskursus yang menarik apakah sama-sama rejim pemilu atau tidak itu dikursus bukan menyangkut perkara konkret tapi kalau MK masuk tentu tadi sifatnya kesetaraan sifatnya dari sebuah pengecualian dalil umum postulatnya tidak ada hukum tanpa kecuali itu pengecualian kan banyak keputusan MK yang pengecualikan contoh saya pernah jadi ahli undang-undang tentang KPK salah satu komisioner umurnya belum 50 dia sedang menjabat kalau pakai norma itu dia tidak bisa tapi akhirnya dikabulkan jawab yang lain sesuai dengan isu baik ya mulia nah sekalunya perbawasul nomor 8 2012 sudah jelas ya mulia ketika ada pelatoran pelaporan administrasi pemilu di sisi lain dilaporkan kepada MK maka bawa asur harus menghentikan dan melapornya kepada MK ya kan itu nah kemudian bagaimana kalau tidak ada pelaporan itu kalau tidak ada pelaporan MK berwenang karena tidak ada pelaporan bawa asur kalau ada pelaporan kalau ada pelaporan ke bawah asur tentu menjadi lain ketika tidak ada nah masalahnya apakah dalam perkara ini ada pelaporan pelanggaran administrasi pemilu secara TSM ke bawah asur kalau tidak ada telah kehilangan objeknya MK tidak berwenang untuk mengadili perkara PHP TSM hanya perhitungan suara dan itu pun harus dibuktikan dengan metodologi kuantitatif migrasi suara yang dari pemohon tua baik ya untuk yang selanjutnya etik sudah jelas yang mulia masalah keadilan sudah jelas putusan di KP sudah sesuai dengan tempatnya dan itu tidak dapat terbantahkan kemudian terkait dengan dari pihak termohon ini sama bagaimana termohon yang mana ini bawah seluruh bawah seluruh ya terkait dengan kode etik apakah sah penerapannya ya sah untuk perilakunya karena yang dinilai adalah etikanya bukan kelanggaran hukum dalam hal delik kalau hal delik ya tentu harus mengundang jadi tidak ada masalah menurut ahli yang mulia yang jelas kepentingan hukum reyak belangan harus diutamakan daripada individu dari belangan demikian yang mulia dari Prof. Saldi ada pertanyaan silakan terima kasih Pak Ketua ahli saya mau dapat perspektif saja dari ahli ya nanti kalau ahli sempat coba lihat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2019 tentang sengketa Pilpres itu ya halaman 1934 disini pemohon mendalilkan soal calon Wakil Presiden Ma'ruf Amin ketika itu adalah masih ada keterkaitan jabatannya di badan usaha milik negara lalu Mahkamah menilai dan memutus dalil itu menurut Anda ini menyangkut kuantitatif atau kualitatif kualitatif yang mulia bukan kualitatif terima kasih Pak Ketua izin Pak Ketua oh silahkan ya ini supaya kami tidak keliru ya di dalam menimbang keterangan ahli tadi kan dikutip ya kaedah darul mafasid uqad damun ala jalbil masoleh saya ingin tanya dulu yang mafsadah dan maslah itu yang mana terkait dengan apa yang dimohon apakah kemudian menolak permohonan atau menerima permohonan yang mana ini itu yang pertama dulu yang kedua tadi juga terakhir dikutip ya kaedah malayut rokukulluh layut rokukulluh saya ingin tanya juga lah kalau kaedah ini diterapkan apakah ini tidak berarti kalau mengapulkan sebagian kalau menolak juga sebagian apa kira-kira penjelasan supaya kita tidak confused ini memahami keterangan ahli terima kasih yang namanya kaedah itu sama dengan teori kalau usul fikir itu azaz prinsip nah kaedah itu harus diterapkan dipermisikan dan itu tergantung pandangan diwa pikiran dan kemampuan seorang nah dalam kaitan ini yang mana yang didahulukan para imam masak berbeda pendapat tentang ini bahkan antara imam safi dengan imam malik dengan imam hanapi itu berbeda pendapat lama pendapat baru kolkodim koljadid yang disinggung peramahfud itu ada disitu tapi terkait dengan ini malayur rokukulluh layur rokukulluh itu menunjuk kepada adanya kemanfaatan yang mesti diambil dan tidak bisa ditinggalkan tetapi harus terhubung apakah ngambil manfaat itu menjadi kemungkaran ada mafsadat ada munduran kalau ada diambil itu timbul kemungkaran kaedahnya tadi mencegah kemungkaran lebih diutamakan daripada menarik masalah kebaikan karena dalam islam itu sangat jelas ukurannya olehnya ditentukan apa yang menjadi syarat-syarat itu ditegaskan sekarang pertanyaannya apakah Nasdaq itu KOTI apa ZANI KOTI ini tetap saya menyatakan cukup 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 Ali jangan terlalu meletar baik dari Ali cukup ya waktu ini sudah habis baik ya terima kasih terima kasih mudah-mudahan ketangannya bermanfaat tempat Ali berikutnya Pak Prop Aminuddin ini Prop Aminuddin Ilmar supaya dipanggil terima kasih terima kasih Yang Mulia Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang salam sejahtera untuk kita semuanya Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi perkenankan saya membacakan kesaksian ahli terkait dengan apa yang menjadi kewenangan mahkamah di dalam mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum khususnya perselisihan hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang digugat dan diajukan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 1 dan nomor urut 3 selaku pemohon terhadap penetapan hasil perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2 oleh Komisi Pemilihan Umum selaku termohon Dalam ketentuan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan jelas dan tegas disebutkan bahwa mahkamah selanjutnya disebut mahkamah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir serta putusannya bersifat final yang salah satunya adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum dari ketentuan sebagaimana disebutkan di atas memberikan pemaknaan secara konseptual bahwa kewenangan mahkamah di dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum khususnya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden berdasar pada dua hal pokok menurut ahli yang pertama adalah apakah mahkamah dalam hal ini akan melihat penetapan hasil perolahan suara yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilihan umum dalam hal ini KPU sudah sesuai dan sah adanya dan yang kedua apakah dalam penetapan hasil perolahan suara tersebut terhadap terdapat hal yang tidak berkesesuaian dengan apa yang dimajukan oleh para pemohon sehingga mahkamah akan mengambil putusan sendiri berkait dengan penetapan hasil perolahan suara tersebut dari perspektif teoretis ini kita bisa melihat betapa pentingnya memahami dan memaknai apa yang sebenarnya menjadi kewenangan mahkamah di dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum dalam pandangan ahli melihat bahwa mahkamah diharapkan dapat melakukan penilaian secara subtantif terhadap perselisihan hasil pemilihan umum yang seringkali dianggap hanyalah sekedar melihat besaran perolehan hasil suara dari masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden dan tidak melihat adanya berbagai persoalan di dalam pemilihan umum padahal senyatanya dalam praktik dan putusan yang dilakukan oleh mahkamah justru telah menilai pula apakah di dalam proses penghitungan perolehan suara telah dilakukan atau dijalankan dengan benar atau tidak oleh penyelenggara pemilu dengan kata lain mahkamah tentu akan melihat dan menilai pula apakah ada indikasi terjadinya kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan umum khususnya di dalam melihat proses perhitungan suara selain itu mahkamah tentu juga akan menilai apakah penetapan hasil perolehan suara oleh KPU sudah sesuai ataukah tidak dengan fakta dan data yang dimajukan berkenaan dengan perolehan data dari masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden inilah yang menurut pendapat ahli sangatlah penting untuk dicermati dan melihat menilai bagaimana peran mahkamah di dalam melakukan penilaian terhadap perselisihan hasil pemilihan umum apakah sudah sesuai dengan apa yang menjadi kewenangannya ataukah tidak dalam arti mahkamah jangan sampai melakukan penilaian di luar dari apa yang tidak terkait dengan kepentingan di dalam perselisihan hasil pemiluhan pembatasan demikian tentu saja pada akhirnya akan menutup kemungkinan bagi mahkamah sendiri untuk melakukan penilaian di luar dari apa yang menjadi kewenangannya tersebut sebab kalau sampai hal tersebut dilakukan maka tindakan akal perbuatan yang dilakukan tentu saja dapat dikatukirkan sebagai sebuah tindakan perbuatan yang melampaui kewenangan sebagaimana dijelaskan di dalam konsep hukum administrasi bahwa perbuatan atau tindakan di luar dari apa yang menjadi kewenangan disebut sebagai tindakan perbuatan yang melampaui kewenangan dan merupakan bagian dari penyalahgunaan kewenangan serta tidak sesuai pula dengan asas kepastian hukum dan asas kelegalitas sebagai bangunan kokoh dari sebuah konsepsi negara hukum yang demokratis atau negara demokrasi yang berdasar atas hukum dalam hal ini ahli tidak bisa membayangkan kerumitan dan kesulitan yang akan terjadi manakala mahkamah berpendirian dan berpendapat bahwa mahkamah harus pula menilai setiap pelanggaran yang terjadi pada proses penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana di ajukan oleh pemohon padahal mahkamah sangat terbatasi oleh waktu kurang lebih hanya 14 hari untuk sampai kepada sebuah keputusan perselisian hasil pemilihan umum belum lagi terkait dengan adanya pembagian kewenangan terhadap setiap pelanggaran pemilihan umum yang terjadi sebagaimana diatur secara jelas di dalam ketentuan undang-undang nomor 7 tahun 2017 bahwa penanganan setiap pelanggaran khususnya pelanggaran administrasi pemilihan umum akan dilakukan oleh bawaslu sedangkan sengketa proses dilakukan oleh KPU dan tindak pidana pemilu masuk pada proses penegakan hukum pemilu baik oleh bawaslu maupun aparat penegak hukum kalau kita mencermati dengan seksama terhadap proses penyelenggaraan pemilihan umum presiden dan wakil presiden tidak lain untuk mewujudkan adanya rotasi kepemimpinan pemerintahan negara yang sudah barang tentu terbatasi pula oleh aturan sebagaimana tertua di dalam konstitusi atau undangan dasar negara republik indonesia tahun 1945 dalam hal ini menurut ahli patut menjadi pertimbangan bagi mahkamah di dalam menutus perselisihan hasil pemilihan umum ini bila mana berpendapat dan berpendirian di luar dari apa yang menjadi kewenangannya maka tentu saja akan berdampak pada sebuah situasi dan kondisi ketatanegaraan kita yang memang belum pernah terjadi dan kita alami sebelumnya dimana proses pergantian atau rotasi kepemimpinan nasional tentu tidak akan terwujud dan akibat hukumnya akan terjadi kekosongan jabatan presiden dan wakil presiden yang segera akan berakhir pada bulan oktober tahun 2024 oleh karena itu ahli berpendapat dan berpendirian bahwa perlunya mahkamah dengan cermat dan hati-hati serta bijaksana di dalam memutus terhadap perselisihan hasil pemilihan umum di luar dari apa yang menjadi kewenangannya hal tersebut sesuai pula dengan timbangan mahkamah dalam dua putusan terakhir yang ditetapkan terkait dengan pembatasan masa jabatan kepala daerah bahwa perlu adanya keseimbangan di dalam melihat dan mencermati adanya dua sisi kepentingan yang berbeda dalam sebuah pengaturan yang dilakukan sehingga tidak boleh menimbulkan adanya ketidakadilan di antara keduanya berdasar kepada hal tersebut di atas maka ahli berpendapat dan berpendirian bahwa mahkamah di dalam menutus perselisihan hasil pemilihan umum sudah seharusnya pula mempertimbangkan adanya keseimbangan di dalam melihat dua sisi kepentingan yang berbeda di dalam perselisihan hasil pemilihan umum apakah mahkamah akan melakukan sesuai dengan apa yang menjadi kewenangannya di dalam menutus perselisihan hasil pemilu ataukah mahkamah ingin memutus perselisihan hasil pemilu di luar dari apa yang menjadi kepentingan perselisihan hasil pemilihan umum dengan melihat semua persoalan pemilihan umum mulai dari pelanggaran pemilu sengketa proses dan tindak dana pemilu ataukah mahkamah seharusnya tetap teguh berpendirian dan berpendapat pada apa yang menjadi substansi sengketa hasil dari pemilihan umum oleh karena semua persoalan yang terkait dengan pelanggaran pemilihan umum seyokianya telah diserahkan penyelesaiannya kepada lembaga lainnya apatah lagi kalau pelanggaran pemilihan umum tidak pernah terlaporkan maka tentu saja mahkamah tidak perlu menerimanya sebagai sebuah persoalan mahkamah tidak boleh dijadikan sebagai lembaga yang menerima semua persoalan dan boleh sebenarnya sudah harus dilakukan oleh lembaga lainnya perlunya mahkamah dalam hal ini menjaga adanya suatu keseimbangan di dalam arti mahkamah tidaklah mengambil kewenangan yang sudah diserahkan kepada badan atau lembaga lainnya untuk bisa menyelesaikan pelanggaran pemilu bukan berarti mahkamah tidak bisa memberi keadilan di dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum berdasar pada prinsip pemilu yang jujur dan adil serta demokrasi akan tetapi sesungguhnya mahkamah justru telah memberikan keadilan manakala mahkamah tetap berpendirian dan berpendapat bahwa perselisian hasil pemilu tetap menjadi batasan mahkamah di dalam melakukan penilaian dan memutus perselisian hasil pemilu yang diajukan oleh para pemohon demikian pandangan dan pendapat ahli terkait dengan kewenangan mahkamah di dalam memutus perselisian hasil pemilihan umum dan dapat mewujudkan rotasi kepemimpinan nasional secara berkesinampungan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam dari pihak terkait ada yang mengajukan pertanyaan ada yang mulia ada untuk ahli ini kami ajukan ada dua penanya saya sendiri sama rekan Satria Nararia silakan saudara ahli saya mungkin berangkat dari pertanyaan pertama tentang konstruksi norma ketentuan pasal 24C ayat 1 sepanjang menyangkut dengan salah satu kewenangan atributif mahkamah konstitusi adalah menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum barangkali kita ingin mendapatkan satu pemahaman yang jauh lebih mendalam sepanjang menyangkut dengan terminologi hukum yang dipakai oleh pengubah konstitusi pada saat itu dengan kata tentang perselisihan umum jadi coba barangkali ada satu perspektif yang jauh lebih mendalam tentang soal itu karena banyak juga pendapat yang mengatakan tentang hasil pemilihan umum itu bisa juga diperluas atau ada satu ekstensifikasi untuk masuk pada persoalan-persoalan proses sehingga barangkali dari pandangan itu ada satu apalagi namanya sikap yang jelas tentang bagaimana dan seperti apa batasan-batasan yang secara retriktif diberikan kepada mahkamah konstitusi yang kedua berkaitan dengan soal itu bagaimana kedudukan norma ini dikaitkan dengan ketentuan pasal 22E sepanjang menyangkut dengan penegakan kaidah-kaidah konstitusional yang berkaitan dengan langsung umum bebas rahasia jujur dan adil apakah ini kompatibel dengan kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan tentang hasil pemilihan umum itu sendiri dengan penegakan asas-asas yang bersifat Luber dan Jurdil kami berharap ada pencerahan tentang hal ini dari saudara ahli kira-kira secara filosofis itu seperti apa apakah memang mahkamah konstitusi sebagai the last resort sebagai pelebuhan akhir untuk menyelesaikan semua ini ataukah mahkamah juga dapat diatribusikan untuk menyelesaikan seluruh persoalan sengkarut masalah pemilu yang ada pada lembaga-lembaga yang lain demikian dari saya yang mulia diteruskan oleh rekan Satria Naraya terima kasih silahkan Pak Satria terima kasih yang mulia saudara ahli dalam konteks perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden bagaimana pandangan ahli mengenai kapan dan seberapa jauh mahkamah konstitusi dapat menerapkan judicial activism dan kapan mahkamah konstitusi harus membatasi dirinya dengan menerapkan judicial restraint cukup yang mulia terima kasih baik dari pemohon satu mulia terima kasih yang mulia kurang lebih sama ya dengan ahli pertama dan ahli kedua standing ahli sekarang tadi satu tadi disinggung mengenai kekosongan jabatan ya kalau seandainya MK terlalu ekstensif apa menidangkan di luar mandat perselisihan hasil pemilu dan lain sebagainya saya juga mendengar argumen ini dari Prof Yusril soal kemungkinan jadwal dan lain sebagainya saudara ahli sudah membaca petitum yang disampaikan permohonan satu dan permohonan 03 sudah ya oke kalau seandainya petitumnya itu dikabulkan yaitu diskualifikasi Prabowo Gibran dan kemudian diperintahkan PSU pemungutan suara ulang menurut saudara akan terjadi kekosongan hukum jadwal tidak bisa lagi karena kalau itu dikabulkan kan berarti yang akan bertanding untuk pemungutan suara ulang sekali lagi bukan bukan pemilihan yaitu satu dan tiga itu perlu dijelaskan agar jangan sampai klaim kekosongan ini kemudian menjadi alasan kemudian yang kedua tadi juga punya standing position bahwa ya sebaiknya kalau pelanggaran-pelanggaran itu diselesaikan sesuai dengan tingkatannya masing-masing sesuai dengan pembagian tugas bawah aslu dan lain sebagainya DKPP pertanyaannya adalah MK sudah menjelaskan posisinya baik dalam putusan pertama Pilpres tahun 2004 maupun putusan terakhir Pilpres 2019 tadi yang dikutip oleh Yang Mulia Seldi Isra bahwa hal-hal di luar penghitungan juga diproses perkara kemudian dikabulkan atau tidak itu soal lain tapi yang jelas tidak tidak dinyatakan NO nah kalau seandainya ada fakta seperti itu bagaimana pendapat saudara apakah kemudian tetap menyarankan pada MK untuk kali ini tidak usah mempermasalahkan atau menyedangkan hal-hal seperti itu lagi yang ketiga menurut Anda menurut ahli ya sorry Anda menurut ahli perselisian tentang hasil pemilu itu mandat MK di pasal 24C menurut dasar 1945 sepengetahuan ahli apa yang dimaksud dengan hasil pemilu itu atau perselisian tentang hasil pemilu itu karena kita tahu bahwa dalam konteks pemilu legislatif ada angka yang diperoleh oleh partai politik ada kursi yang akan dibagikan sesuai dengan sistem proporsional dan ada calon terpilih yang akan ditetapkan apakah calon terpilih itu bukan hasil pemilu atau pemilihan itu ujungnya adalah orang itu tiga pertanyaan saya dilanjutkan teman saya cukup ya cukup dari pembunan 2 terima kasih yang mulia saya ada beberapa pertanyaan kecil kepada saudara ahli yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada saudara ahli kalau ada asumsi atau ada anggapan bahwa satu proses pemilihan umum dianggap ada yang sesat ada yang katakanlah cukup banyak ketidakadilan yang terjadi di dalam prosesnya apakah menurut saudara ahli terutama kalau dikaitkan dengan misalnya bahwa proses itu berasal dari putusan-putusan atau tindakan-tindakan yang juga sesat apakah menurut saudara ahli hal seperti ini tidak boleh diadili karena bagaimanapun juga kan persoalan ini kan terkait dengan keadilan para pemilih itu 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 yang pertama yang saya tanya kepada saudara ahli kemudian yang kedua yang saya mau tanya kepada saudara ahli kalau kita lihat teks dari undang-undang dasar dan undang-undang mahkamah konstitusi itu sama persis isinya terkait dengan kewenangan mahkamah konstitusi dan dalam hal memutus perselisihan ini yang dikatakan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum nah kemudian terjadi penyempitan ketika dalam undang-undang pemilu pertanyaan saya adalah apakah menurut saudara ahli ketika menjalankan kewenangannya ini yang diberikan oleh undang-undang dasar dan undang-undang langsung tentang dirinya sendiri mahkamah konstitusi boleh menyimpangi itu untuk mengikuti ketentuan undang-undang yang lain atau menurut saudara ahli mereka harus setik kepada menjalankan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dasar dan undang-undang dari mahkamah konstitusi itu sendiri itu pertanyaan saya yang kedua pertanyaan saya yang ketiga ya terkait dengan pertanyaan yang kedua ini apakah saudara ahli menemukan teks atau jurisprudensi bahwa ketika ada satu lembaga peradilan menyimpang dari kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dasar dan oleh undang-undangnya sendiri putusan-putusan itu bisa dianggap benar itu pertanyaan saya yang ketiga saya kira dari saya cukup yang boleh baik silakan terima kasih saudara ahli lembaga yang mulia mahkamah konstitusi ini disebut-sebut merupakan penjaga konstitusi dan undang-undang dasar kita juga sudah menguraikan tentang asas-asas pemilihan umum langsung umum bebas dan rahasia dalam konteks ini MK bukan hanya sekali tapi telah berkali-kali mengeluarkan atau bekerja keras mencoba mencari keadilan yang seadil-adilnya secara substantif bukan hanya soal prosedur dan bukan hanya soal TSM saja terakhir di putusan MK dalam sengketa di tahun 2019 itu ada mungkin 10 atau 11 argumentasi yang dibahas satu demi satu oleh MK secara mendalam nah hal-hal ini kalau kami analisa tampaknya tidak sesuai dengan materi yang tadi pemohon sampaikan atau ahli sampaikan yang mencoba membatasi kewenangan MK nah bagaimana pendapat ahli tentang upaya MK ini untuk mencari keadilan substantif apakah hal itu tidak dapat dilakukan cukup majelis cukup ya dari termohon bawah selu cukup dari hakim cukup baik silakan ahli untuk menjawab singkat-singkat saja terima kasih ya mulia kalau kita melihat pasal 24C undang-undang dasar dan kemudian kita berbandingkan dengan kalau kita menelusuri original intent dari keberadaan pasal 24C ayat 1 dan 2 itu sebenarnya disitu akan memberi gambaran bahwa sebenarnya di dalam ketentuan pasal 24C itu itu sebenarnya kewenangan mahkamah adalah bersifat limitatif limitatif dalam arti bahwa dia harus melakukan peninggahian dan memutus perselisian tentang hasil jadi semuanya dikembalikan kepada hasil bukan berarti tadi menjawab pertanyaan beberapa aspek bahwa hasil disini tidak hanya sekedar menghitung angka-angka saja tetapi seperti tadi yang saya gambarkan pendapat kaya adalah bahwa sebenarnya yang dicari itu adalah terkait selalu konsepsinya pada sisi perolehan hasil apakah di dalam perolehan hasil yang ditetapkan oleh KPU itu terdapat cacat atau terdapat fakta dan data yang memang tidak sesuai dengan itu 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 pandangan saya yang yang pertama kemudian yang kedua kalau dikaitkan tadi dengan ada narasi yang memberikan gambaran bahwa bagaimana kedudukan norma penegakan langsung dan dikaitkan dengan sisi kepentingan daripada pasal 24C dan 22E itu bagi saya melihat sebenarnya bahwa apa yang menjadi kepentingan di dalam proses perselisian hasil itu sebenarnya dari awal sudah tergambarkan bahwa ini juga melalui berbagai tahapan dan proses yang akhirnya kemudian kita melihat sampai pada berbagai putusan mahkamah yang kemudian menghasilkan juga hal yang berbeda misalnya kita melihat bahwa pada satu sisi kita juga melihat sisi penegakan hukum yang dilakukan oleh mahkamah di dalam menolak permohonan karena secara langsung sebenarnya tidak berkaitan dengan persoalan perolehan perolehan hasil kalaupun kemudian tidak pernah juga terbuktikan bahwa ada unsur perolehan hasil itu yang dinyatakan catat atau tidak sesuai kemudian membandingkan antara fakta dan data yang diajukan kemudian dengan hasil penetapan perolehan suara yang dilakukan oleh KPU dalam hal ini sehingga sehingga menurut saya itulah hal yang penting dan perlu terpahami dengan baik nah kemudian kalau kita bicara tentang apakah kemudian mahkamah bisa melakukan judicial activism saya kira kalau dipertentangkan dengan judicial restriction saya kira ini menjadi dua hal yang berbeda menurut saya karena kalau menurut saya pandangan judicial activism activism itu tercakup menyangkut soal pilihan hakim di dalam memutus untuk mewujudkan hukum dan keadilan dan tentu kebebasan hakim lah yang diutamakan dalam hal praktek seperti itu sedangkan pada sisi judicial restriction memang pembatasan itu jelas dan seperti saya katakan tadi original intensi dari pada pasal 24C itu sebenarnya memberi batasan secara limitatif kita melihat bahwa sebenarnya kalau kita berbicara soal kewenangan sebenarnya soal dasar bertindak atau dasar berbuat nah di dalam konsep hukum administrasi selalu dinyatakan tidak ada suatu tindakan perbuatan yang dilakukan tanpa dilandasi dengan dasar bertindak atau berbuat manakala ada tindakan perbuatan yang dilakukan di luar yang bukan menjadi kewenangannya maka ada dua konsekuensi apakah terjadi perbuatan melampaui kewenangan perbuatan sewenang-wenang atau kemudian ketidakberwenangan atau onbafukhaid nah sehingga dengan demikian menurut saya sisi kepentingan di dalam melihat hal aspek terhadap rasa memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum kata tentang itu juga sebenarnya bagi saya adalah menunjukkan limitasi terhadap apa sebenarnya yang akan dipersoalkan apa yang akan diputuskan sebenarnya karena kata tentang itu selalu merujuk kepada suatu hal suatu perihal tertentu sehingga kemudian itu sebenarnya lebih merujuk pada batasan-batasan yang memang harus dijalankan harus dilakukan nah mengenai perlunya pertimbangan tadi ada petitum kemudian menginginkan adanya diskualifikasi kemudian apakah dikaitkan dengan jadwal jadwal seandainya ada proses diskualifikasi bagi saya selaku ahli tidak juga lantas menyatakan bahwa kalau itu ada diskualifikasi yang dijalankan oleh mahkamah tentu kita juga harus melihat karena pada patokan dasarnya sebenarnya adalah untuk menentukan apakah sebuah pasangan calon terdiskualifikasi atau tidak saya kira kalau kita mulai dari merujuk proses awal maka itu kan sebenarnya harus dilakukan dalam sebuah proses dan kalau proses itu tidak pernah tersampaikan maka kemudian langsung mau dibawa ke mahkamah nah menurut inilah pertimbangan saya seharusnya mahkamah tidak mempertimbangkan untuk hal itu bagaimana MK sudah menjelaskan posisinya kemudian tidak apa namanya tidak mempersoarkan lagi bagi saya sebenarnya kalau kita melihat merujuk pada perbagai putusan yang dijalankan oleh MK maka kemudian kita bisa melihat bahwa hal yang ingin dijalankan oleh mahkamah menurut pandangan ahliat adalah bahwa kalau sesuatu hal itu memang masih menjadi hal yang samar dan tidak begitu jelas sehingga kemudian dia harus melakukan sebuah proses penilaian yang mandiri untuk sampai kepada sebuah keputusan tetapi kalau hal itu sebenarnya sudah jelas dan tegas ditegaskan di dalam norma kewenangannya maka menurut saya itu tidak penting lagi dilakukan kemudian tadi saya sudah menungkapkan mengenai perselisian hasil pemilihan tidak hanya berupa angka-angka dan ini seringkali disebut sebagai bahwa mahkamah jangan sampai bertindak berfungsi sebagai mahkamah kalkulator makanya dari awal saya menyatakan dari praktik dan putusan mahkamah sendiri saya tidak melihat bahwa mahkamah hanya mempersoalkan angka-angka saja toh juga jauh menungkik mendalam melihat substansi dari perolehan hasil suara yang ditetapkan oleh KPU dan juga membandingkan dengan fakta dan data dari perolehan hasil suara dari para pemohon sehingga kemudian dari situ apakah kemudian ada indikasi kemudian terjadinya pelanggaran dan kemudian mahkamah nanti akan mempertimbangkan tapi pertimbangan mahkamah dalam hal ini tetap mengacu kepada apa yang saya sebut penetapan hasil pemilu itu sendiri jadi dia tidak boleh keluar daripada bagaimana mempersepsi perselisian hasil itu dengan tetap mengacu pada apa yang dijalankan kemudian yang berikutnya adalah saya tidak mendapatkan saya juga tidak bisa melakukan penilaian secara subjektif terhadap rasa yang kemudian dinyatakan bahwa ada proses yang sesat di dalam konteks ini sebagai ahli pandangan saya bukan dalam kapasitas untuk menilai sebuah kesesatan sebuah proses karena nanti juga akan dibuktikan oleh mahkamah sendiri di dalam putusannya apakah hal itu sebenarnya bisa dijalankan atau tidak kalau kita bicara tentang undang-undang dasar dan kemudian melihat pada apa proses-proses yang dijalankan selama ini misalnya tadi ada anggapan penyempitan undang-undang pemilu saya kira kalau saya melihat bahwa kelahiran undang-undang pemilu sekarang ini karena dulu ada proses-proses yang dijalankan di dalam penyelenggaraan pemilu dan juga berdasarkan pada proses sengketa yang ada di mahkamah konstitusi dan juga pertimbangan-pertimbangan mahkamah sendiri maka kemudian dilakukan proses perbaikan dan kemudian muncullah norma yang ada di dalam ketentuan undang-undang sekarang yang kemudian membagi sisi kewenangan penyelesaian sengketa itu sehingga semuanya tidak bertumpu kepada mahkamah sendiri untuk bisa menyelesaikannya nah apalagi kalau misalnya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat administratif kemudian juga kalau misalnya sengketa proses yang sebenarnya harus segera sudah mendapatkan keputusan kemudian bagaimana menemukan teks kalau misalnya menyimpan dari ketentuan undang-undang dasar nah saya kira kembali lagi kepada apa yang menjadi kepentingan di dalam mahkamah memutus perselisihan hasil pemilu yang tentu saja menurut saya koridornya ada pada sisi kepentingan itu tentu mahkamah akan mempertimbangkan secara cermat dan kemudian kalau ini mengatakan bagaimana menemukan teks yang sesuai saya kira juga perlu secara hati-hati menurut pandangan ahli untuk bisa kemudian menelurkan sebuah norma yang kemudian tiba-tiba tidak bersejalan dengan kewenangan yang selama ini diberikan oleh undang-undang dasar terhadap kepentingan perselisihan hasil pemilu itu yang terakhir menurut saya bagaimana mahkamah menjaga konstitusi secara sedil adilnya ya tentu ini dikembalikan kepada mahkamah untuk kemudian bisa memilai memutus tentu dengan tetap koridornya pada perselisihan hasil saya kira kalau juga merujuk pada apa yang disebut sebagai keadilan substantif tentu ini akan merujuk pada sebuah parameter seperti apa penghaman kita terhadap keadilan yang substantif itu apakah keadilan substantif bersumber pada sisi proses kekah memang ada hal-hal yang memang secara substantif di dalam proses itu memang tidak memberikan jalan lain untuk kemudian bisa menetapkan bahwa ini bertentangan keadilan substantif bagi saya sebenarnya itu masih dalam koridor yang bersifat subjektif demikian yang mulia ada pertanyaan dari yang mulia Prof. Arief Ali nanti Pak Arsul saya dulu terima kasih yang mulia ketua ini sahabat saya ini Prof. Dr. Aminuddin Ilmar ya Prof. begini standing Prof. Aminuddin kalau saya lihat saya petakan itu begini ada standing yang menafsirkan kewenangan mahkamah konstitusi itu secara limitatif restriktif tapi ada standing sementara ahli yang juga memetakan bahwa kewenangan mahkamah konstitusi tidak yang sebagaimana ini limitatif restriktif tetapi ekstensif progresif terbuka itu nah apa benar kalau saya membaca urean pada makalah ada sesuatu yang menggelidik saya tapi saya bisa berkesimpulan sebetulnya Prof. Aminuddin juga tidak yang restriktif limitatif tapi juga tidak terlalu progresif tapi berada di antara kedua kutub ini nah saya melihat begini ada sesuatu yang harus kita perhatikan konstitusi kita sudah berubah memang pada waktu aslinya itu ada penjelasan penjelasannya mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan tapi disitu ada bahasa Belanda yang dikutip negara hukum Rekstad bukan negara atas berdasarkan kekuasaan makstad jadi pada awalnya memang di Indonesia itu menurut banyak ahli dan termasuk saya yang mengikuti itu mengatakan bahwa Indonesia menalurikan tradisi hukum yang civil law karena disitu jelas Indonesia adalah negara hukum dalam kurung Rekstad bukan negara kekuasaan atau makstad jadi tradisi pada sebelum perubahan itu lebih mengarah kepada tradisi civil law system nah sistem ini sangat berorientasi pada asas legalitas kemudian setelah ada perubahan konstitusi perubahan konstitusi menghapuskan penjelasan kemudian negara hukum apa yang harus kita anut ternyata hanya ada di pasal satu Indonesia adalah negara hukum nah negara hukum yang bagaimana kalau saya menerjemahkan negara hukum yang sesuai dengan undang-undang dasar nah di dalam undang-undang dasar itu ada pembukaan di dalam pembukaan Al-Idea keempat ada Pancasila sehingga saya mengatakan negara hukum yang sekarang tidak menalurkan lagi civil law system tidak menalurkan common law system tapi negara hukum Indonesia berkarakter Pancasila nah bagaimana negara hukum yang berkarakter Pancasila itu bisa menggunakan raw material dari hukum civil law bisa hukum common law bisa dari hukum Islam dari hukum-hukum yang ada di dunia yang baik yang sesuai dengan ideologi Pancasila kita pakai dari apa yang saya sampaikan ini maka saya tergeridik dengan tulisan Prof. Aminuddin yang mengatakan di halaman 2 sebab kalau sampai hal tersebut dilakukan maka tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh mahkamah tentu saja dapat dikategorikan sebagai sebuah tindakan atau perbuatan yang melampaui kewenangan dari sisi di sini itu masih halus tetapi kemudian diteruskan sebagaimana dijelaskan dalam konsep hukum administrasi pemerintahan memang core bisnisnya Prof. Aminuddin di bidang hukum administrasi pemerintahan kalau saya lihat kurikulum vitae-nya bahwa perbuatan atau tindakan di luar apa yang menjadi kewenangan tersebut sebagai tindakan atau perbuatan yang melampaui kewenangan dan merupakan bagian dari penyalahgunaan kewenangan serta tidak sesuai dengan asas kepastian hukum dan asas legalitas sebagai bangunan kokoh sebuah konsepsi negara hukum yang demokratis atau negara hukum yang berdasarkan atau negara demokrasi yang berdasarkan hukum atau demokratis restat jadi saya tergede ini yang sebagaimana sudah saya awal saya sampaikan kemudian ada ini nah saya kemudian menjadi takut ini saya sebagai hakim konstitusi kok saya menyalahgunakan kewenangan kalau saya bergeser dari kutub yang sini ke sini ya ini gimana komentar Prof. Aminuddin terima kasih baik satu lagi dari yang mulia boleh saya jawab dulu silahkan baik terima kasih yang mulia terima kasih yang mulia Prof. Farif terkait dengan limitasi yang kemudian juga secara ekstensif saya menyatakan begini sepanjang yang dikaitkan dengan apa yang menjadi kepentingan perselisihan hasil sebenarnya tidak menjadi masalah seperti yang saya katakan tadi bahwa manakala misalnya mahkamah menemukan ada hal dari hasil perolehan suara itu yang kemudian tidak tergambarkan dengan tetap memang kaitannya dengan perselisihan bukan di luar koridor sama sekali dengan hal itu kemudian kalau kita berbicara kewenangan sebenarnya kalau saya melihat kalau saya merujuk pada pendekatan ada dua sisi pendekatan bahwa kalau kita melihat dari sisi teori orhan mahkamah konstitusi adalah orhan atau lembaga dimana lembaga itu kan tidak mungkin dijalankan berjalan sendiri menurut saya berfungsi sendiri tapi harus dijalankan oleh orang-orang yang menduduki jabatan yang ada di dalam orhan mahkamah itu nah oleh karena itu secara tegas dan jelas bahwa pemberian kewenangan itu itu kepada jabatan bukan kepada pejabat jadi kalau kita berpikir secara administrasi sebenarnya bahwa kewenangan itu melekat pada jabatan bukan pada penjabat sehingga kemudian seringkali kita dengar di dalam konsep hukum administrasi bahwa jabatan itu bersifat tetap sedangkan pemangku jabatannya silih berganti nah itu menunjukkan bahwa sebenarnya di dalam ini yang kemudian tersimpul kalau kita baca ketentuan undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan disitu juga menurut saya di dalam ketentuan pasal bahwa salah satu melampaui kewenangan juga itu bagian dari apa yang disebut dengan norma penyalahgunaan kewenangan karena disitu disebutkan pengaturan tentang penyalahgunaan kewenangan itu melampaui meliputi melampaui kewenangan kemudian berbuat sewenang-wenang jadi bagian dari penyalahgunaan dan maupun berbuat sewenang-wenang itu dikategorikan masuk dari bagian besar yang disebut sebagai perbuatan penyalahgunaan kewenangan padahal menurut saya antara penyalahgunaan kewenangan dengan perbuatan sewenang-wenang itu dua hal yang berbeda. Kalau penyalahgunaan kewenangan, lebih kepada apa yang kewenangan itu disimpangi, sedangkan pada perbuatan sewenang-wenang, sama sekali tidak ada dasar wewenangnya, tidak ada dasar bertindaknya untuk kemudian mengambil suatu tindakan perbuatan itu. Jadi yang saya maksudkan yang mulia Arief, tentu kalau ini bisa dilakukan tapi sepanjang yang dikaitkan dengan apa yang menjadi kepentingan di dalam melihat perselisihan hasil. Bukan di dalam perselisihan proses. Itu yang mulia, yang ingin saya tegaskan. Dari yang mulia Pak Arsul? Cukup ya. Pak Ketua itu tadi belum dijawab soal potensi kekosongan hukum kalau permohonan dikabulkan. Belum eksplisit. Bisa dijawab singkat? Baik, terima kasih yang mulia. Mohon maaf. Ya kalau menjawab tadi ada apakah ada kekosongan hukum? Saya kira Kekosongan jabatan. Kekosongan jabatan. Ya kalau berbicara tentang kekosongan jabatan menurut saya inilah yang belum pernah kita alami yang mulia. Jadi kita belum pernah mengalami seperti juga saya ungkapkan di dalam pandangan saya bahwa kita belum pernah mengalami itu. Sehingga kemudian ini patut menjadi pertimbangan. Bukan berarti dalam hal sesuatu. Saya hanya menyatakan ini menjadi pertimbangan saja. Sekiranya demikian jawaban saya. Baik, terima kasih Ali keterangannya. Sudah cukup. Semoga keterangannya bisa menjadi pertimbangan dalam pengambilan putusan. Boleh meninggalkan tempat. Dilanjut dengan Ali Dr. Margarito Kamis. Terima kasih. Silakan Pak Margarito. Waktunya untuk paparan sekitar 15 menit. Nanti tanya saya 10 menit. Terima kasih Pak Ketua Mahkamah yang saya muliakan. Pak Wakil Ketua Prof. Sadi. Bapak Ibu Hakim Anggota yang saya muliakan. Bang Mulia yang saya hormati. Bang Henry yang saya hormati. Pak Haji Refli dan Pak Haji dan Pak Bambang ada Yani enggak ya? Yang teman-teman yang lain yang saya hormati. Prof. Yusril beliau guru saya Prof. Oto Pak Fahri tetangga saya di Ambon. Pak Hotman Fahri sering di ini. Lalu Pak Oce dan Nado Dekat-dekat dan saya. Baik saya diminta menjelaskan dua hal. Satu soal apakah Pilkada itu dapat dimasuk dalam rejim pemiliu atau bisa disamakan di pemiliu atau tidak. Yang kedua soal pengusian penjabat Gubernur Bupati dan Wali Kota. Sebelum saya lebih jauh menyampaikan keterangan saya saya ingin menegaskan bahwa hal-hal yang tidak saya baca karena di kalau bisa disengkatkan mahkamah menyamakan dalam pertimbangannya menyamakan mengatakan bahwa rejim tidak sekarang sudah tidak tepat tidak tidak waktunya atau tidak ada lagi penyamaan pembedaan antara rejim Pilkada dan rejim pemilu dan pertimbangan itu menunjuk perdebatan di Pasatu BPMPR sayangnya tidak disebutkan perdebatan siapa dengan siapa dan seterusnya di tahun berapa saja perdebatan itu yang diambil karena kalau kita butuh cek disalah perdebatan mengenai pemilu dan Pilkada itu berlangsung dari tahun 2000 2000 baru dibahas Pilkadanya sementara pemilunya baru selesai di 2001 di Perubahan Unang Dasar yang ketiga yang melahirkan Pasal 22 C ayat 1 di perdebatan pada 22 C ayat 1 di tahun 2003 berlangsung pada bulan September itulah baru Almarhum Selamat Effendi Yusuf bicara mengenai pemilu kita nanti ada 5 kotak tidak ada orang lain yang bicara kecuali Almarhum Selamat Effendi Yusuf yang merupakan ketua pipi dan rapat Pasatu pada waktu itu tidak ada orang lain yang bicara itu kecuali Pak Selamat sementara sikap makam akut itu menunjuk pada pendapat itu jujur dengan hormat pada makamah saya mengatakan bahwa cara menarik kesimpulan itu tidak tepat lalu kemudian saya bicara mengenai nah kemudian mengenai makamah punya memutus sengketa persesian pemilu itu dibicarakan baik di Pasal 22 maupun bicara mengenai Pasal 24C itu sementara sekali lagi di putusan mahkamah yang ditunjuk sebagai dasar untuk menyatak menyamakan pemilu dan pilkada sekali lagi cuman pendapat yang mengambil pendapat Pak Effendi Selamat Effendi Yusuf yang mulia berdasarkan argumentasi-argumentasi yang sudah saya sampaikan tadi dan teks Pasal 22 saya berpendapat pemilu pilkada tidak dapat disamakan dengan pemilu dengan konsekuensi mahkamah tidak bisa menyamakan maaf menyamakan mahkamah tidak bisa mengambil perspektif-perspektif pilkada atau tindakan-tindakan yang telah dilakukan untuk pilkada diperlakukan di pemeriksaan pemilu itu tidak bisa karena rezimnya berbeda sekarang saya bicara mengenai pengengkatan penjabat saya cukup percaya bahwa Mbak Jiris ini faham tidak ada satu kata pun dalam undang-undang nomor 10 tahun 2016 itu yang mengatur tentang cara menemukan siapa yang akan jadi pejabat bagaimana pula mereka itu diproses untuk diangkat menjadi pejabat satu yang kedua di undang-undang ini juga pun tegas mengatur tidak ada satu teks pun yang mengatur bahwa presiden mesti bikin PP tidak ada dan ini sebabnya dalam penyataan dalam praktek sebelum putusan mahkamah yang saya sebutkan terakhir itu tadi kan sudah ada dilakukan pengengkatan sejumlah pejabat terlebih dulu setelah putusan mahkamah itu tadi baru diterbitkanlah salah satu peraturan perundangan soalnya sekarang di fakta jurnalistik yang kita yang saya temukan ada persepsi seolah-olah pengengkatan penjabat-penjabat itu tidak sah karena tidak ada peraturan pemerintah perhal satu tadi undang-undang tidak memintakan pembentukan peraturan pemerintah mahkamah sendiri tidak memintakan pembentukan peraturan pemerintah yang mahkamah menyatakan itu pun dalam pertimbangan peraturan perundangan jadi sejak kapan peraturan perundangan itu sama dengan atau hanya menunjuk peraturan pemerintah konsekuensinya saya berpendapat secara hukum sah Presiden misalnya terbitkan PP misalnya kalau dia mau atau Perpres kalau dia tidak terbitkan itu apa yang dilakukan sekarang ini saya berpendapat sah yaitu peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2023 sebagai dasar untuk memproses pemenggatan penjabat gubernur bupati dan wali kota apa mana hukum dari peraturan itu saya menyatakan saya berpendapat bahwa kalau saja ikut teksi undang-undang maka Presiden bisa menggunakan saya cukup percaya yang mulia faham bisa menggunakan diskresi Presiden bisa menggunakan doktrin implied power atau implied authority untuk mengangkat siapa penjabat-penjabat itu penjabat-penjabat itu tapi ini tidak dibentuklah peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2003 disitu diatur bagaimana cara menemukan calon penjabat-penjabat itu dan bagaimana cara memperoleh siapa yang paling terakhir untuk diangkat menjadi penjabat diusulkan oleh DPR D atau diusulkan juga oleh Menteri Dalam Negeri 3 direpatkan dengan instansi yang terkait yang ditunjuk dalam pasal 3 PP 4 2023 itu setelah itu dibawa ke Presiden baru di SKK bagi saya itu valid kalau kita mau keluar kayak politiknya legitim sementara saya sendiri berpendapat sesuatu yang valid dengan sendirinya legitim valid itu konsep hukum legitim itu konsep politik sekurang-kurang sosiologis apa kaitan apa hubungan sekarang soalnya adalah apa hubungan penjabat-penjabat yang diangkat itu dengan Presiden hubungan hukum hubungan politik hubungan atasan dan bawahan apa konsekuensinya Presiden berdasarkan doktrin implied authority berhak berhak memertikan penjabat itu kapanpun bila dia menilai tindakan tindakan pemerintahan dilakukan oleh sang penjabat bertantangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan tujuan pengangkatannya salah salah tidak nepotistikah tindakan pemerintian itu tidak saya berpendapat tidak yang mulia itulah inti dari pandangan saya soal pengangkatan penjabat yang terakhir saya mau menutup dan saya faham karena keterangan tertulis saya sudah disampaikan saya yakin yang mulia sudah membaca saya cuma ingin menegaskan satu hal terakhir ini Prof. Saldi Ketusan Mahkamah ini pada tahun 2014 nomor 97 nomor dan 13 dan ini selamat menikmati Tidak dapat ditambah atau dikurangi oleh undang-undang maupun pembentuk oleh undang-undang maupun putusan Mahkamah Konstitusi jadi kalau Mahkamah ini sekarang ini periksa proses pemilih ini Mahkamah melanggar pasal ini saya ingin saya ingin menegaskan taatlah pada teks pasal 24C ayat 1 periksa hasil bukan di luar itu suka atau tidak hukum tidak ada rusan yang suka atau tidak hukum itu seolah objektif yang mulia itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam dari biaya terkait ada yang mau ditanyakan ada dua penanya pertama Pak Tuan Syubwan nanti saya menyusul terima kasih yang mulia saya ada tiga pertanyaan kali ini kepada secara rasasi ahli terus terang memang persoalan yang sangat serius di dalam persidangan ini adalah ada beberapa hal terutama tentang kewenangan daripada Mahkamah Konstitusi oleh karena itulah kami mengajukan tadi ahli pertama Pak Koir untuk mencerahkan tentang dari tinjauannya dari secara teoritis dan sekarang kita ajukan ahli sebagai ahli untuk mencerahkannya itu dari suku pandang empiris ternyata memang tujuan hukum yang disampaikan oleh Gustaf Raffruh tentang kepastian hukum tentang keadilan dan kemanfaatan itu sampai sekarang masih tetap bergecolak dan tidak pernah secara bulat mencapai titik temu sehingga harus diambil sikap-sikap tertentu untuk hal itu dalam prakteknya persoalan tentang kewenangan berwenang atau tidak sudah jelas kita atur bahwa adanya pertentangan adalah kalau ada hukum positif yang sudah mengatur secara legalitas apa masih memungkinkan mahkamah konstitusi bisa mengambil alih perkara tersebut sementara dalam perkara-perkara yang dulu seperti TSM sebelum adanya undang-undang pemilu yang 2017 mahkamah konstitusi telah mengambil suatu terobosan tentang TSM karena pada waktu itu belum ada undang-undang yang mengatur tentang TSM itu sendiri dan akhirnya sekarang TSM itu sudah diatur dan dimasukkan di dalam ketentuan daripada undang-undang tahun 2017 nah dengan diaturnya ini saya ingin meminta pendapat dari ahli dari sundut empiris apakah atau bisa gak ahli jelaskan atau tunjukkan di belan persidangan ini aturan yang mengatur bahwa sebenarnya memang mahkamah konstitusi itu tidak bisa memperluas kewenangannya sendiri karena kalau secara teoritis tadi sudah dijelaskan ahli itu tidak dimungkinkan tapi saya mau melihat adakah yang pernah secara empiris ahli melihat bahwa dia tidak bisa memperluas kewenangan itu sendiri dalam mengadili perkara yang seperti ini itu yang pertama yang kedua terjadi juga suatu pemikiran-pemikiran termasuk juga yang didalikan oleh dari pihak pemohon tentang soal PJ saya akan bahwa penunjukan PJ-PJ ini dibuat senemikian rupa untuk tujuan tertentu yaitu terima kasih Terima kasih. 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 soal risalah risalah undang-undang dasar 1945 proses amandemen yang beliau katakan bahwa kalau kita lihat risalah itu beda antara pemilihan umum dan pilkada, tapi begitu ya kurang lebih ada selamat event di Yusuf dan lain sebagainya ini ada risalah ini ada putusan MK putusan terakhir tentunya yang kita acu putusan tahun 2022 nomor 85 kalau ada dua hal itu kita tahu kan itu short untuk interpretasi konstitusi kalau ada risalah yang anda yakini dan kemudian ada putusan mana yang akan anda acu kalau anda kemudian harus menafsirkan sebuah ketentuan, itu satu yang berikutnya adalah anda mengatakan bahwa tidak ada ketentuan lain di dalam undang-undang pilkada itu soal penentuan penjabat pokoknya presiden bisa menggunakan implied powernya untuk menunjuk siapapun yang dia mau begitu ya kurang lebih pertanyaan saya apakah soal penjabat ini eksis juga ketentuan ketentuan pasal 18 yang mengatakan gubernur bupati wali kota dipilih secara demokratis kalau demokratis kan tidak disesemarangan apakah eksis juga yang kedua apakah tidak eksis juga tidak eksis yang namanya talak tata kelola pemerintah yang baik good governance dan clean government dalam penunjukan setiap penjabat disitu kan ada juga prinsip-prinsip transparansi terbuka dan lain sebagainya kemudian bagaimana kalau seandainya ada perintah dari mahkamah konstitusi dalam putusan nomor 15 PUU 2022 dan 6.7.2021 meminta pemerintah membuat peraturan pelaksanaan undang-undang pilkada yang transparan akuntabel dan demokratis terkait juga dengan pembentukan atau pemilihan penjabat-penjabat tersebut apakah putusan tersebut diabaikan saja karena saya punya implied power sebagai Presiden Republik Indonesia itu pertanyaan saya Pak yang belum haji Saudara Margarita Kamis terima kasih dari yang lain cukup terima kasih yang mulia saya lanjutkan tadi saudara ahli ahli menyatakan bahwa pilkada itu tidak bisa disamakan dengan pemilu padahal mahkamah konstitusi itu adalah final interpretation of constitution adalah tafsir final terhadap konstitusi adalah di mahkamah konstitusi baik dari putusan 55 sudah tegas mahkamah konstitusi menyatakan mahkamah telah menegaskan bahwa tidak terdapat lagi perbedaan rezim pemilihan dalam perkara 85 pun ditegaskan bahwa tafsir atas UD 45 yang tidak lagi membedakan antara pemilihan umum nasional dan pemilihan kepala daerah itu secara tegas kenapa masih ada perbedaan dengan tafsir yang sudah final dari mahkamah konstitusi itu pertanyaan pertama yang kedua adalah dalam penutup tadi seolah-olah mahkamah dipaksa hanya mengadili angka-angka karena ini berbeda dengan pilkada berbeda dengan apa padahal dari tradisi putusan mahkamah konstitusi dari pemilih 2024 29 2014 mahkamah juga mempertimbangkan hal-hal yang sudah bersifat kualitatif apakah forum ini akan memaksa kembali mahkamah apakah ahli memaksa mahkamah untuk kembali kepada mahkamah kalkulator apakah mah ahli akan memaksa mahkamah ketika kami menujahkan mendalilkan fakta-fakta ada pelanggaran serius terhadap konstitusi pelanggaran serius mana telah sungguh-sungguh merobek dan mengancam runtuhnya demokrasi konstitusional demokrasi konstitusional kita yang mulia saya ini adalah pelaku 98 pertanyaannya apa oke pertanyaannya adalah banyak penyimpangan hari ini terhadap spirit reformasi di depan mata adalah terjadinya mobilisasi struktur kekuasaan dari tentara polisi pertanyaan adalah apakah mahkamah konstitusi dibiarkan ada ada pelanggaran yang amat serius terhadap konstitusi ancaman terhadap demokrasi konstitusional kita apakah kemudian ancaman dari kampus-kampus untuk pengadilan jalan atau kita kita biarkan pertanyaannya berkaitan dengan hujah dari yang disampaikan oleh ahli yang kedua itu prop berkaitan dengan di depan kita ada kerusakan yang luar biasa apakah ahli akan membiarkan meminta mahkamah konstitusi membiarkan kerusakan yang luar biasa itu itulah yang mungkin ahli jelaskan terima kasih baik itu teman pak wakil kamal pak kacama item sakit kalau sakit tidak apa-apa iya kadang-kadang anak muda suka hanya tampilnya kurang tepat ya silahkan dipakai kalau sakit dari pemohon 2 ada yang mau ditanyakan ada yang mulia tapi agak kurang komunikatif saya dengan ahli margarito ini karena ketutupan nama tiang ini nama mimbar saudara ahli kita sama-sama tahu adanya putusan MK nomor 90 kemudian kita juga sama-sama tahu ada undang-undang tentang kuasaan kehakiman di dalam undang-undang di dalam undang-undang tentang kuasaan kehakiman itu secara tegas nyatakan seorang hakim apabila ada benturan kepentingan harus mengundurkan diri kemudian terkait dengan undang-undang dan dalam undang-undang tentang kuasaan kehakiman itu juga disebutkan bahwa hakim konstitusi juga adalah hakim sebagaimana dimaksud di dalam undang-undang tentang kekuasaan kehakiman oke kemudian ketua mahkamah konstitusi pada waktu itu tidak mengundurkan diri sehingga lahirlah putusan nomor 90 berarti putusan MK 90 itu selain melanggar undang-undang tentang kekuasaan kehakiman juga kental sekali dengan nepotisme bahkan di dalam undang-undang tentang kekuasaan kehakiman itu disebutkan akibatnya bisa berakibat batal demi hukum sehingga tidak perlu dibatalkan kesatu yang kedua berdasarkan putusan MK yang itu tadi yang saya sebutkan tadi kemudian mendaftarlah pasangan calon nomor 02 nomor urut 02 yaitu Prabowo dan Gibran pada saat pendaftaran itu itu belum ada perubahan atas PKPU masih menggunakan PKPU sebelumnya yang kalau dilihat dari PKPU itu tidak menuju syarat yaitu umur 40 tahun padahal yang namanya perubahan atau mengundangkan PKPU itu harus dengan persetujuan DPR 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 diudangkan komisi 2 DPR DPR kemudian diundangkan itu prosedur itu belum tidak dilaksanakan tapi mendaftarlah pasangan ini terkait dengan hal itu pertanyaan saya kalau saya kaitkan dengan pernyataan dari yang mulia Hakim Banggota Mahkamah Konstitusi oh negara kita adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila ini dalam maknanya apakah saudara menganggap pendaftaran ini sah atau tidak boleh didisqualifikasi dengan berbagai alasan yuridis yang sering kali saudara pertahankan itu dan kita sering sekali berdiskusi bahkan berdebat di berbagai stasiun televisi saudara menyatakan hal itu nah saya agak meragukan terkadang dengan pernyataan pernyataan saudara ini yang terkadang tidak konsisten seperti misalnya pada tanggal 5 Maret 2024 saudara mengatakan bahwa Pilpres 2024 sama seperti Pilpres 2019 berapa hari kemudian tanggal 22 April 2019 saudara mengatakan 2024 pelaksanaan pemilu kali ini jauh lebih buruk dari pemilu pemilu sebelumnya bahkan lebih buruk dari pemilu di era order baru ini salah satu pernyataan-pernyataan saudara yang sering bertolak belakang tanggalnya tadi Pak Endri kemudian tanggalnya agak 22 April 2024 atau Maret yang terakhir tanggalnya ini kan baru tanggal maaf 22 April 2019 yang mengatakan bahwa pertama di April di Maret 2024 mengatakan Pilpres 2024 sama dengan Pilpres 2019 sama seperti itu tapi di 2019 dia mengatakan bahwa pelaksanaan pemilu kali ini jauh lebih buruk dari pemilu sebelumnya bahkan lebih buruk dari pemilu di era order baru artinya kalau kita lihat di sini bahwa pemilu sekarang ini masih jauh lebih buruk iya lanjutkan tadi hanya salah penyebutan taunya baik saya lanjutkan sebetulnya dari saya cukup mungkin teman yang lain silakan izin melanjutkan yang mulia silakan saudara ahli kita tahu di dalam pasal 286 undang-undang pemilu itu mengatur tentang permasalahan pelanggaran yang bersifat terstruktur sistematif dan masif TSM nah disitu disebutkan bahwa pasangan calon calon anggota DPR DPD DPRD Provinsi DPRD Kabupaten Kota pelaksana kampanye dan atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilu atau pemilih nah jika di dalam kenyataannya dilakukan oleh yang tidak termasuk di dalam pasal ini gitu misalnya presiden atau menteri gitu ya memberikan materi katakanlah bansos gitu nah apakah bisa di apa namanya diperiksa di mahkamah konstitusi ini gitu ya karena pada kenyataannya ya laporan-laporan yang telah dimasukkan ke bawah selu itu ternyata tidak diregister bukan merupakan pelanggaran gitu ya banyak temuan di lapangan misalnya beras bulok yang di atasnya ada stiker paslon 02 itu kemudian tidak dianggap sebagai sebuah pelanggaran gitu ya dan itu terjadi secara masif bagaimana mengatasi itu gitu apakah ini ada kekosongan hukum ya merujuk pada putusan nomor putusan MK nomor 57 PHPU 56 Romawid tahun 2008 mengatakan menurut undang-undang dasar 1145 peradilan harus menganut secara seimbang asas keadilan asas kepastian hukum dan asas manfaat sehingga mahkamah tidak dapat dipasung hanya oleh bunyi undang-undang melainkan juga harus menggali rasa keadilan dengan tetap berperdoman pada makna substantif undang-undang itu sendiri nah bagaimana menurut ahli apakah MK bisa menerima atau memutus permasalahan seperti ini terima kasih yang ulia dari KPU dari bawah sudah tidak ngantuk ya Pak Ketua itu ada silahkan sudah ada ahli dalam konteks historis perbedaan tentang pilkada apakah masuk dalam rejim pemilu atau tidak ini bergulir secara dinamis ya pada mulanya memang mahkamah konstitusi menyatakan bahwa pilkada bukanlah pemilu melainkan berada dalam rejim pemilihan yang dipilihnya secara demokratis akibatnya terdapat perbedaan regulasi yang mengatur antara pilkada dan pemilu sebagai pijakan bagi penyelenggara pemilu termasuk oleh bawaslu yang tertuang lebih lanjut dalam peraturan bawaslu namun dalam perjalanan terdapat putusan mahkamah konstitusi yang menyatakan bahwa pilkada merupakan rejim pemilu nah dalam konteks ini apakah bawaslu sebagai lembaga yang mengawasi penyelenggara pilkada 2024 dapat menggunakan regulasi yang mengatur pemilu bahkan undang-undang pemilu untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi dalam pilkada nanti mohon ahli bisa pencerahannya dalam konteks perspektif istoriasi yang tadi saya sampaikan demikian baik dari Hakim yang mulia Pak Arsul terima kasih yang mulia Pak Ketua terima kasih Pak Dr. Margarito Kamis sahabat saya ini partner in crime buat saya ikhtilafu umati rahmat pendapat perbedaan pendapat diantara kita itu rahmat bukan laknat karena itu saya menghormati pendapat yang tadi disampaikan oleh Pak Dr. Margarito tetapi saya melihat memang konsistensi itu menjadi amat penting bagi seorang ahli nah dalam konteks ini kalau tadi ahli Pak Margarito itu mengkritisi MK kalau tidak menerapkan secara tekstual apa adanya apa yang menjadi kewenangan MK ya dalam undang-undang pemilu ya tetapi saya melihat hal yang sebaliknya ketika Pak Margarito juga mengkritisi putusan-putusan MK terkait dengan sengketa Belkada tahun 2020 ketika MK menerapkan ya apa adanya pasal 158 undang-undang Belkada ya yang itu kemudian ini bisa dibaca saya kira di berbagai apa media ya ini yang saya ambil yang dikutip oleh antara MK menerapkan terkait dengan mana yang bisa diajukan tentang perbedaan yang 2% itu suara itu dianggap oleh Pak Margarito bahwa ini saya bacakan saja ya apa yang terkutip MK hanya pakai pasal 158 doang akhirnya begitu seperti kemarin itu berguguran semua hari ini pun akan keguguran lagi akhirnya kecurangan kecurangan tidak terdeteksi Margarito pun mengingatkan MK untuk kembali ke hitohnya sebagai penteng terakhir para pencari keadilan dengan mengesampingkan pasal 158 itu harus dikesampingkan menurut saya sebetulnya tanpa perlu revisi pun MK atas nama keadilan berhak meninggalkan pasal itu saya mohon klarifikasi ini perbedaan posisi yang diambil antara ketika mengkritisi putusan pilkada dengan mengkritisi putusan MK yang terkait dengan pemilu supaya clear bagi mahkamah agar keterangan ahli itu bisa punya nilai yang lebih kuat untuk dipertimbangkan terima kasih Pak Ketua saya memang hari ini ditugasi untuk banyak bicara oleh Pak Ketua hubung ketemu para ahli saya senang sekali ketemu Pak Margarito yang sering juga jadi ahli di mahkamah tapi ini kebetulan hari Kamis pasti pendapatnya bagus mohon maaf Pak Margarito begini jadi ada putusan mahkamah yang mengatakan bahwa tidak ada perbedaan lagi antara pemilihan umum resim pemilihan umum dengan resim pilkada itu satu kemudian yang kedua putusan mahkamah itu sebetulnya kebetulan saya ikut memutus perkara itu dalam putusan itu kita sebetulnya sudah melakukan penafsiran baik penafsiran secara sistematis penafsiran secara gramatikal penafsiran secara historis dan sebagainya kita sudah melakukan upaya-upaya penafsiran yang komprehensif akhirnya menemukan rumusan konklusi yang demikian tapi saya terima kasih rumusan yang konklusi yang demikian itu dikatakan tidak valid nah kemudian begini saya ingin mengajukan pertanyaan kita mahkamah sudah mempertimbangkan salah satunya adalah pembicaraan yang terjadi di MPR pada waktu mengubah konstitusi baik original intent atau melalui penafsiran yang lain nah sekarang yang digunakan oleh Pak Margarito untuk menegasikan putusan mahkamah konstitusi itu menggunakan penafsiran original intent yang mengutip pendapatnya sahabat saya Almarhum Pak Selamat Effendi Yusuf nah kalau menurut saya apakah sekarang berdasarkan penafsiran-penafsiran itu kita sudah memutuskan dan mengkonklusikan begitu tapi kemudian sekarang kita diajak kembali untuk ke arah original intent pendapat Mas Selamat Effendi Yusuf nah ini gimana kalau menurut Pak Margarito Komes tinggi mana pembicaraan seorang anggota atau dua orang anggota MPR dengan apa yang sudah diputuskan oleh mahkamah karena putusan mahkamah dikatakan tidak valid menegasikan atas dasar salah seorang pendapat salah seorang anggota MPR yang itu juga masih perdebatan-perdebatannya masih panjang ada original intent yang di pendapatnya Pak Dr. Hariono yang pernah jadi Hakim Mahkamah Konstitusi dan ada pendapat-pendapat yang lain yang kemudian sebetulnya sudah kita sarikan akhirnya konklusinya sebagaimana putusan mahkamah konstitusi terima kasih terima kasih dari Prof. Saldi terima kasih Pak Ketua Pak Margarito halo jangan terlalu serius dengan catatan itu saya senang ya tadi Pak Margarito mulai dengan statement Prof. Yusril guru saya satu nanti akan saya sambungkan yang kedua sebetulnya kemarin ketika kita sudah melihat list nama yang diberikan oleh kuasa hukum pihak terkait ada nama Pak Margarito kita bilang semuanya seragam wah ini hari Kamis besok ini pasti akan jauh lebih cemerlang pendapatnya Pak Margarito karena biasa jadi ahli disini kalau hari Kamis itu kelihatan begitu tapi kalau hari-hari lain itu gak secemerlang yang hari Kamis itu karena ini kesesuaian nama dengan hari saja itu Pak Margarito saya masih ingat sebagai seorang murid Prof. Yusril mungkin Pak Margarito belum mengambil semua ilmu beliau menurut saya nah ini saya masih ingat perdebatan-perdebatan Prof. Yusril dengan almarhum Prof. Harun Al-Rasid tahun 2000 2001 2002 berkait dengan TAP MPR ketika itu Prof. Harun menegasikan TAP MPR itu sebagai sumber hukum ya Prof. Yusril Prof. Yusril mengatakan begini betapapun hebatnya seorang ahli tapi kalau ada norma tertulis ada putusan pengadilan maka pendapat ahli itu menjadi gugur kalau dibawah dalam konteks hukum nah oleh karena itu Pak Margarito ini ada putusan pengadilan loh yang dikatakan tidak valid dan itu mungkin nanti Pak Margarito selesai ini nanti datang lagi ke Prof. Yusril untuk menuntut ilmu beliau secara khafah begitu kalau dalam konsep agamanya terima kasih Pak Ketua cukup ya silakan Pak Margarito saya akan mulai dengan pertanyaan dari pihak terkait Pak Oto apakah MK bisa melampaui dan kewenangan yang sudah diatur oleh Bawaslu bisa sudah diatur dalam apakah kewenangan-kewenangan yang telah dibagi kepada termasuk kepada Bawaslu bisa di perluas oleh Mahkamah Konstitusi dalam kasus aku saya berapa tidak yang sudah dibagi misalnya itu ada laporan ada pelanggaran proses sekitar administrasi misalnya selesaikan di Bawaslu tidak ke MK intinya yang sudah ditegaskan sebut saja sekitar proses itu benangnya Bawaslu selesaikan Bawaslu apa konsekuensinya kalau sudah tahu itu sekitar tidak dilaporkan atau tidak di ajukan sekitanya ke Bawaslu saya berpendapat orang yang merasa dirugikan itu melepaskan haknya tunduk dan terikat pada seluruh konsekuensi hukum yang timbul dari akibat melepaskan hak itu begitu yang mulia satu yang kedua apakah pengengkatan penjabat-penjabat gubernur bupati dan wali kota itu dimaksudkan untuk memenangkan sebut saja Pak Prabowo dan Pak Gibran dalam Pilpres seberpada tidak bagaimana caranya memenangkan orang itu dengan cara mengangkat pejabat gubernur terus Pak Prabowo dengan Pak Gibran menang bagaimana caranya satu yang kedua ini perintah undang-undang kalau tidak diangkat karena takut nanti penjabat-penjabat penjabat-penjabat itu akan memenangkan atau menyalahgunakan WN atau apapun yang dapat disebut atau disamakan dengan itu terus tidak dekat hanya karena takut akan dituduh untuk memenangkan Pak Prabowo dengan Pak Gibran terus apa yang harus dilakukan dan kalau pun terjadi dalam kenyataan real konkret itu terjadi tindak tanduk yang dinilai menguntungkan tindak tanduk itu harus diperiksa tidak balik ngomong-ngomong harus diperiksa oleh aparaturi yang diberi menang untuk memeriksa sepanjang tidak ada itu kalau urusan persepsi silahkan saja politik kan urusannya persepsi dalam hukum urusannya bukti supaya orang itu kita dapat secara meyakinkan secara hukum mengkonfesir tindakan orang itu sebagai tindakan yang memberikan keuntungan kepada sebut saja 02 pasangan Pak Prabowo dengan Pak Gibran maka itu orang harus diperiksa kalau tidak diperiksa Anda terima kalau cuma ngomong-ngomong nggak bisa ngomong ngomong-ngomong itu tidak punya nilai apa-apa jadi sekali lagi apalagi misalnya ada kenyataan empirik sebagaimana disebutkan oleh Pak Oto tadi di dua tempat di Aceh sama di Sumatera Barat kampungnya Profesor Saldi ini kalah itu Pak Pro kalah juga Segibran tuh kalah juga Pak Gibran mana apa memang di kampungnya Profesor Saldi sangat tidak ada pejabat apa tidak ada ada juga ada satu hal yang bersumber dari hal yang sama tapi outputnya berbeda jadi ini mesti ada urusan ini memberikan keuntungan berpihak kepada pasangan talon nomor dua tidak bisa diomongkan saja kalau itu ditemukan ada tindak tanduk yang dinilai dengan penerahannya logis menyimpang periksa itu orang undang-undang memberikan keundangan itu kepada semua orang kalau tidak dilakukan itu maka orang itu harus dianggap menerima kenyataan itu tunduk pada seluruh konsekuensi hukum yang timbul dari melepaskan hak itu begitu yang mulia yang ketiga ini sekaligus dengan Pak karena secara substansial ini relevan dengan pertanyaan yang mulia Prof. Arief ini soal pilkada dan pemilu ini saya tadi berpendapat pilkada dan pemilu itu dua rejim yang berbeda sejauh yang saya mengerti Prof. Arief hukum dalam setiap perkara adanya di Amar bukan pertimbangan suka atau tidak senang atau tidak hukum dalam setiap perkara Amar bukan pertimbangan pertimbangan fundasi Amar bukan Amar jadi ya itu pendapat sejauh yang saya baca pendapat penyamaan pilkada dan pilpres itu di pertimbangan sama dengan seolah-olah ditafsir orang di luar perintah makamah kepada presiden untuk bentuk peraturan pemerintah padahal itu ada di pertimbangan teksnya juga bentuk peraturan perundangan bukan peraturan pemerintah bagaimana kita bilang peraturan perundangan sama dengan peraturan pemerintah spesifik tidak jadi sebenarnya kalau toh itu diberikan katakanlah itu kalau itu di Amar putusan teks peraturan perundangan itu kalau ada teks itu berikan diskresi kepada presiden pilihan untuk memilih satu diantara beberapa bentuk hukum yang tersedia dalam sistem hukum kita dan bentuk hukum apapun yang dipilih oleh presiden sah yang mulia Profesor Arief karena ini berkaitan sekaligus tadi itu Prof saya tidak menunjuk selamet almarhum selamet FNJ saya menunjuk putusan pertimbangan yang dipakai di mahkamah khusus itu justru menunjuk putusan pendapatnya Profesor Pak Selamet perdebatan itu panjang saya kutip di dalam sini banyak itu ada rusunan niar ada ada rusunan niar ada beberapa orang banyak perdebatan itu kalau itu ditelesuri seluruhnya itu pun cuma di perdebatan di pasal 22E yang melihatkan pasal 22E padahal soal itu juga dibicarakan dengan pasal 24E yang melihatkan pasal 24C jadi kalau menyempulkan kewenangan mahkamah konstitusi memilih mengedili pemilu hanya dengan menunjuk pada pemilu perdebatan mengenai pemilu bagi saya tidak valid dengan segala hormat saya pada yang mulia Prof. Arief tidak valid dari segi cara mengenai kesimpulan keliru premis mayor dan premis minornya tidak tepat begitu ya mulia jadi sekali lagi pilkada dan pemilu itu dua hal yang berbeda tidak bisa disamakan karena tidak bisa disamakan hal-hal yang urusan pilkada pilkadanya jangan kamu pilpres jangan mahkamah ini ambil hal-hal pilkada putuskan pakai dasar untuk putus pilpres ini salah nah itu dia jangan-jangan satu waktu pemilihan kepala desa dibawa juga ke sini kan celaka juga kita dan itu apa saya supaya makamah ini betul-betul top oh iya soal urusan diskualifikasi ini apakah makamah ini bisa mendiskualifikasi pasangan calon sebagai orang hukum apa dasarnya apa dasarnya orang itu tidak memenuhi syarat ataukah pelenggaran-pelenggaran itu sedemikian kacaunya dan tidak bisa dibicarakan konkret bawa ke sini buktinya saya tahu di pilkada di beberapa pilkada saya jadi ahli memang sempat diperiksa itu beberapa hal yang sebenarnya masih dalam proses diperiksa di sini tapi itu konkret saya tidak usah sebut yang spesifik satu pilkada pada waktu itu dalam perhitungan di KPU itu rusak semua itu apa C1 itu TPEX Nobel TPEX TPEX sudah diprotes di KPU sidang itu di sidang di dekapitulasi KPU KPU masa bodoh di sini dipersoalkan bagi saya logis itu pilkada ada dasarnya ada pilkada yang menurut akal sehat logis untuk dicek sekarang kembali ke pertanyaan Prof Yusril ini guru saya saya itu sebenarnya dulu mau ambil hukum ekonomi ketemu Pak Yusril Pak Yusril bilang gak usah satu waktu nanti tata negara itu penting kamu jadi orang tata negara nanti saya bantu kamu memberikan rekomendasi kamu masuk tata negara ya sudah kita bikin lagi saya bikin itu proposal di permuka di pojok dari kampung ini gara-gara Prof ya sudah setelah itu selesai dokter ikut lagi beliau ke seknek beliau berhenti saya berhenti juga iya benar beliau berhenti dari seknek saya berhenti juga saya bilang Prof beliau gak mau saya keluar dari seknek saya bilang gak Prof saya ingin diajarkan oleh orang tua saya orang yang membawa saya dalam saya tidak bisa tinggalkan orang yang membawa saya dalam keadaan susah jadi Prof berhenti saya berhenti juga berhenti saya eh benar saya bilang saya bilang Prof dilanjutkan jawabannya baik jadi tidak bisa didiskualifikasi suka atau tidak senang atau tidak saya selalu mengatakan hukum tidak ada urusan dengan suka dan tidak suka hukum memaksa kita untuk objektif hukum mengharuskan kita untuk objektif sebab kalau suka dan tidak suka rusak ya sudah waktunya Pak Margaret itu sudah mau habis yang tidak konsisten tadi dijawab yang tidak konsisten tadi Prof Saldi sudah jawab Pak Arsol, Pak Henry iya Pak Saldi silahkan jawab saya mulai dulu dari Prof Saldi apakah dengan pendapat saya itu mahkamah berubah? mahkamah berubah? apakah dengan pendapat saya itu mahkamah berubah? tidak kan apakah dengan pendapat saya itu norma berubah? tidak saya mesti berpendapat dan karena itu saya ikuti karena tidak pernah berubah saya ingin sifat saya tidak berubah saya kan di perdebatan mengenai putusan MK90 itu saya bilang seribu serjana hukum mengatakan putusan itu tidak sah sah itu putusan putusannya saya bisa dikoreksi dengan putusan tidak ada dengan cara lain jadi begitu Prof Saldi kemudian abang saya Pak Henry hormat yang terakhir itu seribu persen bohong salah itu itu orang bolak-balik tidak yang saya bilang pilih kata 2024 lebih buruk itu seribu persen bohong orang apa ngarang-ngarang itu kalau Pak Henry sangkal itu masuk ke depan kita berdua ambil alaturan sumpah siapa yang bohong mati dia luar dari sini mati dan itu bohong itu seribu persen bohong tidak kalau saya bilang pemilu 2024 jauh lebih baik dari pemilu 2019 betul kalau itu tidak perlu disumpah tidak perlu disumpah ada itu kemudian tadi yang terakhir ya Pak Kamal tadi Pak Kamal tadi begini urusan negara hukum demokratis naik dan turun itu itu urusan persepsi sangat persepsi 2019 juga kami juga berpendapat sama ini negara ini tenang-tenang aja jadi soal persepsi aja demokrasi pemilu ini akan begini-begini demokrasi akan duntuh enggak lah tidak lah ada pemilu jauh lebih buruk tetapi tidak seperti ini tidak akan tidak mengakibatkan negara hukum turun kualitas demokrasi ini kan barang yang tidak memiliki bentuk akhir sesuatu yang terus-menerus berproses nyari karena dia terus-menerus terus-menerus berproses bagaimana caranya menentukan dia naik atau turun terakhir Pak Refli tadi saya merasa penting untuk menjawab ini putusan Pak Refli risalah dan putusan risalah itu bukan hukum kok bagaimana bisa dibandingkan dengan putusan dan kalau putusan amar hukum dalam putusan itu diamar bukan di hukum dalam putusan itu amar bukan di dalam pertimbangan pertimbangan cuma memberikan fondasi bagaimana caranya membandingkan itu orang satu bukan hukum satu hukum membandingkan membandingkan dua hal yang berbeda tadi hair sudah bicara tidak masuk akal menyamakan dua hal yang berbeda juga tidak masuk akal jadi saya kira pertanyaan juga ya kemudian mengenai pengangkatan pejabat demokratis blablabla segala macam ini ini demokratis ini barang ini sudah dibicarakan dari zaman Yunani kuno sampai sekarang ini begitu Aristoteles kan jelas ini ini bentuk pemerintahan yang tidak bagus sebabnya diperdapatan pembentukan konstitusi Amerika sendiri karena orang tidak bicara mengenai demokrasi orang bicara mengenai republik ini barang busuk ini demokrasi ini coba lihat aja kita yang belajar-belajaran apa ilmu tata negara ini kemudian bagaimana dengan putusan MK sekali lagi putusan MK dia menjadi hukum norma impetif harus berlaku yaitu kalau amar kalau tidak bagi saya prosedur cara menemukan calon gubernur calon pejabat gubernur pejabat bupati pejabat wali kota yang diatur dalam dalam permendaki nomor 4 2003 itu akuntabel beralasan dipakai dia harus dianggap legitim demokratik dengan semua definisi yang mungkin kita berikan padanya bagaimana dengan putusan saya kira saya kira tidak ada yang tidak tidak ada yang terakhir saya kira penting untuk tadi satu pertanyaan dari Pak Henry tadi soal putusan nomor 90 yang begini saya mau singkat aja kalau mau sederhana ada atau tidak ada PKPU yang mengatur syarat itu tetap saja ada syarat mengapa? karena syarat itu diatur dalam undang-undang 2017 dan dalam ilmu hukum saya cukup percaya Bapak-Bapak yakin Bapak-Bapak tahu kalau dasar hukumnya berubah hukumnya berubah syarat itu diatur dalam pasal 169 pasal itulah yang diuji disini dan diberi tafsir berbeda hukumnya berubah dasarnya berubah hukumnya berubah kalau tanya bilang itu belum bikin PKPU dan segala macam terus peneftaran Pak Gibran pasangan Prabowo Gibran itu tidak sah banyak sekali yang tidak sah di Republik ini Pak banyak sekali Makam Agustus ini dua hari menjalankan putusan menjalankan cobros pada waktu 2009 bikin putusan Pak KTP kan Pak Srosani berubah itu putusan KPK KPU ubah itu putusan tidak Pak Yusil dulu uji undang-undang imigrasi turun selesai beres Bang Magdir uji undang-undang soal yang lain diputus ini langsung berlaku tidak ada jadi kan yang paling pokok begini di undang-undang dasarnya berubah hukumnya berubah hukumnya berubah peneftaran sah kenapa tidak disenketakan sudah kalah baru ribut sudah ya Pak KTP Pak yang mulia saya punya yang mulia tadi pertanyaan dari yang mulia Hakim Arsul Sani belum jawab berkaitan dengan konsistensi oh penting saya kira untuk dijawab sudah tadi kan tadi jawab oleh siapa jawab oleh Prof Sali tadi saya punya yang mulia yang dari Pemodua yang kedua tadi coba di durang lagi supaya cepat singkat singkat saja ini belum tidur Pak Toyo dari jam 3 oke 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 sekarang tadi waktunya sudah habis jadi tidak ada dialog lagi tapi yang paling penting Pak Margarito bahwa putusan MK itu satu kesatuan antara pertimbangan dengan amar itu supaya publik tahu tidak ada lagi waktu untuk pembanta itu silakan waktu sudah habis terima kasih Pak Margarito mudah-mudahan keterangannya bermanfaat untuk pengambilan putusan ini makasih Pak Margarito meninggalkan tempat saya izin Pak Ketua saya mengatakan satu dua patah kata Pak Margarito terima kasih atas nasihatnya kepada mahkamah supaya mahkamah konstitusi top terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Profesor Edi Hirej dihadapkan silakan Rob waktunya untuk paparan bisa 15 menit nanti dilanjutkan tanya 10 menit majelis karena tadi saya merasa keburatan saya izin untuk mengundurkan diri ketika rekan saya Profesor Harits akan memberikan penjelasan nanti saya akan masuk lagi di saksi ahli yang lain sebagai konsistensi dari sikap saya terima kasih majelis yang mulia saya kira sebelum Saudara Bambang Wijayanto meninggalkan tempat sudah tidak apa-apa Pak Edi itu kan haknya beliau juga saya juga saya kira saya berhak untuk tidak terjadi karakter assassination karena begitu dikatakan oleh Saudara Bambang hari ini pemberitaan dengan seketika mempersoalkan keberadaan saya saya hanya ingin mengatakan secara cuma-cuma 30 detik bahwa pemberitaan yang disampaikan oleh Saudara Bambang itu tidak disampaikan secara utuh pada saat itu Ali Fikri jurubicara mengatakan akan menerbitkan seprindik umum dengan melihat perkembangan kasus dan yang kedua status saya sebagai tersangka sudah saya challenge di pengadilan negeri Jakarta Selatan dan putusan tanggal 30 membatalkan status saya sebagai tersangka jadi saya berbeda dengan Saudara Bambang Wijayanto yang ketika ditetapkan sebagai tersangka dia tidak menchallenge tapi mengharapkan balas kasihan Jaksa Agung untuk memberikan deponer terima kasih Majelis Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan para kuasa hukum Paslon 01 dan Paslon Pak Edi ini prop izin dari kampusnya belum ada ya kami tidak tidak mengajukan izin jadi memang langsung ke sini surat tugas kalau ingin ya sudah nanti keterangannya kami yang menilai karena ini bagian dari kelengkapan formal silakan waktunya diperhatikan terima kasih yang mulia karena singkatnya waktu saya tidak akan membacakan secara detil tetapi pada dasarnya ada empat isu yang akan kami jelaskan di sini yang pertama adalah mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi saya kira Bapak Ibu yang mulia separuh dari Hakim yang mengadili saat ini adalah juga Hakim yang mengadili pada tahun 2019 dan saya konsisten tidak pernah merubah pendapat saya bahwa yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi hanyalah sebatas hasil perhitungan suara tidak lain dan tidak bukan karena kita melakukan interpretasi gramatikal sistematis baik terhadap pasal 24C maupun pasal 74 dan pasal 75 undang-undang Mahkamah Konstitusi terhadap isu yang pertama ini saya ingin mengajukan dua postulat yang pertama adalah primo executienda es verbis fis ne seremoni visto obritur orasio sivelexine argumentis yang berarti perkataan adalah hal pertama yang diperiksa untuk mencegah adanya kesalahan pengertian atau kekeriluan dalam menemukan hukum artinya apa yang terdapat dalam pasal 24C dan yunto pasal 74 pasal 75 tidak ada interpretasi lain apa yang terdapat di dalam fundamentum petendi baik oleh kuasa hukum paslon 01 maupun kuasa hukum paslon 03 sesungguhnya mempersoalkan hal-hal yang bukan menjadi kewenangan mahkamah konstitusi artinya kalau mahkamah konstitusi ini diminta untuk mengadili sesuatu yang diluar kewenangannya sesungguhnya kuasa hukum paslon 01 dan kuasa hukum paslon 03 memaksa mahkamah untuk melanggar apa yang kita sebut sebagai yuridikitas behinsel atau asas yuridikitas yang berarti bahwa mahkamah pengadilan tidak boleh memutus sesuatu yang berada di luar kewenangannya mahkamah konstitusi yang mulia isu kedua yang akan kami terangkan adalah mengenai keabsahan pasangan calon presiden wakil presiden Prabowo Sidianto dan Gibran Rakawuming Raka yang juga menjadi dalil dari kuasa hukum paslon 01 dan paslon 03 terhadap hal ini ada empat catatan ahli pertama masalah keabsahan tersebut adalah sengketa proses dan bukan merupakan kewenangan MK soyokiannya ketika KPU mengeluarkan keputusan terkait pasangan calon Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka maka pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berkeberatan terhadap keabsahan tersebut seharusnya mengajukan gugatan ke PT UN ketika ini tidak dilakukan berarti pasangan 01 maupun 03 telah melakukan apa yang kita sebut dengan istilah rest for working atau melepaskan haknya yang kedua secara de facto pada masa kampanye saat debat presiden dan wakil presiden hal ini tidak pernah dipersoalkan artinya ada pengakuan secara diam-diam yang ketiga masalah yang terkait batas usia menurut pendapat kami KPU hanya melaksanakan putusan MK sehingga semestinya terkait masalah batas usia ini tidak dipersoalkan kepada KPU tetapi kepada Mahkamah Konstitusi dan yang terakhir putusan MK dalam perkara akuo yang saat itu juga berlaku mempunyai kekuatan yang sama dengan undang-undang disini tentunya berlaku asas preferensi umum yang itu kita dapat pada semester satu di fakultas hukum dimanapun di dunia ini yaitu leksuperior delegat legi inferior bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi bahwa seketika pada saat suatu putusan MK itu berlaku seketika itu juga dan ada peraturan di bawahnya yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi maka sesungguhnya sifat dari peraturan yang di bawahnya itu bukanlah verniktebar bukannya dapat dimintakan pembatalan tetapi dia bersifat nikte atau batal demi hukum dengan demikian dalil terkait keapsaan paslon prawo subianto dan raka bumi raka ini sebetulnya sudah close the case yang berikut isu yang ketiga mahkamah yang kami muliakan dan hadirin yang kami hormati ini adalah terkait beban pembuktian yang didalilkan oleh kuasa hukum paslon 03 bahwa kewajiban pembuktian tidak hanya dibebankan kepada pemohon paslon 03 semata tetapi juga kepada termohon dalam hal ini adalah KPU kuasa hukum pemohon paslon 03 kemudian memberikan perbandingan dengan pembuktian yang terjadi di Uganda Kenya Malawi masih menurut kuasa hukum paslon 03 pembuktian awalnya adanya depotisme akan dibuktikan oleh pemohon dan selanjutnya beban pembuktian berpindah kepada termohon untuk membuktikan tidak adanya nepotisme terhadap hal ini ada empat tanggapan ahli pertama Indonesia memiliki sistem hukum yang berbeda dengan Uganda Kenya Malawi dan hampir seluruh negara di Afrika jadi kalau kita belajar mengenai sejarah dalam konteks teori hukum di dunia ini ada empat sistem hukum ada sistem hukum Islam Anglo-Saxon System Eropa Kontinental System dan Customary Law System Customary Law System ini yang terdapat di Afrika atau sebagian besar negara di Afrika kalau di Asia itu diikuti oleh Cina dan Jepang ketika kita berbicara mengenai sistem hukum maka tingkat komparasinya itu sangat rendah dengan demikian kalau kita kembali kepada hukum positif Indonesia sesungguhnya kita hanya mengenal tiga teori pembuktian yang menjadi Bewezgronden atau dasar pembuktian yang pertama itu adalah positif teori atau teori pembuktian secara positif menurut undang-undang ini dipakai dalam perkara perdata disitu berlaku postulat aktori inkubit probatio siapa yang mendalilkan dialah yang wajib untuk membuktikan yang kedua adalah negatif teori yaitu teori pembuktian secara negatif menurut undang-undang disini hakim memutus perkara berdasarkan alat bukti ditambah dengan keyakinan teori ini didasarkan pada postulat aktori inkubit onus probante aktore non probante reus absolvitur bahwa pembuktian dibebankan kepada siapa yang menuntut ketika tidak bisa dibuktikan maka tuntutan itu harus dibebaskan artinya yang dituntut itu harus dibebaskan yang ketiga yang kita kenal dengan istilah konfixion ragione yaitu keseyakinan atas dasar rasionalitas itu dipakai di negara kita juga tetapi dalam pemeriksaan acara cepat terhadap tindak pidana ringan termasuk perkara lalu lintas yang ketiga permintaan kuasa hukum paslon 03 bahwa pembuktian awal adanya nepotisme akan dibuktikan oleh pemohon dan selanjutnya beban pembuktian berpindah kepada termohon untuk membuktikan tidak adanya nepotisme hal ini jelas bertentangan dengan beberapa prinsip fundamental dalam pembuktian beban pembuktian ada pada orang yang menggugat bukan yang tergugat artinya pembuktian bersifat wajib bagi yang mengiyakan bukan yang menyangkal artinya jika tergugat tidak mengakui gugatan maka penggugat harus membuktikan yang keempat ketika pembuktian itu diminta untuk dibebankan kepada termohon atau pihak terkait bahwa tidak melakukan sesuatu atau termasuk dalam konteks ini tidak melakukan nepotisme ini pun bertentangan dengan asas negatif non-sun probanda bahwa membuktikan sesuatu yang negatif itu adalah tidak mungkin dengan demikian dalil yang berkaitan dengan beban pembuktian haruslah dikesampingkan karena merusak asas-asas dalam teori hukum dan sendi-sendi dasar dalam hukum pembuktian yang terakhir Mahkamah Konstitusi yang mulia yang menjadi catatan kami ini yang sangat menarik adalah berkaitan dengan pelanggaran TSM berupa nepotisme yang didalilkan oleh kuasa hukum pemohon paslon 03 dalam putang mendung PTND diakui bahwa ada resfakum atau kekosongan hukum terkait nepotisme sebagai bagian pelanggaran TSM dan oleh karena itu kuasa hukum pemohon paslon 03 meminta kepada majelis hakim untuk melakukan resfinding atau penemuan hukum terkait nepotisme sebagai bagian dari TSM terhadap hal ini ada empat tanggapan ahli pertama sebetulnya kalau kita melihat dari sistem hukum yang ada di negara kita persoalan nepotisme ini ada di dalam undang-undang nomor 28 tahun 1999 yang mana yang mana dalam undang-undang akuo dia berada dalam frasa korupsi kolusi dan nepotisme yang kedua bila mencermati dengan seksama dalam fundamentum peten di kuasa hukum paslon 03 tampak jelas dan terang dengan memasukkan nepotisme sebagai bagian TSM berarti mengkonstatir nepotisme sebagai kejahatan pertanyaan lebih lanjut jika diakui bahwa ada kekosongan hukum terkait nepotisme sebagai TSM kemudian majelis hakim MK diminta untuk mengadili terkait nepotisme tersebut bukankah hal ini bertentangan dengan asas legalitas sebagai prinsip yang amat sangat fundamental dalam hukum pidana tiga kalaupun ini dipaksakan majelis hakim harus melakukan penemuan hukum terkait nepotisme sebagai bagian TSM haruslah dipahami bahwa ada prinsip-prinsip penemuan hukum dalam hukum pidana yang membatasi hakim dalam melakukan penemuan hukum diantaranya adalah prinsip proporsionalitas prinsip subsidiaritas prinsip indubioproreo dan prinsip eksepsio firmat regulam berbagai prinsip tersebut hanya merujuk pada satu titik bahwa penemuan hukum dalam hukum pidana tidak boleh memberikan kerugian kepada terlapor terperiksa tersangka tertuduh atau terdakwa atas kekosongan hukum tersebut yang terakhir majelis yang mulia saya harus mengatakan bahwa ada kontradiksyo interminis dalam fundamentum petendi kuasa hukum pemohon paslon 003 di satu sisi majelis hakim mk diminta mengadili nepotisme sebagai bagian tsm padahal diakuinya terdapat kekosongan hukum artinya majelis hakim diminta melanggar asas legalitas namun di sisi lain dalam fundamentum petendi kuasa hukum pemohon paslon 03 mengutip buku how democracy die yang ditulis oleh steve dan Daniel Siblatt dalam buku itu terdapat anak kalimat yang berbunyi beberapa pemimpin demikian membubarkan demokrasi dengan cepat seperti Hitler sesudah kebekaran Resta 1933 di Jerman ini kebetulan secara kebetulan yang mulia saya mengulas sedikit saja dalam disertasi saya mengenai peristiwa bukan kebakaran bukan terbakar tapi pembakaran gedung Resta di Berlin Jerman gedung Parlemen Jerman peristiwa itu terjadi pada tanggal 27 Februari 1933 sebetulnya yang membakar adalah kaki tangan Nazi Jerman tetapi ketika polisi datang dan mengolah TKP disitu ditemukan seorang tukang batu asal Belanda yang bernama Marines Van der Lube dia ini kemudian yang dihadirkan di sidang pengadilan dan dijatuhi pidana mati mengapa saya katakan ada kontradisio interminis sebab Marines Van der Lube ditangkap Hitler memaksa waktu itu mendesak Presiden Jerman Paul von Hidenberg untuk mengeluarkan dekret dekret itu dikeluarkan tanggal 23 Maret 1933 dan diberlakukan surut 31 Januari 1933 supaya bisa menjatuhkan pidana mati terhadap Marines Van der Lube bahkan tidak hanya itu Hitler memaksa pengadilan di Lipsch untuk melanggar asas legalitas jadi disini kontradisio tidak ada diketerangan dengan itu Pak kami kira itu saya ingin kami sampaikan kurang dan berinya mohon maaf walaikumsalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari pihak terkait ada yang ditanyakan ada yang mulia tapi sebelum kami bertanya kami juga minta penegasan dulu tadi saudara Bambang Jayanto menyatakan tidak setuju untuk menanyakan ini saya mau tanya apakah itu artinya bahwa pemohon juga semuanya tidak akan bertanya kepada ahli ini karena mereka ini kan bertindak masih bermohon atau hanya Bambang pribadi saja yang tidak mau bertanya iya bagaimana pas nanti giliran kami akan kami jawab akan menggunakan hak untuk bertanya ini pertanyaan hakim oh pertanyaan hakim kalau pertanyaan hakim saya jawab tidak akan menggunakan baik baik jadi dari pihak terkait dulu silahkan yang mulia tambahan sedikit selain solidaritas dengan rekan kami Bambang Wijayanto karena tadi prosedur resminya juga belum karena ada belum ada surat izin jadi ada dua hal yang membuat kami tidak mengajukan pertanyaan sudah catat tadi silahkan makasih yang terkait bisa lanjut Pak yang mulia ya kepada saudara ahli ya Bapak Profesor Dr. Edi Kirits saya bertanya dua hal saja nanti dilanjutkan lagi oleh teman saya Satria Nararia yang pertama yang pertama konsep lembaga peradilan mahkamah konstitusi ini kan dalam sepanjang yang berkaitan dengan persilisihan hasil pemilu ini kan coraknya adalah speed trial karena waktu atau kuota waktu yang disediakan oleh undang-undang cuma 14 hari sudah harus putus ini sangat berkaitan dengan bagaimana kira-kira sangat erat kaitannya karakter dan corak menyelesaikan persoalan ini perkara ini yang tentunya juga sangat limitatif sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon selama ini banyak soal yang memang sangat banyak yang tentunya sangat tidak mungkin tidak kompatibel dengan konsepsi lembaga peradilan mahkamah konstitusi yang speed trial dan limitatif itu nah ini berkaitan atau beririsan langsung dengan bagaimana teori atau bagaimana prinsip-prinsip pembuktian bagaimana kira-kira mendukkan real evidence dalam konsepsi pembuktian dalam perkara dengan kecepatan tinggi seperti itu untuk bagaimana bisa menerobong semua persoalan apakah termasuk proses termasuk tahapan dan seterusnya dan seterusnya dalam waktu 14 hari itu padahal pemahaman kami bahwa konsep itu bukan demikian tetapi memang betul-betul hanya sebatas atau membatasi diri pada soal-soal yang berkaitan dengan hasil pemilu untuk konteks itu kami butuh sodara ahli bisa menjustifikasi dan bisa memberikan pendapat dan pandangannya secara teoretiknya seperti apa sebenarnya sehingga mahkamah konstitusi berangkat dari fitrahnya untuk menyelesaikan persoalan ini secara terbatas itu yang pertama tanpa harus mengabaikan prinsip-prinsip konstitusionalisme atau perlindungan terhadap hak asasi manusia yang kedua tadi telah disampaikan ya bagaimana semestinya sikap mahkamah konstitusi dalam menyikapi legal issue jadi salah satu isu penting yang kami underline dalam konteks ini adalah adanya satu vakum reh semacam adanya kekosongan hukum versi pemohon bagi kami tidak ada kekosongan hukum tapi bagi pemohon kekosongan hukum nah sepanjang terkait dengan isu ini mahkamah diminta untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan abuse of power atau KKN yang seperti tadi diterangkan oleh sodara ahli sebenarnya telah diatur juga secara terbatas dalam undang-undang 28 tahun 99 tentang penyelenggaran negara yang bebas dari KKN ini sangat beririsan dengan soal kompetensi absolut daripada mahkamah konstitusi apakah perkara seperti itu atau dalil yang demikian ini bisa dianggap sebagai satu kekosongan hukum ataukah mestinya harus didorong mahkamah harus mendorong persoalan ini untuk diselesaikan di lembaga peradilan konvensional yang lain seperti di pengadilan tata usaha negara dan seterusnya bagaimana menurut ahli atas isu itu kami mohon pencerahan terima kasih dilanjutkan oleh teman kami yang melihat silakan terima kasih melanjutkan pertanyaan dari rekan Bang Fahri mengenai nepotisme yang menurut hemat kami bukan merupakan suatu kebaruan mohon penjelasan ahli bagaimana memandang pengaturan mengenai nepotisme berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan kemudian apakah bisa dikaitkan dengan petitum dari pihak pemohon untuk mendiskualifikasi mendiskualifikasi calon pasangan presiden dan wakil presiden tertentu dalam konteks perselisian hasil umum pemilihan presiden ini terima kasih baik dari pemohon satu tidak mengajukan pertanyaan pemohon dua terima kasih yang mulia kami akan menggunakan kesempatan kami untuk mengajukan pertanyaan karena cukup banyak apa yang kami tulis dalam permohonan PHPU kami disebutkan oleh ahli silakan yang pertama memang kita berbeda paradigma desain konstitusional penyelesaian sengketa pilpres ini memang menjadi isu yang sangat krusial di tahun 2024 ini karena kami melihat sengketa pilpres yang ditangani oleh MK sejak tahun 2004 itu tidak berada dalam satu perspektif yang statis kalau banyak sekali yang mengatakan MK itu mahkamah kalkulator kita sudah mulai melihat tanda-tanda zaman bahwa MK juga mulai mempertimbangkan hal-hal yang sifatnya tidak apa sebagai mahkamah kalkulator nah perbedaan paradigma ini saya kira sangat jelas karena kami tidak semata-mata bicara menaik konstitusi tapi kami bicara menaik konstitusionalisme semoga ahli juga bisa memahami perbedaan konstitusi dengan konstitusionalisme karena yang kita persoalkan adalah values atau nilai konstitusi itu sendiri bukan tafsir sempit dari konstitusi nah pengalaman kami dan pembacaan kami terhadap semua MK di seluruh dunia yang mereka tegakkan itu adalah konstitusionalisme tidak semata-mata konstitusi nah dalam konteks ini kami melihat perbedaan paradigma ini sangat jelas ketika ahli mengimpos memaksakan beban pembuktian dalam konteks hukum pidana ke dalam penyelesaian sengketa pilpres yang menurut kami tidak sepenuhnya tepat tidak mungkin dalam sengketa pilpres juga misalnya dalam sengketa hak asasi manusia pembuktian sistem hukum pidana yang berdasarkan kepada apa yang disebut beyond any reasonable doubt ini diterapkan dalam persoalan sengketa pilpres makanya dalam permohonan PHPU kami kami bicara balance of probability beban pembuktian itu tidak semata-mata kepada yang mendalilkan tapi juga kepada pihak termohon nah disinilah kami harus mengatakan bahwa MK itu tidak hidup tidak eksis dalam isolasi dia tidak hidup dalam vakum politik sosial vakum politikal vakum dan dia juga bagian dari dinamika global perkembangan hukum tata negara Austria kami sebut memang Kenya kami sebut Malawi kita sebut nah dalam konteks inilah kami hanya ingin menekankan bahwa dalam rangka menghindari apa yang disebut miscarriage of justice kami keberatan kalau dikata kalau di ahli ya mengimpos sistem pembuktian hukum pidana dalam proses sengketa pilpres semacam ini kami kata perbedaan paradigma ini tidak akan mungkin direkoncile yang mulia jadi saya hanya ingin mengatakan semoga ahli itu juga mengapresiasi perbedaan approach perbedaan values perbedaan paradigma yang kita lakukan ini ini semoga catatan ini buat-buat ahli bisa di diapresiate yang mulia ini pembelaan bukan pertanyaan saya mengatakan perbedaan paradigma jadi saya hanya minta dia mengapresiasi nanti itu biar di respon ahli tapi ada pertanyaan tidak untuk saya kira ini pernyataan sekaligus pernyataan pertanyaan yang mulia terima kasih masih ada yang lain-lain terima kasih yang mulia saya pertama saya tidak akan saya kira sudah cukup apa yang diterangkan oleh Pak mulia tadi mengenai perkara-perkara terkait dengan pemilihan presiden dan kemudian bagaimana diputus di beberapa negara saya tidak akan meneruskan itu akan tetapi saya akan coba mulai bertanya kepada saudara ahli apakah saudara ahli membaca pada rapat PAH 1 PAH 1 ke-35 PPMPR tanggal 25 September 2021 ketika membicarakan Mahkamah Konstitusi ini apakah syarat pembuktian dalam hal menyelesaikan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum itu dikaitkan dengan pembuktian pembuktian hukum pidana atau ini pembuktian dengan hukum konstitusi ini pertama karena saya tidak menemukan itu yang mulia dari perdebatan yang terjadi pada tahun-tahun itu kemudian yang kedua tentang pembuktian ini tadi saudara ahli mencoba membawa sepatutnya pembuktian pembuktian terutama terkait dengan nepotisme juga harus dibawa ke arah pembuktian pidana karena beliau menganggap ini persoalan asas legalitas saya kira kalau kita bicara tentang asas legalitas dalam hukum pidana pasti iya kita akan setuju itu tetapi bagaimanapun juga perselisihan kita di mahkamah konstitusi ini kita juga bicara tentang hukum administrasi kalau kita bicara tentang hukum administrasi dan juga terkait terutama dengan kewenangan mahkamah konstitusi menurut kami pembuktian dengan cara asas legalitas seperti dalam hukum pidana itu tidak diperlukan disini karena tadi pak mulia sudah jelas menerangkan bagaimana keseimbangan pembuktian dan yang sudah diterapkan di begitu banyak negara di dunia ini yang ketiga yang saya ingin juga sampaikan kepada saudara ahli saya tidak tahu apakah saudara ahli itu sudah membaca atau belum putusan di Kenya Nigeria kemudian juga Malawi dan Austria Austria ini adalah satu negara yang sama dengan kita sebagai negara yang menganut sistem kontinental di dalam putusan-putusan itu jelas bagaimana mereka memutus bahwa perkara pemilihan presiden yang membatalkan hasil pemilihan umum saya kira itu yang tidak saya sampaikan yang boleh terima kasih dari termohon ada pertanyaan dari bawah selu ada yang boleh saudara ahli dalam keterangannya telah menjelaskan tentang eksistensi satu kewenangan yang telah diberikan kepada satu lembaga bagaimana pandangan ahli terkait manakala satu lembaga yang diberi wewenang oleh satu undang-undang katakanlah bahwa selu diberi wewenang untuk menerima laporan dari masyarakat kemudian bahwa su menyatakan tidak dapat menerima memproses laporan tersebut lebih lanjut karena konteks yang dipersoalkan ini berkenaan dengan hasil sehingga bawaslu tidak berwenang menangani karena menjadi kewenangan lembaga lain yakni mahkamah konstitusi padahal undang-undang memberi kewenangan penuh kepada bawaslu untuk memprosesnya sepanjang tahapan pemilu masih berjalan pertanyaannya apakah ini dapat dikatakan bahwa bahwaslu membatasi wewenangnya sendiri mohon penjelasan ahli demikian cukup dari mulia masih boleh kita sudah lewat tadi sudah dua juga dari pak mahadir dengan pak mulia dari hakim tidak ada silahkan sedikit prof sehat ya terlepas dari merit of the case ya materi pokok perkara ini kita kan sama-sama melihat juga bahwa yang namanya konsep beban pembuktian dan pengaturan beban pembuktian itu juga bukan sesuatu yang statis tapi ada perubahan ya karena itulah kemudian misalnya dalam hukum bidana kita meskipun pasal 66 kuhab itu mengatakan terdakwa tidak dibebani beban pembuktian karena in line dengan asas praduga tak bersalah tapi kemudian diintroduksi dalam sistem kita reversal burden of beban pembuktian terbalik nah artinya yang saya katakan saya ingin minta pandangan dari ahli bahwa itu bukan sesuatu yang statis prinsip-prinsip beban pembuktian yang ada apalagi di dalam hukum bidana terima kasih Pak Ketua baik terima kasih Pak Arsul ya saya tambah sedikit Pak Propedi kalau dalam kasus-kasus seperti perkara PHPU termasuk yang hari ini sedang disidangkan sebenarnya sebenarnya kalau Proped bisa identifikasi penekanannya sebenarnya pada pembuktian kebenaran formil atau material sebenarnya nanti tentunya akan bisa dikaitkan dengan bagaimana passing grade atau tata urutan alat bukti itu di pasal 38 undang-undang MK itu manu peraturan mahkamah konstitusi kemudian yang berkaitan dengan paradigma tadi yang agak tajam perbedaannya tadi apakah kemudian mahkamah itu sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dalam pengejauhan tahan hak konstitusional sebagaimana diamanatkan pasal 24C itu apakah kemudian tidak ada nuansa-nuansa bahwa sebenarnya disitu ada perusahaan-perusahaan hak konstitusional warga negara yang kemudian tidak serta-merta bisa diterjemahkan bahwa itu sebagaimana paradigma yang ada di perkara-perkara pidana perdata dan lain sebagainya jadi ada nuansa-nuansa khusus yang ada di peradilan mahkamah konstitusi meskipun sedangkan menjalankan fungsi mengadili perkara-perkara kasus konkret berkaitan dengan PHPU hari ini mungkin itu bisa dijelaskan sekalian ada taman dari Prof. Arief sedikit juga senang saya ketemu kalau anak muda pintar begini ya Prof. Edi ya terima kasih Pak Ketua melanjutkan tadinya saya mau gak mau berkomentar tapi melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua ini begini Prof. Edi di dalam pasal 24 itu kan memisahkan ada dua lembaga kekuasaan kehakiman satu mahkamah agung dan lembaga-lembaga peradilan di bawahnya dan yang kedua di pasal 24C mahkamah konstitusi bisa gak kita tafsirkan bahwa model badan peradilannya beda kalau yang mahkamah agung sampai di bawahnya adalah mengadili perkara-perkara yang konkret meskipun mahkamah agung juga mempunyai kewenangan judicial review produk peraturan perundangan di bawah mahkamah agung tapi sama pengalaman saya tadi menyinggung apa yang sudah disampaikan oleh Pak Todung Mulialubis saya kebetulan bergaul dengan para ketua mahkamah konstitusi sedunia se-Asia karena saya pernah ketua mahkamah konstitusi Asia yang terakhir saya ke penis kemarin didugasi Pak Ketua untuk rapat biru mahkamah konstitusi dunia saya bergaul di forum itu memang mahkamah konstitusi punya ciri khusus yang berbeda dengan badan peradilan mahkamah agung meskipun di beberapa negara kewenangannya jadikan satu antara Supreme Court dan Constitutional Court dalam hal ini ada kekhususannya mahkamah konstitusi itu kan lembaga The Guardian of the Constitution sekaligus The Guardian kalau saya mengatakan sekaligus The Guardian of State Ideology kemudian The Rule Interpreter of the Constitution dalam hal ini konstitusi itu kan mengatur hal-hal yang sangat terbatas rigid tidak sebagaimana undang-undang yang panjang lebar itu untuk menghidupkan mahkamah untuk menghidupkan konstitusi karena konstitusi yang tidak mudah berubah itu mahkamah konstitusi diberi tugas untuk menaksirkan sesuai dengan perkembangan zaman kita kenal ada teori The Living Constitution nah dalam kaitan ini apakah betul kewenangannya strict apakah tidak bisa dihidupkan dari masa ke masa di mahkamah konstitusi pada waktu kepemimpinan Pak Jimnyasidiki kemudian agak juga bergeser kepemimpinan Pak Mahfud juga bergeser kepemimpinan pada waktu Pak Akil dan selanjutnya saya yang sekarang terakhir kepemimpinan Pak Aswara Toyok kan memungkinkan dalam upaya sebagai The Living Constitution itu menafsirkan konstitusi pasal 24-nya kita bisa tafsirkan dalam istilah hario metaraman ya menafsirkan mulur mungkret kan boleh karena kita mempunyai kewenangan untuk menafsirkan konstitusi sehingga kalau pendapat Pak Edi Harris yang kedua ini atau apa yang disampaikan dalam kedua interpretasi gramatikal ini gimana kalau apa yang saya sampaikan tadi terima kasih silakan Prof dijawab singkat-singkat ya terima kasih majelis yang mulia terima kasih dan penghargaan juga kepada kuasa hukum Paslon 03 yang mengajukan pertanyaan dan demikian juga dari Prof Arief dan Pak Asru serta Pak Suhartoyo terkait apa yang disampaikan oleh pihak terkait saya kira justru ketika perselisian hasil pemilihan umum ini betul-betul dirancang speedy trial peradilan yang begitu singkat hanya 14 hari kerja karena memang merujuk hanya pada perhitungan hasil suara tidak yang lain sebab kalau kita harus memasukkan segala sesuatunya bisa juga diadili oleh Mahkamah Konstitusi maka saya kira waktu 14 hari itu sangat tidak fair untuk membuktikan berbagai dalil jadi itu sudah merupakan satu kesatuan yang berikut terkait nepotisme di dalam konteks undang-undang nomor 28 tahun 1999 sebetulnya saya bingung juga membaca undang-undang ini mengapa saya bingung saya sendiri bertanya nepotisme ini perbuatan pidana apa perbuatan perdata karena di dalam undang-undang KKN coba kita semua perhatikan dengan seksama pasal 20 ayat 2 dan pasal 22 undang-undang KKN itu berbeda pasal 20 ayat 2 mengatakan bahwa penyelenggaran negara yang melanggar ketentuan pasal 5 angkat 4 pasal 5 angkat 4 itu apa korupsi kolusi nepotisme dijatuhkan sanksi pidana atau sanksi perdata jadi korupsi kolusi nepotisme ini apa pidana apa perdata tetapi tiba-tiba di dalam pasal 22 dikatakan penyelenggaran yang melakukan nepotisme di ancam pidana minimum 2 tahun maksimum 12 tahun jadi saya yakin kalau undang-undang ini di uji mesti dibatalkan karena tidak memenuhi prinsip lekserta di dalam hukum pidana oleh karena itu ketika didalilkan oleh kuasa hukum paslon 03 harus melakukan resfinding terhadap nepotisme sebagai bagian dari TSM maka harus dibalik bertanya nepotisme ini barang apa apakah dia sebagai onreh mati kedat perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum perdata atau nepotisme dianggap sebagai suatu maladministrasi sebagai pelanggaran hukum administrasi atau sebagai suatu kejahatan dalam konteks hukum pidana tapi kalau kita perhatikan dalil dari kuasa hukum paslon 03 ini mengatakan nepotisme ini adalah kejahatan sebagai bagian dari TSM kalau kejahatan kita tidak berbicara soal hukum pidana lalu hukum apa seharusnya ketika yang mulia kuasa hukum paslon 03 membaca keterangan saya dengan seksama saya tidak menyamakan pembuktian di mahkamah konstitusi ini dengan negatif yang ada dalam pidana saya juga tidak menyamakan pembuktian di dalam mahkamah konstitusi ini sama dengan positif betelek di dalam kasus perdata tetapi kalau diperhatikan di halaman di halaman dua disitu saya mengatakan bahwa terkait pembuktian yang yang ada di mahkamah konstitusi ini adalah mencari kebenaran material dalam bingkai kebenaran formil mengapa dalam bingkai kebenaran formil coba kita perhatikan dalam konteks pasal 36 undang-undang MK alat bukti yang utama itu adalah surat kemudian baru ada keterangan saksi keterangan ahli dan lain sebagainya meskipun di dalam situ dimasukkan petunjuk kita melihat urutan alat bukti seperti ini berarti seolah-olah pembuktian di mahkamah konstitusi ini mengenal hirarki alat bukti tetapi tiba-tiba juga dimasukkan petunjuk di situ memang ketika petunjuk masuk dalam kuab itu menjadi suatu perdebatan karena sebetulnya itu diambil dari pasal 339 straffordering di negeri Belanda bukan istilah petunjuk tapi pengetahuan hakim sehingga saya memandang bahwa pembuktian yang dilakukan di mahkamah konstitusi ini tidak ansih pidana tidak ansih perdata bolehlah dikatakan dia suatu kuasi perdata atau kuasi pidana sehingga itu nanti yang kemudian akan ditentukan oleh hakim yang berikut sebetulnya terus terang Pak Todung Gulia dan Pak Magdir ada satu benang merah yang saya senang membaca betul dalil-dalil dari apa namanya paslon 03 sebetulnya kan singkat kata ini mau menyatakan yang dicari disini adalah keadilan substansial bukan keadilan prosedural karena itu banyak dalil yang di kemukakan tetapi saya sendiri berpendapat bahwa ketika kita berbicara mengenai keadilan substansial tidak bisa begitu saja menabrak keadilan prosedural karena ketika kita berbicara mengenai konteks keadilan prosedural disitu berlaku asas equisitas sekitur legem keadilan mengikuti hukum bukan hukum mengikuti keadilan bahwa di dalam beberapa kasus yang tadi sempat disampaikan oleh Pak Todung bahwa memang bisa saja keadilan substansial itu ditabrak tetapi ada parameternya ada ukurannya ada delapan ukuran dimana keadilan substansial itu diutamakan dan keadilan prosedural ditabrak dan itu betul-betul terukur ini ditulis betul oleh Gustaf Raffbruch dan kemudian ada penambahan tiga kriteria sehingga keadilan substansial itu bisa menabrak keadilan prosedural yang berikut dari Pak Asrul yang mulia bahwa tidak tepat juga kalau kita menggunakan istilah Om Kering Van Govis Last atau pembuktian terbalik karena sebetulnya yang ada dalam beberapa undang-undang kita itu bukan pembuktian terbalik pasti saya yakin yang dimaksudkan itu adalah soal tindak pidana korupsi yang ada di tindak pidana korupsi itu adalah pembuktian berimbang karena ada yang menjadi hak penuntut umum ada yang menjadi kewajiban penuntut umum ada yang menjadi hak terdakwa dan ada menjadi kewajiban terdakwa jadi dia sebetulnya lebih pada pembuktian berimbang bukan Om Kering Van Beweslas yang pembuktian itu sepenuhnya diserahkan kepada terdakwa yang berikut adalah terkait ini yang izin Pak Ketua yang ini saya katakan adalah bahwa konsep tentang atau doktrin tentang beban pembuktian itu faktualnya juga bergeser itu loh tidak seperti pada prinsip awalnya itu saja makasih bahwa prinsip pembuktian itu bergeser boleh-boleh saja tetapi tolong semua dinyatakan di dalam undang-undang karena pembuktian itu hal yang paling prinsip dalam pengadilan oleh karena itu ketika berbicara mengenai pembuktian disitu berlaku tiga asas yang tidak boleh dilanggar yaitu lex praivia lex serta lex kripta dan selek strikta jadi dia betul-betul harus jelas tegas dan tidak boleh diinterpretasikan lain daripada apa yang tertulis karena ini menyangkut nasib orang saya kira Pak Todung tahu persis ketika kita berbicara soal hukum acara karena Pak Todung Pak Mahdiri ini kan pengacara-pengacara top yang selalu mengutamakan hak asasi manusia sehingga tidak bisa dinegasikan begitu saja dengan dasar bahwa keadilan substansi karena hukum pembuktian dimanapun saya selalu mengajarkan kepada mahasiswa saya yang namanya hukum pembuktian itu adalah hukum yang memuakkan karena terkadang kebenaran formil akan mengesampingkan kebenaran material tapi itulah hukum pembuktian yang berikut dari Prof Arief saya kira Prof pasal 24C ini kemudian diterjemahkan langsung dalam pasal 74 dan pasal 75 undang-undang MK khusus terkait PHPU sehingga kalau saya boleh merekomendasi soal kewenangan MK ini mumpung undang-undang MK ini sedang depending ya ini dirubah supaya tidak tiap 5 tahun kita akan berdebat hal yang sama jangan yang diutak-atik itu hanya batas usia saja dua kali undang-undang MK dirubah itu yang diutak-atik batas usia yang tidak substansi tapi hal-hal seperti yang ini yang saya pikir harus bila perlu dirubah karena paslon 01 paslon 03 paslon 02 semua ini kan partai politik yang ada di belakangnya yang menguasai DPR ini dirubah bisa saja bahwa mahkamah konstitusi ini lalu kemudian menjadi seperti pengadilan banding untuk sifat pelanggaran yang mungkin tidak bisa diselesaikan oleh Bawaslu maupun KPU jadi sekaligus menjawab pertanyaan dari Bawaslu ketika apa namanya itu sudah diperiksa dan dikatakan bahwa tidak bisa menerima laporan karena ada hal-hal yang bersifat prosedur dan lain sebagainya saya kira dia telah melaksanakan kewenangannya lain halnya kalau ada laporan lalu itu kemudian tidak ditindaklanjuti itu lain persoalan saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan majelis yang mulia sekian dan terima kasih baik terima kasih Prof. Edy semoga keterangannya bisa menjadi pertimbangan dalam pengambilan putusan berikutnya Dr. Halilul Khairi selamat menikmati silakan waktunya maksimal 15 menit untuk paparan nanti dilanjutkan dengan tanya jawab terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Majelis Hakim yang saya muliakan dan saya hormati para termohon yang saya hormati para pemohon dan pihak terkait yang saya hormati hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan izinkan saya menyampaikan satu hal yang berkaitan dengan SOS Pejabat Kepala Daerah Bapak Ibu Haris sekalian Bapak Majelis Hakim Ibu Majelis Hakim yang saya muliakan praktek dalam Pejabat Kepala Daerah sesungguhnya bukan hanya terjadi dalam Undang-Undang 10 2016 tapi sudah ada sejak Undang-Undang 5 74 2 2 2 9 3 2 2 4 dan terakhir di dalam Undang-Undang 10 2016 karena dipisah antara Undang-Undang Pilkada dan Undang-Undang Pemda di tahun 2014 esensi dan urgensi penjabat Kepala Daerah adalah karena Kepala Daerah Definitif dapat berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya sehingga pemerintahan harus berjalan maka sampai terpilihnya Kepala Daerah Definitif yang legitimate dalam menggunakan prinsip demokrasi baik langsung maupun tidak langsung diperlukan pejabat yang menyalanggarakan tugas fungsi dan pemerintahan Kepala Daerah tersebut hadiri sekalian dalam perjalanannya penunjukan pejabat Kepala Daerah yang selama ini dilakukan karena kekosongan pejabat depenitif sebelum berakhir masa jabatan itu langsung ditunjuk oleh Gubernur misalnya oleh Presiden dan Bupati Balikota oleh Mendagri dan selama ini tidak menimbulkan dampak yang dikeluhkan baik dalam internal pemerintah maupun oleh masyarakat tidak ada keluhan yang berarti mendasar dan fundamental kemudian memang menjadi lebih menarik ketika penjabat itu masif akibat pilkada serentak yang memotong masa jabatan karena harus dicari waktu di mana semua kepala daerah itu dapat mendasarkan pilkada dan ini salah satu yang menjadi sorotan dan itulah yang digugat di MK dan lalu MK memutuskan bahwa penjabatnya tetap sah konstitusional namun harus ada diupaya untuk perlibatan publik yang bermakna dan dibuat regulasi khusus untuk itu dan kami melihat mempelajari bahwa Kementerian Agri telah mencoba untuk menyusun itu meskipun memang memaknai perintah undang-undang yang konstitusional itu bahwa ketika kosong menuju pilkada serentak ditunjuk atau diangkat penjabat kepala daerah dari pegawai birokrasi atau dari pejabat tinggi baik pertama untuk upati balikota maupun madia untuk gubernur tentu tidak mungkin demokratis dalam makna seperti pemilihan sistem demokrasi perwakilan maupun langsung karena kepala daerah yang berasal dari PNS ataupun ASN yang duduk dalam birokrasi bukanlah pejabat politik yang bisa ikut di dalam proses pemilihan maka disitulah bedanya antara penjabat dan definitif diperoleh secara demokratis sementara penjabat dipilih berdasarkan mandat administratif namun karena itu amanat sudah ada kami melihat bahwa melalui permendari 4 2023 diadakan upaya maksimal meskipun tidak sampai menjadi pemilihan karena memang mandat pasal 201 bukan pemilihan tapi penunjukkan atau pengangkatan upaya itu dengan melibatkan atau dengan tiga hal yang pertama adalah melibatkan wakil rakyat di daerah tersebut melalui hak mengajukan usulan oleh DPRD dan yang kedua hak gubernur sebagai kepala pemerintahan di daerah yang elektif untuk mengajukan juga bagi Bupati Wali Kota dan pelibatan teknokratik untuk menguji kredibilitas seorang calon melalui rapat keantar kementerian atau antar lembaga tiga hal itu menurut pandangan kami dalam konteks pengangkatan penjabat merupakan pelibatan masyarakat yang paling maksimal karena di atas itu pelibatan masyarakat adalah melalui penggunaan hak dalam penentuan penjabat politik yaitu melalui pemilihan langsung maupun tidak langsung padahal ini bukan penjabat independent hal ini sekalian kemudian dari sisi legitimasi karena penjabat kepala daerah tidak mendapat legitimasi seperti kepala daerah definitif baik rakyat langsung maupun tidak langsung maka tentu memang wawonannya harus penuh saya sepakat memutuskan MK sebab kalau tidak penuh maka kepada siapa wawonan itu berada terjadi kekosongan yang mengibatkan putusannya tidak dapat diambil bisa saja pada saat itu rakyat membutuhkan putusan itu jadi kalau tidak dipenuhkan kewenangannya menurut saya tidak tepat saya sepakat dengan putusan MK bahwa wawonannya harus penuh tapi karena dia tidak punya legitimasi dan tidak ada jalur rakyat untuk melakukan pengawasan terhadap dia karena dia tidak bertanggung jawab langsung pada rakyat maka harus ada pengendalian yang efektif dalam menjalankan kewenangan yang penuh tersebut nah dalam konteks penjabat kepala daerah pengendalian terhadap pelaksanaan kewenangan dan tugasnya itu jauh berbeda dengan pejabat definitif dalam pasal 132A BP39 49 tahun 2008 ada 4 hal yang tidak boleh dilakukan kecuali nah kalau tidak boleh dilakukan berarti menghilangkan kewenangan sejauh itu tidak sepakat tapi kecuali dengan izin dari menteri izin itu adalah sebagai upaya untuk melakukan pengawasan agar tidak terjadi abuse of power dari penjabat tersebut khusus dalam bidang kepegawaian wawenang pejabat kepala daerah penjabat kepala daerah dengan kepala daerah definitif juga berbeda kalau kepala daerah definitif dapat memberhentikan kepala penangkat daerah PNS dari daerah kapanpun dia mau tidak perlu persetujuan siapapun tapi kalau penjabat kepala daerah mau memberhentikan mau memindahkan mau mengangkat pertama harus izin dari BKN perpres 16 2019 yang kedua pasal 131 132 PP 11 2017 kalau mengangkat dia wajib mendapat pertimbangan dari KSN dan yang ketiga undang-undang 10 2016 jika mau melakukan pemindahan pengangkatan pemerintahan ataupun apapun kemana bidang kepegawaian wajib meminta persetujuan dari mendagri jadi pengendalian terhadap dia ada tiga level baik oleh pemerintah selaku bagian institusi pusat maupun yang quasi independen seperti KSN yang oleh undang-undang sebelum direvisi bertugas menjaga merit system dalam birokrasi pemerintahan melalui kewenangan yang dikendalikan seperti itu kecil peluang daripada penjabat kepala daerah untuk melakukan abuse of power apalagi kalau akan digunakan sebagai alat untuk memobilisasi melakukan tindakan pemenangan calon tertentu yang terstruktur masif dan sistematis karena mereka hanya mendapat tugas satu tahun maksimal dua tahun kalau harus dipaksa melakukan pelanggaran mereka adalah reasonable men orang-orang yang logis dan rasional pejabat eslon 2 dan eslon 1 itu sudah berkarir dan sudah bersekolah lebih dari 20 tahun rata-rata jadi mereka sudah paham menilai mana baik dan buruk mereka paham mana yang berisiko dan tidak berisiko tentu kalau disuruh memilih seharusnya mereka memilih aman lebih baik tidak menjadi kepala daerah daripada melanggar tertangkap karena hukuman disiplin dan kemudian reputasinya rusak toh dia dipecat juga tetap sebagai penjabat tetap sebagai eslon 2 tetap sebagai eslon 1 nah oleh sebab itu maupun sekalian hakim yang saya muliakan dalam prakteknya dalam praktek jika kita menggunakan komparatif 254 kalau tidak salah penjabat kepala daerah sudah di lantai itu kalau memang penjabat kepala daerah itu dapat diandalkan menjadi mesin untuk pemenangan calon tertentu terutama tentu pemerintah calon di dukung pemerintah dalam hal ini tentu 02 yang kita bahas kita melihat misalnya di provinsi Aceh Aceh itu ada 24 kepala daerah 23 nya adalah penjabat 95% penjabat semuanya kalau dipakai untuk memobilisasi atau kalau kita menggunakan preposisi makin banyak penjabat kepala daerah maka makin efektif penambahan suara dari pihak pemerintah logikanya Aceh adalah perolahan suara tertinggi karena dia adalah penjabat tertinggi provinsi Indonesia Indonesia nyatanya 02 hanya 24% saya coba perbandingan yang berikutnya misalnya provinsi Bengkulu paling sedikit paling sedikit pejabatnya 2 orang dari 11 2 orang dari 11 nyatanya calon dukungan pemerintah mendapat suara 70% maka kalau kita menggunakan keyakinan itu empiriknya tidak terlihat DKI Jakarta tunggal kekuasaan hanya di tanggal gubernur gak ada kepala daerah politisi artinya mereka semua bergantung pada gubernur diangkat dimerti oleh gubernur artinya semua pengendalian di Jakarta oleh penjabat nyatanya calon 1 dan 2 mirip-mirip menang nomor 2 tapi serisi 3 ribuan kalau dia efektif betul seharusnya 100% mendekati 80% karena semua aparatur di pemerintah di Jakarta dibawahkan dari gubernur 100% nah hadirin sekalian majelis hakim yang saya muliakan secara praktik pemerintahan pelaksanaan tugas kepala daerah maupun penjabat kepala daerah banyak sekali pihak yang melakukan kontrol secara politik pertama pertama kita bisa lihat misalnya disitu ada DPRD yang salah satu fungsinya adalah fungsi kontrol politik seperti DPRD dan DPRD di daerah berasal dari parpol-parpol yang sama di pusat mereka juga perpanjangan dari partai-partai yang di pusat itu mengusung masing-masing paslon kalau memang ada pelanggaran di daerah seharusnya anggota DPRD yang mewakili partai-partai yang non-pemerintah yang bisa dirugikan oleh tindakan pejabat dapat dengan mudah melakukan investigasi atau melaporkan kepada bawah selu atau melaporkan kepada partai kalau dia kurang kuat melaporkan kepada partainya yang ada di pusat untuk melakukan koordinasi dengan pejabat dan lembaga lebih tinggi baik maaf sekalian masyarakat mungkin saya tambah sedikit dua menit untuk melegaskan kesimpulannya bahwa secara teknis pejabat telah dilakukan pengendalian sistemik pengendaliannya tidak mengandalkan pada personal tapi oleh sistem dimana dengan sistem itu penyimpangan yang dilakukan akan mudah terkuat mudah diketahui dan mudah dia dijatuhkan sanksi dan pada akhirnya kalau itu dilakukan maka dia akan mendapatkan reputasi buruk dalam karirnya sebagai ASN sehingga bagi saya hanya pejabat yang kurang berpikir rasional yang bersedia menerima secara mentah-mentah untuk melakukan pengendalian secara masif secara masif sebagai konsekuensi daripada dia menjadi pendek terima kasih pimpinan majelis dari pihak terkait ada yang mengajukan pertanyaan dari kami akan saya yang akan bertanya dengan Pak Rifai Kesumanegara untuk ahli tadi ahli sudah menjelaskan bahwa agak tidak mungkin seorang pejabat itu akan intervensi terlalu jauh namun saya juga mau melihat juga pengen tahu juga ataupun lebih jelas lagi bagaimana proses penjeseleksian penunjukan dan juga pengangkatan pejabat daerah dan kalau pun dikaitkan dengan kesini artinya apakah mungkin nanti akan dilakukan kontrol juga terhadap kepala-pala daerah itu untuk bisa mengendalikan ataupun membuat perolehan suara gitu di masing-masing daerah di Indonesia terima kasih ahli cukup yang lain izin melanjutkan yang mulia sederah ahli di dalam dalil permohonannya pemohon juga menyatakan seolah-olah sistem kerja penjabat kepada daerah saat ini masih bertentangan dengan musnah MK55 dan 67 diantaranya tidak menyerap aspirasi daerah dan didasari peraturan yang tidak bersifat terbuka padahal PMDN sendiri juga harus partisipatif berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang B3 namun bisa alih jelaskan terkait hal tersebut apakah pelaksanaan penjaringan penjabat kepala daerah ini sudah mengunai kedua putusan MK tersebut karena menjadi satu dalil lalu yang kedua bagaimana sistem pengawasan terhadap kinerja para penjabat kepala daerah yang dilakukan oleh kementerian dan bagaimana efektivitasnya karena ini pun juga setelah ditunjuk tentu perlu ada evaluasi dan penelian demikian Ali terima kasih dari Ibi Pemun 1 nanti ditambahkan Bambang Ujuyanto yang sudah on lagi ya ini soal pilihan ya kita tahu bahwa pengangkatan penjabat itu karena adanya pilkada serentak dan kalau kita bicara pilihan memang pilihan itu ditetapkan di undang-undang tetapi kan saya tanya Anda sebagai ahli kalau kita kaitkan dengan mana yang menurut Anda harusnya lebih taat pada konstitusi misalnya lebih taat pada aturan-aturan yang menunjukkan good governance clean government kan kalaupun misalnya masa jabatannya dua tahun atau satu tahun setengah kenapa tidak dipilih misalnya seperti yang dikatakan ahli kami Profesor Johar Manza Johan perpanjangan masa jabatan itu satu pilihan sebagai variable kan mereka yang dipilih itu yang mereka menjabat itu orang yang sudah dipilih rakyat dan punya mandat langsung dari rakyat kalau kita kaitkan dengan pasal 18 ayat 4 itu jauh lebih konstitusional jauh lebih demokratis karena memperpanjang masa jabatan orang yang memang sudah dipilih oleh rakyat instead of menunjuk dan ditunjuk oleh kekuasaan pusat yang centralized ya satu atau misalnya yang pernah sering saya katakan juga kenapa dalam masa peralian ini tidak dipilih oleh DPRD kan mudah juga tidak perlu sulit juga dan memerintahkan DPRD pemilihan juga cepat hari ini besok sudah pemilihan bisa kenapa tidak maka kemudian asumsi umum pada waktu itu adalah ini pasti untuk persiapan bilpres kan begitu jadi kita ini kan kadang-kadang pura-pura gak tahu itu susahnya begitu padahal kita paham semua yang barang-barang seperti ini ya kan oke yang kedua adalah pertanyaan saya adalah misalnya putusan MK mengatakan karena melihat wah ini bisa cek kosong ya karena itu MK mengatakan perlu peraturan pelaksananya MK memerintahkan harusnya itu dibuat peraturan pelaksananya menurut Anda kalau kemudian peraturan pelaksananya itu jumping up ke Permendagri tepat atau tidak karena yang saya tahu ya peraturan pelaksana undang-undang yang paling tinggi peraturan pemerintah harusnya kenapa tidak dibuat peraturan pemerintah yang berangkali proses pembentukannya jauh akan lebih menyerap aspirasi karena langsung kekuasaan pusat yang membuatnya atau kekuasaan yang memang melingkupi segala bidang karena kantor kepresidenan itu pertanyaan saya makasih saya mau menguji beberapa argumen yang tadi diajukan dengan beberapa fakta fakta pertama adalah kalau tadi diberikan contoh Aceh Aceh sekarang penjabatnya dilengserkan informasi yang beredar dia dilengserkan karena tidak mampu memenangkan Aceh Bengkulu juga begitu Bengkulu jauh dilengserkan kira-kira tiga bulan yang lalu karena dia tidak bisa dikendalikan dan ini saya hubungkan dengan pernyataannya Pak Jokowi bahwa dia ingin melakukan cawe-cawe dan pengendalian pengawasannya itu dilakukan 24 jam atau setiap saat bagaimana ahli bisa menjelaskan seorang presiden membuat pernyataan melakukan pengendalian setiap hari padahal tadi saudara ahli mengatakan ada mekanisme apakah ada mekanisme seperti itu di dalam intres yang menyatakan presiden punya keundangan setiap saat dia bisa melakukan pengawasan satu dua ahli kami menyatakan lebih dari 50 kali kunjungan Pak Jokowi dan sebagian besarnya itu di Jawa Tengah dan begitu dikonfirmasi ada tiga tempat-tempat yang dikunjungi Pak Jokowi dalam kami menyebutnya kampanye terselubung itu itu mereka adalah sebagian besar wilayah-wilayah dimana penjabat di tempat itu juga terjadi bantuan sosial dan begitu dikonfirmasi penggunaan aparat-aparat dan aparatur di wilayah itu juga dilakukan konfirmasinya tiga ada surat yang ditujukan ke kepala desa dari pihak kepolisian untuk dipanggil dan diperiksa apakah selama ini mendagri tidak pernah memerisa kepala desa sehingga harus memerlukan kepala kepolisian untuk memanggil itu dan bukan hanya itu ada juga surat dari Pemprov melalui inspektorat untuk memeriksa itu apakah itu diatur dalam mekanisme pengendalian dan juga dilibatkan kejaksaan tunjukkan kepada kami aturan mana yang bisa menjelaskan pengendalian bentuknya itu pemanggilan kepala desa dan diutuk di ujung proses pencoblosan dan selama ini tidak pernah dilakukan jenis pengendalian apa sebenarnya yang sedang dilakukan cukup masih ada ada satu lagi satu lagi tiga itu panjang sekarang tapi lagi tinggi tadi oke saya lanjutkan lagi ada yang yang ketiga yang saya mau tanya adalah seperti ini putusan Mahkamah Konstitusi nomor 67 itu menjelaskan di dalam poin 3 14 tahun 2021 20 April 2022 disitu dijelaskan ada frasa yang menarik disitu bahwa terkait dengan pengisian pejabat kepala daerah untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah penting bagi mahkamah untuk menegaskan itu selanjutnya nah poin yang yang pentingnya disini ini dia oleh karena itu perlu menjadi pertimbangan dan perhatian bagi pemerintah untuk menerbitkan peraturan pelaksana bukan peraturan perundang-undangan peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut dari pasal 201 undang-undang jadi peraturan pelaksana tindak lanjut dari pasal undang-undang di dalam ketentuan pasal 12 mengenai cara pembuatan undang-undang materi muatan peraturan pemerintah berisi materi untuk menjalankan undang-undang jadi harusnya peraturan pemerintah di dalam pasal 17 pasal bukan pasal ketentuan lain peraturan peraturan menteri darah negeri itu bukan bagian dari peraturan perundang-undangan dalam tata urutan bukan peraturan pelaksana juga dari peraturan perundang-undangan kalau pakai mekanisme ini mohon dijelaskan apakah dengan begitu permen degri itu dibuat tiga against putusan mahkamah konstitusi ini terima kasih manjelis dari nomor dua penguat nomor dua terima kasih yang mulia kami ada dua pertanyaan yang ingin kami ajukan walaupun sebagian tadi sudah disinggung oleh kuliah kami dari pemohon satu tapi saya ingin masuk saja kepada dua hal pertama tadi saudara ahli mencoba membuat distingsi antara pejabat yang dipilih dengan pejabat yang diangkat elected official dengan appointed official saya masih ingin mempertanyakan rasional dari pengangkatan penjabat itu apa yang dikatakan oleh saudara Refri Harun tadi kenapa tidak memperpanjang pejabat yang sedang menjabat atau kalaupun melakukan pemilihan kenapa tidak melakukan pemilihan melalui DPRD kenapa tidak melakukan proses yang lebih demokratis semacam itu saya hanya ingin bertanya mengenai hal ini karena saya concern sekali dengan apa yang disebut good governance saya takut dan khawatir dan memang melihat beberapa komplain dari daerah mengenai tidak berjalannya good governance dalam pengangkatan pejabat-pejabat semacam ini karena cenderung dilihat sebagai kepanjangan tangan kekuasaan extension of powers jadi ini menurut saya sangat serius karena nanti tentu ada kaitannya dengan apa yang disebut salah satu tadi oleh kolek kami Bambang Wujeranto kecenderungan untuk kampanye terselubung nah itu pertanyaan pertama sejauh mana pengangkatan pejabat-pejabat ini dengan rasional dibalik itu cukup efektif atau tidak karena persepsi publik tidak seperti itu nah yang kedua tadi Saudara Ali mengatakan pejabat kepala daerah itu tidak memiliki legitimasi penuh karena dia diangkat tetapi pada sisi lain wenangnya mesti penuh karena kalau tidak punya kewenangan yang penuh dia tidak bisa efektif sebagai pejabat daerah tapi kan kita juga melihat terutama menjelang-menjelang pilpres banyak penjabat-penjabat yang cenderung tidak netral banyak penjabat-penjabat yang melakukan kampanye terselubung nah kecenderungan ini melahirkan apa yang kami sebut sebagai abuse of power dan itu tidak aneh dalam dunia politik karena dalam dunia politik kita mengenal apa yang disebut kekuasaan itu cenderung korupsi power tends to corrupt nah power itu opium yang selalu nikmat ya nah saya hanya ingin ya bertanya dengan semua ekses yang terjadi ya apakah ya saudara ahli ya melihat ada mitigasi yang dilakukan terhadap pengangkatan-pengangkatan pejabat seperti ini karena kesan saya apalagi kalau kita menonton film dirty vote ya itu mitigasi hampir tidak ada dan abuse itu sangat bisa dilihat dan kami menirma laporan itu nah ini pertanyaan yang kedua saya kepada saudara ahli terima kasih kemudian lanjutkan saudara roni yang mulia silakan terima kasih mulia berbicara soal netralitas ini yang tadi disampaikan oleh saudara ahli terkait dengan wilayah ace tetapi kami mempunyai pandangan yang berbeda ketika berbicara di jawa tengah dimana pejabat gubernur yang merupakan orang dekat presiden jokowi yang pernah juga kita laporkan menjemput calon presiden nomor 02 dengan mengundangkan atribut mirip dengan 02 tetapi laporan kami tidak diproses oleh bawaslu inilah yang merupakan menjadi anomali jadi pertanyaan buat kita karena ketika di level pimpinan gubernur tidak bisa disentuh oleh peraturan perundangan-undangan yang ada tetapi sangat kontradiktif dengan level yang ada di bawahnya karena sudah ada pernyataan dari menteri dalam negeri bahwa ada ratusan ASN yang melanggar netralitas ini sudah ada di media salah satu media mainstream yang bisa kita baca bersama jadi pertanyaan saya kepada Ali saya tadi membaca tulisan Ali dalam salah satu media yang Ali menjelaskan terkait dengan pejabat kepala daerah buat dari logika yang inkonsisten saudara Ali menulis itu betul? pertanyaan saya adalah apakah PJ merupakan instansi atau kepala daerah yang kedua bagaimana usulan Ali agar pejabat kepala daerah dipilih melewati DPRD tolong menjelaskan terima kasih dari termohon tidak ada Pak Waslu dari Hakim Pak Dadil silakan baik terima kasih yang mulia Pak Li bisa mungkin nanti Ali memberi keterangan tambahan dari Hakim Ali siap Pak apakah bisa membantu Hakim untuk memberi keterangan tambahan nanti terkait dengan daftar seluruh pejabat kepala daerah di Indonesia setidak-tidaknya sampai dengan bulan Maret karena dalam fakta persidangan ada korelasi terkait dengan misalnya kunjungan presiden ke tempat-tempat yang ada pejabatnya mudah-mudahan itu bisa diberikan secepatnya untuk kami lihat korelasinya itu saja dari saya yang melihat terima kasih dari Prof. Saldi silakan terima kasih Pak Ketua saya sedikit saja tadi saya menyimak dan saya kira salah satu kuasa hukum dari pihak terkait juga sepertinya memberikan perhatian khusus terhadap frasa yang saudara ucapkan tadi ada dua atau tiga kali tadi saudara Ali menyebut calon dukungan pemerintah apa yang saudara maksud dengan calon dukungan pemerintah di keterangan ahli tadi tolong diterangkan ini dulu sebelum menjawab itu di jawab dulu ini nanti kalau bisa dicek dari salahnya itu ada dua atau tiga kali saudara sebut saya mungkin memaksudkan bahwa dia mendukung calon jadi penjabatnya itu dituduh atau harus mendukung calon yang diarahkan oleh pemerintah misalnya jadi kalau begitu ada calon yang diarahkan pemerintah kan tadi saya mensimulasikan andai misalnya dia mendapat perintah dari pemerintah ini harus kelir soalnya mau dijadikan pertimbangan iya betul betul saya tanyakan itu betul persis seperti itu nanti bisa ditulis nanti saya akan kita lihat bersama risalahnya terima kasih baik silahkan dijawab Ali terima kasih yang mulia jini saya menjawab pertama mungkin beberapa pertanyaan ada yang selaras nanti mungkin saya izin untuk menggabungkan soal pengangkatan pejabat kepala daerah itu kenapa tidak perpanjangan saja terhadap kepala daerah definitif yang ada yang katakanlah sudah habis masa jabatannya itu kita kan menggunakan fixed term executive system dimana pejabat itu atau kepala daerah itu dipilih dengan memperoleh mandat untuk jabatan dalam masa tertentu dia tidak dapat diperpendek tanpa alasan yang dibenarkan undang-undang dan tidak dapat diperpanjang pula tanpa mandat daripada rakyat yang memilihnya itu dilemanya begini kalau misasi A menjadi kepala daerah habis dia 5 tahun dia diperpanjang diperpanjang itu mandat apa mandat rakyat sudah selesai di 5 tahun mandat administratif sama dengan penjabat berarti mandat administratif bahwa dia memang benar pernah mendapat mandat dan lebih legitimat betul tapi tidak menjamin juga setelah 5 tahun itu dia masih legitimate banyak kepala daerah setelah 5 tahun pemilihan tidak terpilih lagi juga dan statusnya apa kepala daerah penuh atau dia menjadi penjabat juga karena perintah undang-undang pasal 201 itu adalah penjabat kalau dia diperpanjang dengan resumsi dia sudah dipilih oleh rakyat sebelumnya dua pertanyaan itu harus kita jawab dan perlu menurut saya tidak sekedar oleh pemerintah itu harusnya diatur di level undang-undang status dia apa masih kepala daerah definitif dengan perpanjangan itu atau dia penjabat juga kalau penjabat juga kalau definitif berarti masanya fixed time lagi dua tahun dia tidak boleh diberhentikan lagi padahal mandatnya administratif bukan mandat substantif demokratik dari rakyat kalau dia mandatnya fixed time lagi dua tahun itu berarti dia tidak harus diberhentikan oleh orang yang mengangkatnya pada siapa dia bertanggung jawab kepada rakyat rakyat sudah selesai memberikan mandat ke dia nah jadi menurut saya mengangkat atau memperpanjang pejabat yang dipilih sebelum setelah habis pesat jabatannya menimbulkan hal-hal yang bersifat krusial yang mesti harus ditelah lebih lanjut jadi saya pikir itu sebuah gagasan saya setuju sebetulnya untuk dikaji lebih lanjut tapi di undang-undang 10 itu mengatakan pengangkatan pejabat kemudian klarifikasi sedikit saya meminta anda sebagai ahli untuk menilai undang-undangnya bukan permendagrinya jadi levelnya memang undang-undang oke kalau dalam pilihan saya dalam diskusi itu undang-undang seharusnya dilakukan kajian dan simulatif yang mendalam dua pilihan itu menurut saya berisiko tadi yang satu penjabat ada risiko soal partisipasi dan demokrasi dan kalau nanti diperpanjang ada risiko juga soal jangan sama dia mendapat legitimasi pseudo legitimasi yaitu legitimasi bayangan seolah-olah dia masih dapat legitimasi rakyat sebelumnya tapi belum tentu jadi saya kira kalau saya disuruh mengkritisi undang-undang itu saya lebih setuju untuk dikaji lebih dalam mana yang lebih bermanfaat antara duanya dan mana praktik-praktik yang banyak dilakukan di dunia itu akan menunjukkan bahwa kebaikan atau keburukannya sudah banyak di evaluasi dari tempat lain dan saya belum melihat ada praktik seperti itu kecuali nanti mungkin saya harus belajar lebih banyak lagi mendalami di sistem-sistem pejabat di negara lain saya jujur saya katakan belum banyak negara yang saya cek seperti itu kemudian berikutnya sistem pengawasan saya ingin mengatakan bahwa sorry DPRD-nya yang mulia belum dijawab juga pilihan kenapa gak dipilih DPRD kenapa oke tidak dipilih oleh DPRD saya dapat memahami dipilih oleh DPRD menurut saya cukup kuat misalnya kalau DPRD dikasih oleh undang-undang itu tentang undang-undang bukan permen tentang undang-undang di undang-undang itu misalnya mengatakan dipilih oleh DPRD lalu nanti masa jabatannya ya dua tahun setahun setengah sisanya karena kan kita sudah sepakat di serentaknya sepakat tidak mungkin dia dapat lima tahun mesti dua tahun atau apa pertanyaannya itu pengaturannya rumit siapa yang mencalonkan itu harus diatur seperti pemilihan oleh DPRD seperti pemilihan tidak langsung seperti di undang-undang yang untuk satu tahun setengah itu nah pencalonan oleh siapa kalau yang masa jabatan yang masih sisa gampang kita memahami oleh parpol yang dulu mendukungnya tapi kalau yang sudah habis ini oleh parpol mana karena masing-masing calon sudah delegitimasi secara politik kalau dari tulisan Ali itu melalui fraksi sudah itu pendapat Ali dilanjutkan oke ya jadi saya sebetulnya kalau memang apa saya setuju kalau misalnya di undang-undang itu dikaji juga soal peluang untuk dipilih oleh DPRD saya pernah menulis pernah menulis saya untuk bagaimana kalau seandainya dulu di undang-undangnya itu disuruh kepada DPRD tapi ini kan pasal 201 tidak mengamanatkan ke DPRD nah undang-undang ini sudah diuji juga di MK bahwa itu konstitusional menunjuk penjabat karena dalam rangka berkada serentak jadi saya tentu tidak ingin mengkaji jauh lebih dalam soal bagaimana kalau saya terlibat di pembentukan undang-undang itu kemudian berikutnya tadi dikatakan bahwa tadi sama ya tidak diberada DPRD sama kemudian pengendalian Presiden apakah bisa bisa katalah statement Presiden bisa mengawasi kami akan awasi kalau perlu setiap hari apa iya Presiden mengawasi penjabat Presiden itu oleh undang-undang dasar dibantu oleh menteri oleh menteri-menteri tentu yang dimana Presiden bukan dia bahkan menteri pun bukan dia menteri itu akan ada perangkat-perangkat dibagi tugas sampai dirjen atau deputi direktur ASDEP dan sampai ke level yang lebih teknis semakin ke bawah makin teknis semakin ke atas semakin strategis kalau halnya sampai ke Presiden tentu dilaporkan ke Presiden kalau ada pelanggaran-pelanggaran yang bersifat strategis pasti menteri melaporkan begitu pun misalnya soal pengangkatan menteri melaporkan ke Presiden iya karena menteri itu hubungan dengan Presiden bukan hubungan apa namanya bukan hubungan yang bersifat terpisah kewenangannya dia adalah anak buah hubungan atasan dan bawahan kalau menteri misalnya punya kewenangan terus melakukan evaluasi Presiden tidak bisa mengintervensi berbahaya negeri ini ada 34 Presiden nanti yang bisa mengambil keputusan otonom-otonom independen-dependen tanpa bisa mempertanggungjawabkan Presiden atau tanpa bisa memberikan pertanggungjawaban ketika Presiden meminta jadi hubungan menteri dan presiden adalah hubungan atasan bawahan satu sisi hubungan perintah satu sisi hubungan laporan pertanggungjawaban jadi yang dimaknai Presiden menurut saya pandangan saya bukanlah Presiden sendiri yang memanggil PJ PJ itu terus nanyain bagaimana kendainya disampai tapi memerintahkan Menteri-Menteri sebagai pembantu dia yang patuh dan tunduk bergantung sepenuhnya kepada Presiden Menteri-Menteri itu bisa diangkat dan diberhentikan oleh Presiden kapan saja jadi Menteri-Menteri mestilah patuh kepada Presiden menjalankan semua arahan instruksi Presiden itu Majelis maksud pertanyaan saya sebenarnya tidak disitu ya konteks Presiden sebagai politikan misalnya begini Pak kalau betul Presiden menjalankan fungsi adalah Menterinya ngapain dia pergi kampanye kemana-mana kenapa tidak Menteri dalam negeri saja yang disuruh gitu loh konteks politiknya Pak makasih bisa dijawab saya mungkin begini Pak saya tidak bisa memahami menjelaskan mengapa Presiden turun kalau tidak bisa saya tidak bisa menjelaskan itu yang mulia Pak Bambang ini menempatkan ahli ini seperti saksi fakta jadi kadang-kadang sulit untuk ahli menjelaskan sudah, sudah jati sudah di tunjuk saya akan jelaskan jadi tadi seperti itu saya tidak bisa menjelaskan karena memang saya tidak punya informasi karena saya disumpah untuk menjelaskan sesuatu yang saya ketahui yang saya paham pertanyaan dari pemohon 2 Pak oke kemudian berikutnya dari pemohon 2 ada pertanyaan kami yang nomor 3 belum dijawab Majelis nomor 3 yang mana Pak Bambang tadi saya menyebut ada putusan MK dan mengutip hasil putusan MK daya saya membandingkan itu dengan tata cara pembuatan undang-undang perlu saya ulang oke saya dapat menangkapi baik Bapak sekalian saya sebetulnya bukan hukum ahli hukum perundang-undangan saya ahli pemerintahan tetapi saya ingin menjelaskan begini Pak pemahaman kita pemahaman saya terutama soal itu dalam undang-undang 12 peraturan menteri itu memang tidak masuk dalam hirarki tapi dia diakui sebagai peraturan penundang-undangan sepanjang dua hal diperintahkan oleh peraturan penundang-undangan atau dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dia diakui termasuk seperti peraturan makam agung peraturan makam konstitusi peraturan lain-lain dan baga negara ya tapi soal apakah itu dianggap sebagai peraturan penundangan atau tidak saya mungkin menyerahkan kepada hakim dan menjelaskan dia peraturan yang dibuat oleh permendagri hari ini sekalian masyarakat saya muliakan prosedur menetapkan permendagri dengan peraturan presiden saat ini sudah hampir sama dulu pembentukan permendagri dibahas di kementerian itu lalu disahkan dan diundangkan di kementerian itu sekarang pembentukan permendagri dibahas di kementerian itu dibahas PAK persis ke PAK-nya Perpres dan PP melibatkan semua kementerian terkait melibatkan kumham dan dapat melibatkan ahli-ahli yang diperlukan iya pertanyaan yang nomor 2 Pak waktunya sudah habis baik Pak dari nomor 2 tadi soal saya catatannya oke maaf terlewat Pak Pak Todung terima kasih tadi pertanyaan pertama sama ya Pak ya soal perpanjangan oleh dengan pejabat banyak yang tidak netral dan tadi dikatakan bahwa apakah ada mungkinnya diperpanjangan juga tidak netral saya pastikan ada Pak pasti ada PNS itu kan 4,7 juta pasti ada tapi yang penting adalah ketika instrumen kontrol tersedia jadi dalam merjaman sisteming itu Pak orang tidak bisa dikatakan tidak melanggar niatnya tidak bisa dibendung jadi kalau saya belajar dulu begini Pak kalau kita mau melarang orang ngebut kalau merjaman kontrol tradisional itu kita dirikan polisi berdiri di situ ngincar siapa yang ngebut dikejar tapi kalau merjaman sisteming bikin polisi tidur kalau mau kecepatannya itu 30 km per jam buat 5 cm tingginya kalau mau 20 km per jam bikin 7 cm kalau mau 5 km per jam bikin 10 cm mau dia kiai mau dia pendeta mau dia pencuri mau dia preman boleh saja sang preman gak mau patuh karena mentalnya misalnya ugal-ugalan tapi dia pasti akan menerima resiko karena sistem akan memberitahu dia bahwa dia telah melanggaran dan semua orang akan tahu bahwa dia melanggar maka saya katakan tidak mungkin menghindarkan ada melanggar yang penting sistem mendeteksi dan memberikan sangsi kepada orang tersebut yang bisa dikontrol tidak hanya dalam ruang tertutup tapi bisa dikontrol oleh semua publik misalnya kalau kepala daerah memerintahkan kepala perangkat daerahnya belum tentu semua kepala perangkat daerah itu setuju dengan pilihan dia dia bisa lapor belum tentu semua PNS itu bisa dikendalikan katakan daerah itu ada 8000 PNS dikerahkan belum tentu 8000 itu mau semuanya satu saya tidak setuju lalu menyebarkan dia menjadi alat kontrol sistemik itu dalam sistem sosial kemudian dari Pak Rony ya sama ini soal masalah apa namanya netralitas ASN apakah PJ itu instansi atau kepala daerah nah ini memang PJ Pak secara prosedur pengangkatan dia itu sebetul administratif dia tidak pernah melalui proses untuk mekanisme politik prosedurnya administratif sekali tapi ruang lekuk tugasnya politis dia menjalankan seluruh tugas kepala daerah yang seharusnya adalah political elected tapi pengangkatannya melalui prosedur administratif oleh sebab itulah tadi karena dia tidak sepenuhnya mendapatkan mandat sehingga tidak sulit masyarakat mengontrol maka dia ada kendali dari atas yang lebih kuat dan soal tadi soal aspirasi dari masyarakat aspirasi masyarakat dalam pembuatan peraturan perundangan pembuatan kebijakan pembuatan program kegiatan pembuatan seluruh keputusan daerah sudah diatur perundang-undangan dan wajib dan ada langkah-langkah misalnya nyusun anggaran sudah ada langkah-langkahnya di permendangri dan itu wajib melibatkan masyarakat siapapun mau penjabat ataupun bukan penjabat itu wajib ada pokir DPRD penjabat tidak penjabat wajib didengar juga pembuatan kebijakan publik wajib melakukan konsultasi publik penjabat tidak penjabat harus melakukan itu juga jadi menurut saya penjabat tidak mengurangi kewajibannya untuk melakukan penjaringan aspirasi di tengah masyarakat demikian yang mulia terima kasih ahli sudah cukup terima kasih keterangannya sudah cukup terima kasih dan bermanfaat terima kasih yang mulia mohon maaf kalau ada salah kurangnya saya pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih persidangan persidangan hadirin disilahkan duduk kembali hadirin yang kami hormati persidangan untuk perkara nomor 1 dan 2 garis miring phpu garis miring phpu titik pres garis datar 22 romawi garis miring 2024 diskors sidang akan dilanjutkan pada pukul 14 lewat 15 waktu Indonesia Barat terima kasih selamat siang terima kasih 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 terima kasih